Bab 1576, dikeluarkan. Sumo, menyerahlah berjuang untuk buah hati darah. Yun Yuyu berbalik dan berkata pada Sumo. Mengapa? Sumo bingung mendengar ini dan rasa ingin tahu terpatri di seluruh wajahnya. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak harus mengambil resiko ini. Yun Yuyu memperingatkan. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Jika saya takut bahaya, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Sumo menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Yun Yuyu menginginkan yang terbaik untuknya, namun, tidak mungkin dia menyerah. Leng Xie akan membunuhmu. Yun Yuyu mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika Leng Xie mendekati Sumo, dia tidak akan bisa memblokirnya. Bagaimanapun, mereka berada di skeleton Heart Valley dan tindakannya dibatasi. Yun Yuyu tahu kekuatan Sumo tidak lebih lemah dari miliknya. Sekarang dia telah menembus kultivasinya, itu pasti lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat Sumo, dia bukanlah tandingan Leng Xie. Jarak antara mereka berdua terlalu besar. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya Suci. Saya punya rencana sendiri. Sumo menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak peduli seberapa kuat Leng Xie, dia tidak akan menyerah. Tentu saja, Sumo tidak sombong tanpa alasan. Dengan kekuatannya saat ini, dia percaya bahwa dia tidak lebih buruk dari Leng Xie. Bahkan jika dia tidak sebaik Leng Xie, jarak di antara mereka pasti kecil. Yun Yuyu menghela nafas. Dia tidak punya pilihan karena Sumo tidak mau mendengarkan nasihatnya. Namun, dia masih harus memikirkan cara untuk mencegah Sumo mati di sini. Bagaimanapun, dia masih mengandalkan Sumo untuk membawanya ke Ancien Spirit Galaksi. Di depan, Leng Xie kembali menatap Sumo dan Yun Yuyu dan secara alami mendengar percakapan di antara mereka berdua. Konyol, Leng Xie mencibir. Sumo tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sebenarnya ingin bertarung dengan Leng Xie untuk buah hati darah. Namun, yang membuat Leng Xie bingung adalah pertanyaan tentang apa hubungan Sumo dan Yun Yuyu. Mengapa Yun Yuyu prihatin tentang Sumo? Beberapa lainnya juga penasaran saat mendengar percakapan mereka. Jelas sekali bahwa hubungan Yun Yuyu dan Sumo bukan hanya hubungan biasa. Nona suci, aku akan bergerak dulu. Sumo berbisik kepada Yun Yuyu dan dia mempercepat langkahnya saat dia bergegas maju. Meskipun Yun Yuyu tidak lemah, fisiknya tidak sebanding dengan Sumo. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya saat dia melihat Sumo. Kecepatan Sumo adalah yang tercepat di antara semua orang. Bahkan Leng Xie dan Beijing tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah setengah jam, Sumo telah melampaui semua master realm kehormatan bela diri level 4. Dia hanya kedua dari Leng Xie dan Beijing. Sangat galak. Semua orang diam-diam terkejut saat cahaya di tubuh Sumo. Apa sebenarnya konstitusi tubuhnya, yang begitu kuat? Tidak heran dia bisa membunuh Li Hentian, dia benar-benar iblis. Menerjang. Setelah melampaui kerumunan, Sumo berhenti sejenak dan menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, dia hanya berjarak 30 mil dari pohon buah pusat. Leng Xie dan Beijing keduanya berjarak 20 mil. Sumo mengumpulkan pikirannya dan menekan gerakan hatinya. Pada saat itu, bahkan dibawa aktifasi blood force fisik, detak jantungnya 7 kali lipat dari detak normalnya. Dadanya seperti gong dan genderang, membuat suara pukulan dan menyebabkan dia merasa tidak nyaman dan tidak bisa berkonsentrasi. Setelah beristirahat selama tiga nafas, Sumo terus bergerak maju, sedikit melambat. Dia berhenti selama dua tarikan nafas untuk setiap 20 langkah yang diambilnya. Meskipun dia melambat, dia masih sangat cepat dibandingkan dengan yang lain. Melihat Sumo dengan cepat menyusul, Leng Xie dan Beijing juga mempercepat langkah mereka. Perubahan yang mengejutkan muncul di Leng Xie. Cahaya hitam bersinar dari tubuhnya dan sisik hitam halus muncul di kulit. Seluruh tubuhnya langsung menjadi jauh lebih kuat. Langkah-langkah-langkah. Segera setelah itu, kecepatan Leng Xie meningkat. Dia maju dengan cepat, karena setiap langkah yang dia ambil sepanjang 1 mil. Beijing tidak mengaku kalah. Dengan kekuatan gelap yang mendidih di tubuhnya, itu berputar di luar tubuhnya dan membentuk rune aneh yang jatuh ke dalam hatinya. Segera setelah itu, Beijing juga mempercepat. Dia tidak ingin Leng Xie memimpin. Pengaruh Fighting Souls. Melihat perubahan Leng Xie, tatapan Sumo. Kekuatan jiwa Leng Xie berfluktuasi dengan kuat. Dia pasti telah mengaktifkan jiwa pertarungannya. Tampaknya dia memiliki jiwa pertarungan tipe binatang, Sumo hanya tidak tahu apa itu jiwa pertarungan. Melihat mereka berdua semakin cepat, Sumo menjadi lebih panik. Dia sedikit mempercepat langkahnya dan mencoba mengejar dengan sekuat tenaga. Kecepatan Sumo masih sedikit lebih cepat dari kecepatan Leng Xie dan Beijing, dan dia perlahan menutup jarak 7 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil. Setelah beberapa saat, jarak antara Sumo dan Leng Xie berkurang menjadi 4 mil. Saat itu, Leng Xie dan Beijing hanya berjarak 15 mil dari pusat pohon buah-buahan. Di sisi lain, Sumo berjarak 19 mil dari pohon buah utama. Ketika semua orang di belakang melihat ini, mereka mendesah tanpa daya. Pertarungan untuk buah hati darah sepertinya itu adalah persaingan antara Leng Xie, Beijing, dan Sumo. Namun, bukannya mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Cekungan ini penuh dengan Sky Treshers. Leng Xie, Sumo dan Beijing pada dasarnya tidak bersaing untuk mereka. Dengan demikian, mereka yang berada di belakang merpati untuk harta karun langit lainnya. Bagaimana ini mungkin? Leng Xie berbalik dan melihat bahwa Sumo benar-benar menyusul. Wajahnya benar-benar gelap. Awalnya, dia tidak menganggap serius Sumo. Dia tidak pernah mengharapkan Sumo untuk mengejutkannya. Menurut situasi ini, Sumo mungkin mencapai pohon buah pusat lebih awal darinya. Setelah beberapa saat hening, jantung Leng Xie berdebar kencang saat senyum jahat muncul di wajahnya. Sumo, tidak ada harapan bagimu untuk mendapatkan buah hati darah. Leng Xie berkata dengan suara yang keras dan jelas. Mendengar ini, Sumo melirik Leng Xie, tetapi tidak memperhatikannya saat dia terus bergerak maju. Dia telah mengalami tekanan luar biasa sampai ke tahap ini dan detak jantungnya sebelas kali dari detak normalnya. Blutki dari seluruh tubuhnya mendidih dan tidak bisa ditekan. Kamu lelah hidup. Melihat Sumo mengabaikan kata-katanya, mata Leng Xie berkedip dingin. Segera setelah itu, dia meluncurkan serangan tinju dari langit. Sinar tinju tajam itu sangat padat, seperti palu besar. Itu menghancurkan ruang kosong dan bergegas menuju Sumo. Rencana Leng Xie adalah mengusir Sumo. Bukankah kamu sangat cepat? Saya akan memperlambat Anda dan melihat bagaimana Anda akan berjuang untuk itu. Jika dapat dikatakan bahwa Leng Xie secara alami diuntungkan karena berada di depan. Di baskom, seseorang bisa menyerang ke belakang, tapi tidak ke depan. Begitu orang di depan melancarkan serangan, semakin jauh serangannya, semakin ganas jantungnya. Dengan kata lain, dia bisa dengan mudah menyerang Sumo sesukanya, tapi Sumo tidak bisa membalasnya. Dia hanya bisa memblokir serangan Leng Xie. Meskipun Sumo dan Leng Xie tidak berada di garis lurus, Sumo terletak di sisi di belakang Leng Xie dan sangat dekat dengannya. Sinar tinju tajam itu seperti gunung setinggi 10 ribu kaki. Itu dikemas dalam kekuatan yang menakutkan dan langsung mendekati Sumo. Bab 1577, dekat. Melihat ini, Sumo langsung marah. Dia tidak berharap Leng Xie menjadi begitu tidak tahu malu sehingga dia benar-benar akan bergerak untuk menyerangnya. Ini sangat tidak menguntungkan baginya. Bagaimanapun, dia sebelumnya telah mencoba untuk mengambil buah spiritual saat dia berada di langit. Dia baru saja mengulurkan Dark Force Palem dan jantungnya mulai berdebar keras seolah akan meledak. Di sini, seseorang tidak dapat menyerang orang di depan mereka. Sambaran. Sumo mengeluarkan pedang sage emasnya dan menunggu serangan datang di depannya sebelum mengambil tindakan. Menghancurkan. Dengan gelombang pedang sage, pedang radians yang tajam berkedip sangat cepat. Visrai yang kuat segera ditebas oleh pedang. Ledakan. Visrai meledak dan memenuhi seluruh langit. Terbang ke segala arah. Sumo tidak mundur. Meskipun kekuatannya sangat terpengaruh, Leng Xie, yang berada di depan, bahkan lebih terpengaruh. Di tempat ini, tak satu pun dari mereka yang berani menggunakan semua kekuatan mereka. Bagaimanapun, beban di tubuh mereka sangat besar. Ambil Leng Xie, misalnya. Detak jantungnya 15 kali lipat dari detak normalnya. Detak jantung yang intens menyebabkan blutki di seluruh tubuhnya melonjak dan bergegas ke kepalanya. Karena beban besar di tubuhnya, dia sama sekali tidak berani menggunakan semua kekuatannya. Jika tidak, akan mudah menyebabkan ledakan jantung. Hei hei, kekuatannya tidak buruk. Melihat ini, Leng Xie sedikit tersenyum. Segera setelah itu, dia maju ke depan sambil menyerang Sumo. Dia tidak mengharapkan Sumo dikalahkan. Bagaimanapun, dia tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Tidak apa-apa selama dia bisa menghalangi Sumo untuk maju. Boom-boom-boom. Krentetan Visray seperti meteor yang merobek langit, terus-menerus menuju Sumo. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, itu juga tidak lemah. Hancurkan naksir-naksir. Sumo terus menyerang, menghancurkan serangan yang masuk. Namun, karena dia terus-menerus diserang, dia tidak dapat bergerak maju. Setelah beberapa saat, Leng Xie maju satu mil lagi sementara Sumo masih di tempat yang sama. Senyuman muncul di wajah Beijing. Perbuatan Leng Xie telah membuatnya puas. Sial, Sumo tidak bisa menahan perasaan marah. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa mengejar Leng Xie dan Beijing. Setelah berpikir sebentar, dia bertahan sambil maju ke samping. Karena dia tidak ke arah yang sama dengan Leng Xie, yang terakhir tidak akan bisa menyerangnya. Tidak lama kemudian, Sumo memutar dan melanjutkan ke arah lain. Dalam sekejap, Leng Xie tidak bisa menyerang. Namun, Leng Xie tersenyum. Dia telah mencapai tujuannya dengan meluncurkan serangannya. Awalnya, jarak antara dia dan Sumo hanya 4 mil. Sekarang, itu meningkat menjadi 6 mil. Dia berjarak 21 mil dari pohon buah pusat sementara Sumo masih sejauh 19 mil. Sumo pergi ke sisi lain dan menghela nafas lega karena Leng Xie tidak lagi menyerang. Namun, melihat Leng Xie dan Beijing hanya berjarak 13 mil dari pohon buah pusat, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Wajah Sumo muram, dia benar-benar ingin mengaktifkan Devoring Fighting Soul-nya dan melahap 9 buah jantung darah dan tidak membiarkan Leng Xie mendapatkannya. Namun, dia tidak impulsif. Pertama-tama, dia tidak yakin apakah jiwa pertarungan yang melahap akan berguna di sini. Kedua, jika dia melahap ke sembilan buah jantung darah, dia pasti akan diserang oleh semua orang. Oleh karena itu, ini akan menjadi percobaan terakhirnya. Jika dia masih tidak dapat mengejar pada akhirnya dan Leng Xie dan Beijing akan menjadi orang-orang yang mendapatkan posisi teratas, dia hanya bisa menggunakan jiwa pertarungan melahapnya. Menarik nafas dalam-dalam, Sumo dengan enggan menenangkan dirinya dan melanjutkan ke depan. Kecepatannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya, namun, dia tidak bisa mempercepat langkahnya. Setelah berjalan lebih dari sepuluh langkah, dia harus berhenti untuk beristirahat. Ini untuk membiarkan jantungnya beradaptasi dengan detak yang hirup pikuk. Di periode waktu berikutnya, Sumo, Leng Xie dan Beijing semuanya terus maju. Waktu terus berlalu, saat dia mendekati pohon buah tengah, tiga jantung mereka berdetak semakin cepat seiring dengan meningkatnya tekanan dan mereka berjalan semakin lambat. Setelah beberapa saat, Leng Xie dan Beijing hanya berjarak lima mil dari pohon buah pusat. Saat itu, Sumo berada tujuh mil jauhnya dari pohon buah, dua mil lebih jauh dari Leng Xie dan Beijing. Semakin mereka bergerak maju, semakin lambat kecepatan mereka. Karena itu, Sumo sedikit lebih cepat dari mereka berdua. Sepertinya bergerak, Sumo melihat kesembilan buah hati darah di depannya dan merasa bahwa buah spiritual ini sepertinya bergerak sedikit seolah-olah mereka berdetak seperti jantung. Namun, pergerakannya sangat kecil. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, akan sulit untuk diperhatikan. Itu aneh. Sumo takjub. Buah hati darah ini tidak hanya memiliki struktur jantung, tetapi juga mampu berdetak seperti jantung. Apa hubungan antara buah hati darah ini dan hati iblis kuno? Melihat ke bawah, mata Sumo tertuju pada pohon buah hati darah. Buah-buahan ini sangat luar biasa dan tidak sesederhana itu. Setelah Sumo perlahan tenang, dia terus bergerak maju. Dia hanya bisa memeriksanya begitu dia mendapatkannya. The Blood Force Pisic telah diaktifkan secara maksimal oleh Sumo. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan Dark Force yang tebal. Bahkan di antara banyak jiwa pertarungan, dia menemukan jiwa pertarungan yang tampak mengeras dan meningkatkan kekuatan tubuhnya, sedikit memperkuatnya. Sekarang dia berada di tahap akhir, Leng Xie dan Beijing sama-sama memainkan kartu terakhir mereka. Kekuatan gelap tubuh mereka sangat luas dan aura mereka melonjak. Mereka telah menggunakan segala macam metode untuk memperkuat dan melindungi tubuh mereka. Penampilan Leng Xie sangat menakutkan. Itu penuh dengan sisik hitam dan bersinar dalam cahaya dingin. Dari atas ke bawah, selain matanya, dia ditutupi dengan sisik hitam seperti tubuh tempur klan iblis. Hal ini membuat penasaran banyak orang. Apa sebenarnya jiwa pertarungan Leng Xie? Selangkah demi selangkah, mereka bertiga terus maju dan mendekati pohon buah pusat. 4 mil. 3 mil. 2. 1. Setelah beberapa lama, Leng Xie dan Beijing hanya berjarak 1 mil dari pohon buah-buahan. Namun, 1 mil ini tampaknya merupakan celah yang sangat besar dan sulit untuk ditutup. Boom-boom-boom. Tubuh Leng Xie terus-menerus mengeluarkan suara-suara tumpul, seperti kuda yang berlari kencang dan sungai yang mengalir. Detak jantungnya telah mencapai 35 kali dari kecepatan normalnya dan itu sangat menakutkan. Itu menyebabkan dadanya terus membengkak. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik hatinya. Detak jantung yang keras menyebabkan matanya menjadi merah dan sisik hitam di tubuhnya mengalir dengan darah. Hati adalah inti dari tubuh. Bentuk hati yang mengejutkan hampir membuatnya pingsan. Seolah-olah tubuhnya akan meledak di saat berikutnya. Situasi Beijing mirip dengan Leng Xie. Kecepatan mereka berdua maju seperti kura-kura yang merangkak. Seolah-olah mereka mengambil satu langkah dan harus berhenti sejenak agar tubuh terbiasa sebelum mereka dapat melanjutkan. Saat itu, Sumo hanya satu mil jauhnya dari pusat pohon kuno, sekitar 50-60 kaki di belakang Leng Xie dan Beijing. Kondisi tubuhnya sedikit lebih baik daripada Leng Xie dan Beijing. Bagaimanapun, tubuh tulang langit, tubuh prajurit penjaga dari pertahanan fisik tubuh kuat lainnya tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Meskipun detak jantungnya sudah mencapai 32 kali lipat dari detak normal, tubuhnya tidak akan terluka. Namun, bagian dalam tubuhnya juga kacau. Detak jantungnya menggerakkan darah ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah itu adalah ayam tanpa kepala, bertabrakan secara acak di tubuhnya. Tapi, agar tidak tertinggal di belakang Leng Xie dan Beijing, Sumo mengertakkan gigi dan bergerak maju. Pohon buah sudah dekat, dia tidak bisa menyerah. Bab 1578, menggunakan kekuatan untuk menindas orang. Mendengkur, mendengkur. Leng Xie berhenti di depan, bernapas seperti kotak angin. Dia menoleh untuk melihat Beijing dan Sumo dan tatapan tajam dan dingin melintas di matanya. Pada saat itu, Leng Xie mendidih karena amarah. Jika Sumo dan Beijing tidak bersaing dengannya dengan putus asa, dia tidak akan harus menghadapi banyak tekanan. Meskipun pohon buah sulit untuk didekati, jika seseorang perlahan-lahan maju dan membiarkan tubuh mereka beradaptasi terus-menerus, dia tidak akan harus menghadapi begitu banyak tekanan. Karena itu, Leng Xie menyalahkan Sumo dan Beijing. Sumo, Beijing, aku memberimu satu peringatan terakhir. Segera berhenti bergerak maju. Leng Xie tiba-tiba berkata dan berteriak keras. Tubuhnya dipenuhi rasa dominasi yang tak terlihat. Mendengar ini, Sumo dan Beijing bingung ketika mereka menatap Leng Xie dengan rasa ingin tahu, tidak tahu trik apa yang akan dia mainkan. Sebagai pemimpin klan muda, aku memerintahkanmu untuk berhenti bergerak maju. Leng Xie melanjutkan. Wajahnya penuh arogansi dan dia tidak akan ditolak. Dia tidak khawatir dia tidak akan bisa mengalahkan Sumo dan Beijing. Sebaliknya, dia merasa tidak perlu menghadapi begitu banyak tekanan untuk bersaing. Jika memungkinkan untuk secara langsung menggunakan statusnya untuk menindas Sumo dan Beijing, buah hati darah akan menjadi miliknya. Bukankah itu lebih baik? Mendengar kata-kata Leng Xie, wajah Sumo dan Beijing langsung menjadi gelap dan hati mereka mendidih karena amarah. Leng Xie, ini percobaan. Setiap orang akan bersaing berdasarkan kemampuannya masing-masing. Beijing, apakah Anda benar-benar menggunakan status Anda untuk menindas orang lain? Beijing berkata dengan marah. Suaranya sangat kental dan dia merasa tindakan Leng Xie sangat tidak tahu malu. Seorang murid pemimpin klan yang jujur sebenarnya ingin menggunakan cara yang begitu tercelah. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Wajah Sumo gelap. Siapa yang tahu bahwa Leng Xie juga akan berpikir menggunakan status untuk menindas orang lain? Pada saat itu, semua orang tercengang. Leng Xie sebenarnya sangat sombong sampai-sampai dia ingin langsung menggunakan statusnya untuk menindas orang lain. Meskipun ini agak memalukan, Leng Xie memang memiliki sarana untuk melakukannya. Kemampuan. Leng Xie mencibir. Dia bertanya dengan nada mengejek dalam suaranya. Status juga merupakan bentuk kemampuan. Jika Anda memiliki sarana, biarkan pemimpin klan menerima Anda sebagai murid. Petik 2. Kamu, setelah mendengar ini, Beijing kehilangan kata-kata. Apakah dia akan tetap di sini jika dia memiliki kemampuan ini? Beijing bahkan lebih marah. Leng Xie benar-benar tidak tahu malu. Jangan mencoba memprovokasi harga diriku. Percaya atau tidak, saya memiliki seratus metode untuk mengeluarkan Anda dari suku Sunmun. Bibir Leng Xie bertahan dengan senyuman, ancaman dari kata-katanya cukup jelas. Uff. Beijing sangat marah tetapi menekan amarah di hatinya. Dia mengerutkan alisnya dan terdiam. Memang, dia percaya bahwa Leng Xie memiliki kekuatan ini. Sebagai murid dari pemimpin klan, dan mungkin penerus suku Sunmun di masa depan, tidak akan mudah untuk berurusan dengannya. Meskipun budidayanya sedikit lebih tinggi, waktu ada di pihaknya karena dia baru berusia 50 tahun ini. Di antara suku Sunmun, bakatnya bukanlah yang terbaik dan hanya bisa dianggap luar biasa. Dia tidak memiliki dukungan yang kuat dan tidak mampu membunuh Leng Xie. Namun, Beijing agak marah dengan membungkuk kepada Leng Xie dengan cara itu. Setelah hening beberapa saat, Beijing bertanya dengan tenang, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu dapat tujuh dan aku dapat dua? Apakah Anda tidak menghormati kata-kata Anda? Jika kemenarik, dua buah jantung darah yang aku janjikan akan tetap menjadi milikmu. Kata Leng Xie, dia tidak ingin terlalu menindas mereka. Lagi pula, jika beberapa kebaikan tidak ditampilkan, akan sulit untuk menyerah pada para jenius seperti Beijing. Baik, saya tidak akan bersaing dengan Anda. Saya harap Anda menghormati kata-kata Anda. Beijing menganggup dan berkompromi dengan Leng Xie. Tanpa harus bekerja keras, dia bisa mendapatkan dua buah jantung darah dan tidak akan menyinggung Leng Xie. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan ini? Semua orang terkejut mendengar bahwa Beijing benar-benar menyerah begitu saja. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Setelah Leng Xie membujuk Beijing, dia menatap Sumo dan berkata dengan arogan, Sumo, kamu memang seorang jenius. Bahkan saya harus mengakui bakat Anda. Namun, apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya? Petik 2. Sumo tidak bisa berkata-kata saat dia menatap lekat-lekat pada Leng Xie. Dia ingin melihat trik apa yang akan dihasilkan Leng Xie. Anda harus tahu bahwa saya tidak harus mengambil tindakan sendiri. Hanya dengan satu kalimat, Anda tidak akan bisa keluar dari pemakaman iblis kuno. Leng Xie melanjutkan, dia tidak melebih-lebihkan untuk menakutinya, tetapi mengatakan kepadanya bahwa akan ada banyak orang yang akan membunuh Sumo. Namun, karena dia tahu bahwa hubungan Sumo dan Yun Yu Yu tidak biasa, akan lebih baik baginya untuk tidak membunuh Sumo di depan Yun Yu Yu. Dia pertama-tama akan meyakinkan Sumo sebelum membunuhnya nanti. Apalagi, Sumo bertanya dengan dingin. Selama kamu tertarik untuk mendengarkan perintahku, dengan murah hati aku bisa memberimu satu buah hati darah setelah aku mengambilnya. Leng Xie tertawa, menunjukkan ketulusannya. Maaf, satu terlalu sedikit. Sumo menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak setuju. Bukan karena dia merasa bahwa seseorang terlalu kecil, tetapi dia tidak akan menyerah pada Leng Xie. Satu terlalu kecil. Leng Xie mengerutkan kening saat mendengar ini dan berkata dengan dingin, tidakkah menurutmu kamu terlalu serakah? Saya serakah. Bukankah kamu lebih rakus karena kamu menginginkan begitu banyak dari mereka? Sarkasma terukir di seluruh wajah Sumo. Leng Xie benar-benar sangat egois, hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Melihat ketidaksepakatan Sumo dan Leng Xie, semua orang bingung. Sepertinya Sumo tidak akan menyerah pada Leng Xie. Depat Sek Disciples tersentak dalam diam. Sumo jahat, namun terlalu banyak dari perilaku ini dan tidak memahami kesabaran akan menyebabkan kematian cepat atau lambat. Dia telah membunuh begitu banyak orang dari Sekte Langit Kosong dan melakukan kejahatan berdosa. Namun, kini, dia justru berani menentang Leng Xie. Dia pasti lelah hidup. Yun Yuyu memandang Sumo yang berdiri tegak dan menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang itu sekarang. Dengan kekuatan Sumo saat ini, perlindungan diri seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Wajah Leng Xie menjadi gelap. Dengan sepasang mata merah, dia memelototi Sumo seperti ular berbisa saat tatapannya menjadi semakin dingin. Apakah kamu yakin ingin bersaing denganku? Leng Xie bertanya dengan dingin. Semua orang melakukannya berdasarkan kemampuan mereka, adil dan jujur. Sumo berkata pelan, tidak dengan sombong atau rendah hati. Hebat, sangat berani. Leng Xie tertawa dengan marah dan berkata dengan dingin, apakah kau tahu konsekuensi menyinggung perasaanku? Leng Xie merasa sangat terprovokasi. Dia sudah pindah dari status menjadi pemimpin klan muda namun Sumo masih berani menentangnya. Ini membuatnya malu di depan semua orang. Konsekuensi apa? Sumo bertanya dengan dingin. Dia tidak takut pada Leng Xie karena setelah meninggalkan makam iblis kuno, dia akan pergi ke Ancien Spirit Galaksi bersama Yun Yu Yu. Apakah dia akan kembali ke sini di masa depan? Kapan dia akan kembali? Ini adalah dua hal yang berbeda. Karena itu, dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Leng Xie. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda tidak akan memiliki tempat tinggal di seluruh Ming Su Galaksi dan tanah lain yang diurus oleh suku Sun Moon. Leng Xie mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara dengan arogan. Suaranya berguling dan menyebar kemana-mana, menyebabkan semua orang diam-diam ketakutan. Bab 1579 tidak dapat bertahan lagi. Leng Xie sangat sombong. Sombong tak tertandingi. Suku Sun Moon adalah hegemon dari Ming Su Galaksi. Sebagai murid suku bulan matahari, dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda dari seluruh galaksi Ming Su, mereka adalah yang paling mempesona. Di antara generasi muda, tidak ada yang cocok dengan Leng Xie. Bahkan di Sun Moon Tribae, level kultivasi tertinggi dari mereka yang berusia di bawah 100 tahun hanya mencapai level 9 Martial Honorate Realm Cultivation. Di masa lalu, Leng Xie jarang terlihat di luar karena dia terisolasi dalam waktu yang lama. Namun, mulai sekarang, dia akan tampil dengan cara yang terkenal, sehingga semua orang di Ming Su Galaksi akan sadar bahwa dia, Leng Xie, akan menjadi penguasa Ming Su Galaksi di masa depan. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Namun, Sumo hanya menjawab dengan dingin kata-kata sombong Leng Xie. Maksud kamu apa? Leng Xie membalas dengan cemberut. Dia tidak mengerti apa maksud Sumo. Jika Anda sudah selesai berbicara, Anda dapat terus bergerak maju. Sumo berkata dengan datar. Dia tidak memperhatikan Leng Xie lebih jauh dan bergerak maju atas kemauannya sendiri. Tubuhnya telah sedikit beradaptasi dengan situasi saat ini dari periode penyangga ini. Sekarang, tekanan untuk terus bergerak maju berkurang. Kamu, Sumo melihat bahwa wajah Leng Xie telah benar-benar gelap dan niat membunuh melintas di matanya. Tingkah laku Sumo tidak diragukan lagi mengabaikan kata-katanya. Sumo hanya mengabaikannya. Uff! Perlahan menekan amarah di dalam hatinya, Leng Xie tersenyum dan berkata, Bagus sekali, kamu akan menyesali kebodohanmu hari ini. Setelah berbicara, Leng Xie terus bergerak maju. Sekarang, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Sumo. Dia hanya bisa menunggu sampai dia meninggalkan baskom sebelum pindah ke Sumo. Ekspresi Beijing rumit. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dan berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak maju. Karena dia telah membuat kesepakatan dengan Leng Xie, dia tentu akan menghormati kata-katanya. Lebih jauh, dia percaya bahwa Sumo pasti tidak akan bisa memenangkan Leng Xie. Buah hati darah itu pasti akan diambil oleh Leng Xie. Masih ada beberapa orang yang bergerak maju di antara yang lain karena ada beberapa sky treasures di depan mereka. Meskipun mereka tidak dapat bersaing untuk buah hati darah, mereka pasti tidak akan menyerah pada harta karun langit lainnya. Setelah waktu yang lama, selain buah jantung darah pusat, semua harta karun langit di seluruh baskom telah direnggut. Pada saat itu, pandangan semua orang tertuju pada Sumo dan Leng Xie di tengah. Leng Xie hanya berjarak 100 kaki dari pusat pohon buah-buahan. Adapun Sumo, dia berjarak 130 kaki. Jarak keduanya sangat kecil. Namun, jarak 30 kaki ini lebih sulit untuk ditutup daripada jarak 30 mil sebelumnya. Sumo, kamu idiot jika kamu pikir kamu bisa mencapai buah hati darah. Leng Xie mencibir saat dia bergerak maju dengan susah payah. Seluruh tubuhnya seolah-olah dihancurkan oleh gunung besar, langkah kakinya berat saat dia terlatih-tatih. Pada saat itu, detak jantungnya bertambah 50 kali lipat dan jantungnya berdetak kencang, menyebabkan dadanya membesar. Tekanan besar di atriumnya memicu darah di seluruh tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah merah cerah dan terus mengalir, menyebabkan sisik tubuhnya menjadi merah. Itu sangat mempesona. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia meninggalkan jejak kaki berwarna merah darah yang sangat menyayat hati. Namun, bagaimanapun, dia berada di depan Sumo dan bertekad untuk mendapatkan 9 buah jantung darah. Pada saat itu, Sumo tidak terlihat lebih baik dari lengsie. Fisik kekuatan darahnya yang kuat agak tidak mampu menahannya lagi. Banyak darah mengalir keluar dari sekujur tubuhnya. Detak jantung yang intens memengaruhi seluruh tubuhnya karena memengaruhi darah di tubuhnya. Dalam skenario semacam ini, tubuh fisiknya akan langsung meledak jika kendali tubuhnya menurun atau jika jiwa pertarungannya meninggalkan tubuhnya. Sumo menarik napas dalam-dalam dan menghentikan jejaknya yang sulit. Dia menyadari bahwa sepertinya tidak mungkin mengejar ketinggalan dengan lengsie. Celah 30 kaki tampak kecil, namun, dengan situasi saat ini, mustahil untuk mengejar ketinggalan. Menurut perhitungannya, saat berada 25 kaki dari pusat pohon buah, lengsie sudah berada di bawah pohon buah. Menyerah, dasar semut, melihat Sumo telah berhenti di jalurnya, senyuman langsung muncul di wajah lengsie. Namun, senyuman itu disertai dengan mata merah dan noda darah di wajahnya. Dia tampak sangat mengerikan. Kemenangan ada di tangannya dan Sumo akan menyerah. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa lengsie pasti akan menang. Sumo tidak memiliki kedekatan dengan sembilan buah hati darah. Namun, itu sudah sangat mengesankan bagi Sumo untuk sejauh ini dengan kultifasi rilem kehormatan bela diri tingkat dua. Selain itu, semua orang tahu dengan jelas bahwa Sumo datang terlambat. Jika dia memulai pada waktu yang sama dengan lengsie, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang atau kalah. Sumo tidak memperhatikan lengsie. Dia perlahan menutup matanya sambil mencoba yang terbaik untuk mengontrol detak jantungnya sambil perlahan berkomunikasi dengan jiwa pertarungannya. Ini karena jika dia tidak berhati-hati saat mengaktifkan jiwa pertarungannya, misalnya, itu bisa menyebabkan penurunan kontrol. Itu akan menyebabkan bencana. Karena itu, dia sangat berhati-hati. Itu benar, Sumo siap untuk mengaktifkan jiwa pertarungan devoring-nya. Karena dia tidak bisa mengejar lengsie, dia hanya bisa mengandalkan devoring fighting soul untuk bertarung. Segera, dia berkomunikasi dengan devoring fighting soul dan Sumo mencoba mengaktifkannya sedikit. Devoring power perlahan dirilis. Sekarang, Sumo sudah memiliki kendali besar atas kekuatan melahapnya. Dia mampu melahap target independen tanpa mempengaruhi siapapun. Tujuan Sumo, tentu saja, adalah pohon buah hati darah. Dengan demikian, kekuatan melahapnya dikendalikan dengan baik dan satu-satunya tujuan adalah untuk menyelimuti pohon buah hati darah. Sumo sangat berhati-hati karena dia takut serangan devoring force-nya akan menyebabkan detak jantungnya bertambah cepat. Benar saja, kekhawatiran Sumo bukannya tidak berdasar. Saat kekuatan devoring menyerang, jantungnya segera berakselerasi. Namun, untungnya, peningkatan detak jantung ini masih dalam kendalinya. Sumo sepertinya tidak berhenti sama sekali. Dia mencoba menstabilkan hatinya dengan sekuat tenaga sambil perlahan-lahan mengembangkan kekuatan melahapnya. Meskipun perluasan kekuatan devoring sangat lambat, itu masih jauh lebih cepat daripada kecepatan berjalan Sumo. 120 kaki. 110 kaki. 100 kaki. 90 kaki. Kekuatan devoring secara bertahap menyelimuti pohon buah hati darah, yang jauh lebih cepat dari kecepatan lengsie. Namun, orang lain tidak bisa merasakan Sumo mengaktifkan kekuatan devoringnya. Haha, Sumo, kamu tidak ragu untuk menentang perintahku dan ingin bertarung denganku. Mengapa Anda tidak bertengkar dengan saya sekarang? Apakah Anda tidak dapat melanjutkan? Petik 2. Lengsie tertawa terbahak-bahak. Selama Sumo tidak bertarung dengannya, dia tidak perlu khawatir dan tekanan padanya akan berkurang. Namun, Sumo tetap menutup matanya dan tetap diam. Dia tidak peduli dengan kata-kata lengsie. Huff. Konyol. Lengsie mencibir saat melihat ini. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan terus berjalan terlatih-tatih. Untuk saat ini, dia masih akan mencoba mendapatkan buah jantung darah sebelum memikirkan tindakan selanjutnya. Dia akan menunggu sampai dia mengambil buah hati darah dan kemudian membuat Sumo membayar harga yang menyakitkan. Bab 1580 melintasi tingkat toleransi basal. Sumo berhenti bergerak maju sementara Lengsie terus bergerak maju saat jarak antara mereka berdua melebar. Setelah beberapa saat, Lengsie hanya berjarak 50 kaki dari pohon buah hati darah. Kemenangan ada dalam jangkauannya. Pada saat itu, hasilnya sangat jelas. Semua orang mengira bahwa sembilan buah jantung darah pasti akan menjadi milik Lengsie. Huff. Beijing menghela nafas lega. Dia sebelumnya menyerah pada pertempuran dan takut Lengsie akan kalah dari Sumo. Sekarang, tampaknya ketakutannya tidak berdasar. Tanpa harus mengambil tindakan, dia tidak menyinggung Lengsie dan tidak harus menanggung tekanan yang sangat besar. Begitu saja, dia akan bisa mendapatkan dua buah jantung darah. Ini benar-benar hasil yang memuaskan. Kenapa mengganggu? Yun Yu Yu menghela nafas. Dia merasa bahwa itu tidak layak untuk Sumo. Tidak hanya dia akan menyinggung Lengsie, dia tidak akan mendapatkan satu pun buah jantung darah. Itu dianggap gagal total. Dia menembak dirinya sendiri di kaki. Yi Wei sedikit menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Sumo terlalu sombong. Kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan Lengsie. Pada akhirnya, dia tidak punya apa-apa dan dia juga menyinggung Lengsie. Murid lain dari kekuatan super lainnya merasakan hal yang sama seperti Yi Wei. Kali ini, Sumo akan membayar mahal. Tidak lama kemudian, Lengsie hanya berjarak 30 kaki dari pohon buah darah. Bagi Lengsie, jarak 30 kaki antara dia dan 9 buah jantung darah berarti itu sudah dalam jangkauan. Haha, Lengsie sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa keras. Segera setelah itu, dia tidak memperhatikan luka di tubuhnya dan sekali lagi mencoba sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatannya. Dia tidak sabar untuk mendapatkan 9 buah jantung darah. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pohon buah darah di depannya tiba-tiba bergoyang dan bersandar ke satu sisi. Hmm, melihat ini, Lengsie bingung dan bingung. Mengapa pohon buah hati darah bergoyang tiba-tiba? Dia mendongak dan mengamati sekelilingnya. Saat itu, tidak ada angin di cekungan. Bagaimana pohon purba bisa bergoyang dan bersandar ke satu sisi? Situasi pohon buah hati darah secara alami mendapat perhatian orang lain. Semua orang sedikit bingung. Mereka tidak mengerti mengapa buah hati darah tiba-tiba bergerak. Di sana, hanya satu orang yang melihat apa yang sedang terjadi. Orang itu tidak lain adalah Lugang. Lugang berada di daerah terluar. Karena dia tidak cukup kuat, dia hanya berjalan sedikit lebih dari 30 mil dan memperoleh ganoderma merah sebelum mundur. Melihat arah pohon buah hati darah condong ke arahnya, mata Lugang berbinar. Pohon buah condong ke arah Sumo. Lugang adalah orang yang paling mengenal Sumo di sana. Dia telah melihat pertempuran Sumo beberapa kali dan melihat kelainan yang disebabkan oleh kekuatan devoring Sumo. Karena itu, dia menebak bahwa Sumo yang bergerak ketika melihat ini. Benar saja, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Lugang berpikir sendiri. Dia mengenal Sumo dengan cukup baik dan dia sebelumnya tidak percaya bahwa Sumo akan menyerah terlebih dahulu. Sementara Lengsie dan yang lainnya kaget, pohon buah hati darah bergoyang lebih keras dan bahkan lebih miring. Sembilan buah jantung darah di pohon, bersama dengan cabang dan daun, semuanya bergoyang dengan keras. Segera, pohon buah hati darah benar-benar miring, seolah-olah jatuh. Sembilan buah jantung darah dan semua daun ditarik ke arah yang sama, seolah-olah ada hembusan angin kencang bertiup. Apa yang sedang terjadi? Mata Lengsie membelalak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Situasi yang tiba-tiba ini membuatnya bingung. Apa yang terjadi dengan pohon buah darah? Mengapa itu roboh? Itu aneh, sangat aneh. Semua orang langsung mengobrol. Semuanya bingung, situasi ini terlalu membingungkan. Di sana, semua orang bahkan tidak dapat mencapai pohon buah dengan indera spiritual mereka. Tidak mungkin untuk menyelidiki akar masalahnya. Tepat ketika semua orang bingung, hal aneh terjadi lagi. Sambaran, sambaran, sambaran. Sembilan buah hati darah di pohon buah dan semua daun tiba-tiba terpisah dari pohon buah hati darah dan terbang ke arah yang sama. Apa? Lengsie sangat terkejut saat melihat ini. Jika semua buah hati darah ini terbang, semua usahanya akan sia-sia. Namun, buah hati darah terbang ke arah yang berbeda darinya. Dia tidak dapat mencegat mereka dan hanya bisa melihat mereka terbang dengan hampa. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut saat mereka menatap kosong pada skenario aneh itu. Namun, di saat berikutnya, pemandangan yang mengkhawatirkan terjadi. Sembilan buah hati darah dan semua daun terbang melintasi langit dan di depan Sumo. Setelah itu, Sumo, yang telah menutup matanya dengan rapat, membuka matanya dan melambaikan tangannya dengan ringan. Semua buah dan daun jantung darah menghilang. Semua orang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Buah hati darah telah diambil oleh Sumo dengan cara yang khusus. Semua orang tercengang, mulut mereka ternganga. Bagaimana Sumo melakukannya? Bahkan tanpa dekat dengan pohon buah hati darah, dia berhasil membuat buah hati darah secara otomatis terbang ke arahnya. Tidak heran Sumo berhenti bergerak maju. Ternyata dia punya metode misterius untuk melakukannya. Benar-benar pembalikan, dia berhasil mendapatkan semua buah hati darah dalam satu gerakan. Sumo, kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Sebuah suara menggelegar dari lengsie. Itu bergema di udara seolah-olah itu menggelegar. Namun, saat dia berteriak, darah muncrat dari mulutnya. Wow! Seolah-olah itu adalah panah darah, darah merah-merah segar ditembakkan dari jarak satu mil dan mewarnai tanah menjadi merah. Karena dia terlalu marah, lengsie tidak berhasil mengendalikan hatinya saat itu. Detak jantungnya tiba-tiba meningkat, langsung menyebabkan atriumnya hancur. Dia hampir meledak dan sekarat. Wajahnya berubah drastis saat dia dengan panik menenangkan dirinya, menekan frekuensi detak jantungnya. Mereka yang kompeten akan mendapatkan harta karun. Sumo melirik lengsie dan berbicara dengan dingin. Segera setelah itu, pandangannya menyapu melewati pohon buah hati darah yang tumbang. Tubuhnya segera mundur. Selangkah demi selangkah, dia dengan cepat mundur. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada saat dia maju. Pada saat itu, jantungnya masih berdebar kencang. Meski sudah mundur, ia tetap tak berani langsung terbang. Sumo, serahkan buah hati darah dan aku akan mengampuni hidupmu. Lengsie berteriak, membalikan tubuhnya dan segera mengejar Sumo. Tidak mungkin dia membiarkan Sumo mengambil semua buah hati darah. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan berada dalam kesulitan yang begitu mengerikan. Bagaimana dia bisa menjadi bebek yang duduk dan membiarkan Sumo mengambil semua buah hati darah? Lengsie masih akan menganggapnya baik-baik saja jika Sumo hanya mengambil satu atau dua buah jantung darah. Namun, sekarang Sumo telah mengambil semua buah hati darah, itu telah melebihi tingkat toleransi basalnya. Lengsie sudah tidak bisa mengendalikan niat membunuh di hatinya. Itu melonjak dengan ganas. Namun, kecepatannya tidak lebih cepat dari kecepatan Sumo. Selain itu, karena dia tidak searah dengan Sumo, dia tidak dapat mengejar Sumo dan hanya bisa melihat Sumo bergerak semakin jauh. Bab 1581, menghentikan Sumo. Melihat Sumo semakin menjauh, Lengsie panik. Meskipun dia bergerak ke arah yang berlawanan dari pohon buah hati darah, tekanannya semakin kecil dan kecepatannya semakin cepat, Sumo masih semakin cepat. Lengsie mengamati semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak. Semuanya, bantu aku menghentikan Sumo. Jika kamu melakukannya, aku akan menghadiahimu dengan dua buah jantung darah. Lengsie berteriak keras, suaranya bergetar di alam liar. Awalnya, kerumunan itu dibuat bingung saat melihat apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, mereka segera terbangun dan masing-masing mata mereka berbinar. Banyak orang terpengaruh oleh pahala ini. Dua buah hati darah. Ini adalah kesempatan besar. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Sumo, semua orang menolak dan tidak terburu-buru menyerang. Kekuatan tempur Sumo lebih kuat daripada level 4 Marsial Honorate Realm Geniuses dari Super Force lainnya. Akan sangat berbahaya untuk mencoba menghentikannya. Di sisi lain, Beijing tidak takut pada Sumo. Namun, karena dia dan Sumo tidak menuju ke arah yang sama, akan sulit untuk menyusulnya. Lengsie melihat bahwa setiap orang gelisah dan tidak berniat menyerang. Dia segera berteriak lagi, Aku, Lengsie, akan berhutang pada orang yang membantuku menghentikan Sumo. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta di masa depan. Lengsie bertekad untuk mendapatkan buah hati darah. Tidak peduli apa yang membawanya, dia harus menghentikan Sumo, bahkan jika dia harus berhutang budi kepada seseorang. Meskipun dia adalah murid suku Sun Moon, dia tidak kekurangan jenis harta karun langit yang langka dan berharga. Namun, buah hati darah ini tidak sesederhana itu. Di antara seluruh galaksi Ming Su, hanya ada di sini. Begitu kesempatan terlewatkan, itu saja. Mata semua orang langsung berbinar setelah mendengar kata-kata Lengsie. Merupakan hal yang luar biasa bagi Lengsie untuk berhutang budi kepada mereka. Tanpa harus memeras otak, semua orang tahu kalau di suku Sun Moon, Lengsie akan berkembang pesat hingga menjadi yang berkuasa di suku Sun Moon. Jika Lengsie berhutang budi kepada seseorang, itu sepuluh, atau bahkan seratus kali lebih baik daripada mendapatkan harta apapun. Sumo, kemana kamu pergi? Berdiri di sana. Tinggalkan buah hati darah. Dalam sekejap, lebih dari empat puluh murid Sun Moon Tri B mulai berteriak dan mengambil tindakan saat sumo. Namun, mereka hanya bisa menghalangi jalan sumo di depan mereka. Mereka tidak berani menyerang karena takut jantungnya akan meledak. Langkah-langkah-langkah. Segera setelah itu, banyak jenius dari kekuatan super mulai mengambil tindakan saat mereka bergerak ke arah sumo. Dan mulai menghalangi jalannya. Dalam sekejap, tidak kurang dari tiga ratus orang berkumpul di depan sumo. Di seluruh Baskom, selain Yun Yu Yu dan Pat Sek Disciples, lebih dari 60 persen orang maju untuk memblokir sumo. Orang-orang ini sangat kuat. Murid Rilem Honored Rilem Level 1 atau Level 2 itu tidak berani mendekatinya karena mereka takut akan hal yang tidak terduga. Tidak mungkin bagi Yun Yu Yu untuk memblokir sumo. Meskipun sekelompok murid sekte jalan tergoda untuk memblokirnya, mereka berubah pikiran karena mereka diingatkan bahwa mereka adalah sekte yang sama dengan sumo. Jika mereka menyerang, itu pasti akan menimbulkan masalah. Yang terpenting, Yi Wei tidak mengambil tindakan. Begitu pula dengan Pat Sek Disciples. Yi Wei memiliki ekspresi campuran. Dia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tetap tidak mengambil tindakan. Meskipun dia tidak menyetujui tindakan sumo, dia tidak akan bersekongkol dengan orang luar untuk menyerang bangsanya sendiri. Tentu saja, dia tidak menyerang sumo, tetapi dia juga tidak akan membantunya melarikan diri. Melihat ini, wajah Yun Yu Yu berubah. Dengan begitu banyak orang yang menghalangi sumo, dia mungkin akan jatuh di tempat. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengambil langkahnya dan dengan cepat berjalan menuju sumo. Sumo melangkah maju, mendekati pohon buah hati darah saat kecepatannya meningkat. Melihat kerumunan yang mengelilinginya di depannya, dia tenang saat jejak dingin melintas di matanya. Manusia mati untuk kekayaan, sebagai burung untuk makanan. Karena orang-orang ini seperti ini, mereka tidak bisa menyalahkan dia karena kejam. Langkah-langkah-langkah. Saat dia terus maju, sumo semakin dekat dengan kerumunan dan semakin jauh dari pohon buah utama. Tekanan di jantungnya menurun. Sambaran. Saat dia berjalan, tubuh sumo terangkat ke langit. Tanpa rasa takut, dia melaju ke depan. Kemana kamu pergi? Tinggal. Suara-suara berdering di udara. Ratusan murid kekuatan super terbang ke langit dan mencegat sumo. Meskipun tidak berani terbang ke depan, mereka dikeluarkan dari grup tanpa tekanan. Blokir dia. Suara marah terdengar. Leng siye menyusul dengan cepat. Itu akan cukup baginya selama sumo diblokir untuk jangka waktu dua nafas. Enyah. Sumo berteriak. Dengan pedang sage di tangannya, pedang itu merobek langit dan menyapu ke segala penjuru. Dalam sekejap, pedang kisepanjang 100 mil ditarik melintasi langit, seolah-olah itu adalah baut petir tiga warna. Itu dibungkus dalam cahaya tajam dan dibebankan ke arah kerumunan di depan. Meskipun pedang ini tidak begitu mewah, kekuatannya tidak lemah. Pedang itu sangat ringkas dan pedang ki yang kuat melonjak seperti gelombang lautan dan niat membunuh yang tajam seperti intinya. Semua orang kaget melihat ini. Namun, sumo kalah jumlah. Mereka tidak perlu khawatir. Dalam sekejap, mereka datang ke depan saat mereka menunggu sumo menyerang sebelum semua orang berani melawan. Menghancurkan. Istirahat. Menghancurkan. Ceritan muncul di mana-mana saat sabar radians bersinar dan kekuatan tinju itu seperti gunung. Semua orang menyerang dan dicegat. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, raungan bergema di langit saat ledakan bergema. Pedang ki yang mempesona segera hancur berkeping-keping dan ditembakkan ke segala arah. Meskipun sumo kuat, dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan ratusan orang sendirian. Karena itu, serangannya langsung diblokir dengan mudah. Haha, sumo, tidak ada tempat untuk lari. Lengsie sangat senang melihat ini dan tidak bisa menahan tawa. Di saat yang sama, Lengsie juga menyerang, menyerang sumo dengan pukulan mendadak. Sekarang dia sudah jauh dari pohon buah utama, tekanannya lebih rendah dan kekuatannya meningkat pesat. Gemuruh. Dengan pukulan, seluruh ruang kosong tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap mata, semuanya runtuh dan hancur. Garis abu-abu yang mempesona dari sinar tinju menembus ruang kosong dan menyerang sumo seperti seberkas cahaya, dengan diameter 10 kaki. Kekuatan pukulan ini sangat berat. Tinju mungkin seperti gunung berapi yang meletus. Itu seperti gurun yang bergelombang. Kekuatan yang kuat itu luar biasa dan tak terhentikan. Tidak baik. Melihat ini, sumo langsung kaget. Ada ratusan prajurit yang menghalangi dia di depan. Di belakang, ada serangan kuat Lengsie. Dia harus pergi secepat mungkin. Satu kesalahan dan dia bisa terjebak. Dia tidak takut dengan ratusan prajurit yang menghalangi jalannya di depannya. Namun, dia agak takut pada Lengsie. Bagaimanapun, Lengsie memiliki latar belakang yang kuat. Siapa yang tahu ada kartu truf. Sambaran. Tanpa menghalangi serangan Lengsie, sumo segera melompat ke sudut dan menghindari serangan itu. Sinar tinju yang kuat melintas melewati sumo dan merobek puluhan ribu mil jauhnya di langit. Setelah menghindari serangan Lengsie, niat membunuh sumo. Tanpa tanda-tanda melambat, dia menyerang ratusan orang di depannya. Bab 1582, terlalu kejam. Kecepatan sumo semakin cepat dan lebih cepat, seolah-olah ratusan orang tidak terlihat saat dia bergegas langsung ke arah mereka. Apa yang dia coba lakukan? Huff. Mengadili kematiannya sendiri. Petik 2. Jangan biarkan dia lewat. Melihat ini, kekuatan gelap semua orang melonjak dan bergegas ke langit dengan cara yang mengesankan. Mereka siap menyerang kapan saja. Mereka hanya perlu memblokir sumo sebentar dan Lengsie hampir tiba. Begitu Lengsie tiba, mereka tidak perlu menyerang. Karena itu, mereka pasti tidak akan membiarkan sumo. Dengan kekuatan yang begitu banyak, memblokir sumo akan terlalu mudah. Semuanya siap, melihat sumo mendekat dengan cepat dan dia hanya berjarak 200 kaki dari mereka. Banyak dari mereka sudah mengangkat senjata di tangan mereka. Cahaya bersinar dan kekuatan gelap sedang ditelan. Ada juga banyak yang gerakan menyerangnya telah dipadatkan di telapak tangan mereka, siap menyerang kapan saja. Melihat ini, sumo tidak melambat. Pandangan nakal melintas di matanya dan segera setelah itu, dia tiba-tiba mengaktifkan devoring fighting soul-nya. Dalam sekejap mata, kekuatan devoring yang kuat itu seperti gelombang pasang yang tak terlihat, menyapu dalam sekejap dan menutupi semua orang di depan. Saat kultivasi sumo meningkat sekali lagi, kekuatan devoringnya juga meningkat. Bahkan seorang prajurit rilem kehormatan tingkat 4 bela diri akan sangat terpengaruh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Terselubung oleh kekuatan devoring, wajah ratusan orang berubah drastis dalam sekejap. Prajurit kultivasi rilem kehormatan tingkat 4 bela diri hanya merasakan kekuatan gelap dan ki darah meledak dengan ganas dan melonjak di tubuh mereka. Ini membuat mereka takut karena mereka dengan panik mencoba untuk menekannya. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri saat mereka langsung terbang ke depan. Ada juga beberapa orang yang lebih lemah yang jantungnya meledak dan mati saat kekuatan kegelapan dan ki darah menghilang dengan liar di luar dan mereka tidak dapat mengendalikan detak jantung mereka sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan terus berlanjut. tubuh lebih dari 30 orang meledak seketika. Ahahaha. Ceritan melengking tak henti-hentinya memenuhi udara. Darah menghujani di mana-mana saat sisa-sisa daging yang pecah memenuhi langit. Benar-benar tragis. Ledakan dahsyat itu seketika menyebabkan orang-orang di sekitarnya meledak di mana-mana dalam sekejap. Itu sangat kacau tak terlukiskan. Adapun mereka yang tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan terbang ke depan, wajah mereka menjadi pucat. Saat mereka terbang ke depan dengan cepat, jantung mereka tiba-tiba mulai berdetak sangat kencang. Karena tidak dapat mengendalikan tubuh mereka tepat waktu, mereka segera mencoba yang terbaik untuk menekan detak jantung mereka agar tidak meledak dan mati. Namun, saat semua orang berada dalam kekacauan, tiba-tiba, sinar pedang tiga warna yang tajam di depan meledak dari panah panjang yang sama. Itu menembus langit, secepat pencahayaan, dan membuat suara yang menusuk telinga. Sumo sekali lagi menyerang. Dengan serangan ini, jangkauannya sangat kecil dan bergerak dalam garis lurus, membunuh semua yang berada langsung di jalurnya. Dia sudah berbelas kasihan. Dengan situasi saat ini, jika dia menggunakan pedangnya, itu akan menghasilkan serangan yang lebih luas. Diperkirakan lebih dari 70% dari 300 lebih orang di depannya yang akan jatuh di tempat. Namun, Sumo tidak begitu kejam. Jika dia menjadi sekejam itu, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Lagi pula, di luar pemakaman iblis kuno, masih ada tetua dari kekuatan super lainnya. Dia tidak ingin membuat situasi menjadi canggung. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan banyak masalah, cukup baginya untuk hanya membunuh beberapa orang yang menghalangi jalannya. Swash. Swat radians membunuh mereka dalam sekejap. Ceritan yang menusuk telinga memenuhi udara saat ruang kosong hancur. Beberapa murid yang berada di arah serangan pedangki sama sekali tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pes. 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 Pedangki membanting melewati dan suara daging yang robek memenuhi langit. Tubuh empat prajurit segera ditusuk, dan darah segar melesat ke langit. Ah. Ceritan melengking bergema di udara. Setelah empat tubuh mereka tertusuk, mereka jatuh dari langit dengan cepat. Saat mereka berdua terluka parah, tubuh mereka segera meledak saat jantung mereka diaduk, tidak meninggalkan tubuh atau mayat. Sedangkan untuk dua lainnya, mereka hampir tidak bisa mengendalikan detak jantung mereka, tetapi tidak jatuh di tempat. Namun, darah segar muncrat dari mulut mereka. Swash. Kecepatan sumo sudah sangat cepat. Setelah menembak jatuh beberapa orang di depannya yang menghalangi jalannya, dia menerobos kerumunan dan bergegas keluar sepenuhnya, menerobos blokade kerumunan. Apa? Ketika lengsie yang berada di belakang melihat ini, wajahnya langsung berubah dan dia tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Ratusan orang tidak dapat menghentikan sumo. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang yang meledak sendiri? Pikiran sieleng penuh dengan keraguan dan dia benar-benar bingung. Namun, dia tidak sempat berpikir. Dia harus mengejar sumo. Lengsie tidak berhenti saat kecepatannya meningkat. Dengan terengah-engah, dia terbang melewati kerumunan dan mengejar sumo. Beijing juga mengejar sumo. Dia sebelumnya setuju bahwa dia tidak akan memperebutkan buah hati darah dengan lengsie karena lengsie telah berjanji untuk memberinya dua. Sekarang, bagaimanapun, bahkan lengsie tidak mendapatkan buah hati darah karena mereka semua telah diambil oleh sumo. Tentu saja, dia tidak akan menjadi bebek yang duduk. Demikian pula, kecepatan Beijing tidak lambat, hampir melewati kerumunan pada saat yang sama dengan lengsie, mengejar sumo. Sambaran, sambaran, sambaran. Dua orang mengejar satu. Segera, sumo, lengsie dan Beijing terbang keluar dari cekungan dan kecepatan mereka langsung meningkat secara dramatis, seperti tiga meteor yang membelah langit, menghilang ke cakrawala. Karena sumo bergegas keluar dari blokade kerumunan, semua orang telah pulih. Mereka saling memandang tanpa daya, wajah mereka cemberut. Melihat genangan darah segar dan anggota tubuh yang patah di tanah, banyak wajah orang pucat dan mereka merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Menakutkan. Sumo tidak menyerang, namun lebih dari tiga puluh orang tewas. Situasi aneh apa ini, itu sangat menyeramkan. Sial. Sumo ini terlalu kejam. Sebelah setelah mati di suku burung petir. Melihat situasi yang tragis ini, banyak orang yang sadar kembali dan menjadi marah. Tidak hanya sumo merebut semua buah hati darah, tetapi dia juga telah membunuh hampir empat puluh orang. Itu hanyalah dosa yang mengerikan. Dia tidak bisa melarikan diri, dia pasti akan dibunuh oleh Leng Xie dan Beijing. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian begitu dia keluar. Kita harus memberi tahu tetua sekte tentang ini. Ayo dan lihat. Obrolan berdengung di antara kerumunan. Mereka sangat marah. Banyak dari mereka perlahan keluar dari baskom dan pergi ke arah sumo. Yun Yu Yu merasa tidak berdaya. Dia juga keluar dan terbang menuju jalur di mana sumo. Dia tidak bisa membiarkan sumo mati di pemakaman iblis kuno. Setelah beberapa lama, seluruh lembah hati tengkorak kosong karena semua orang telah pergi. Buah hati darah telah hilang dan semua harta karun langit lembah hati tengkorak telah diambil. Secara alami, tidak ada yang akan tinggal. Lebih dari separuh orang pergi ke arah sumo. Ada juga sejumlah kecil orang yang terbang ke tempat lain dan terus mencari peluang sendiri. Seluruh lembah jantung tengkorak benar-benar sunyi. Satu-satunya hal yang tersisa di tengah lembah adalah pohon buah hati darah tumbang yang tergeletak di tanah. Bab 1583, kabur. Sumo terbang dengan kecepatan tinggi di langit dan dia pergi jauh dalam sekejap. Sumo, serahkan buah hati darah. Lengsie berteriak dari belakang sumo. Suaranya menggelegar dan mengguncang cakrawala. Sumo menoleh dan melihat ke belakang. Lengsie dan Peijing mengejarnya dan kecepatan mereka sangat cepat. Sumo memicu pikirannya dan segera mengeluarkan pedang spiritual natal. Dia menginjak pedang spiritual dan melakukan perjalanan di atasnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dia mengabaikan Lengsie dan Peijing. Karena dia telah mendapatkan buah hati darah, dia tidak akan menyerahkannya kepada mereka. Sampah, wajah Lengsie menjadi sangat pucat ketika dia melihat bahwa kecepatan sumo telah meningkat pesat setelah dia menginjak pedang. Sumo bepergian dengan kecepatan yang sama dengan Lengsie dan tidak mungkin Lengsie menyusulnya. Dia berada sekitar 32.000 km jauhnya dari sumo. Meskipun dia masih dalam jangkauan untuk menyerang sumo, serangannya tidak berdampak apapun karena jaraknya terlalu jauh. Lengsie sangat menyesal saat itu. Ada banyak senjata berharga di suku Sun Moon yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang tetapi dia tidak mengambilnya. Dia seharusnya membawa satu bersamanya. Peijing, apakah kamu bisa menyusulnya? Lengsie bertanya pada Peijing, yang ada di dekatnya. Peijing memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Lengsie dan kecepatannya juga lebih cepat. Dia tidak bisa kabur. Peijing menjawab dengan datar, terlihat percaya diri. Meskipun sumo berjalan dengan kecepatan tinggi di atas pedang, tidak mungkin sumo melarikan diri darinya. Bagus. Jika kamu bisa menyusulnya, setelah aku membunuhnya, aku akan memberimu tiga blood heart fruit. Lengsie mulai menjanjikan banyak hal pada Peijing setelah dia mendengar apa yang dikatakan Peijing. Meskipun Peijing tidak terlalu kuat, bagaimanapun juga, dia adalah seorang seniman bela diri rilem kehormatan peringkat lima marsial. Dia memiliki keunggulan atas Lengsie dalam hal kecepatannya. Baiklah, Peijing mengangguk saat mendengarnya. Meskipun Lengsie tidak memiliki kepribadian yang baik, dia tidak akan memberikan janji kosong. Peijing segera menggunakan kecepatan penuhnya untuk mengejar sumo. Kecepatannya sedikit lebih cepat dari kecepatan Lengsie dan sumo. Tidak hanya karena tingkat kultivasinya terungannya telah membantu menambah kecepatannya juga. Swosh! Peijing melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat dan dia menyusul Lengsie dalam beberapa saat dan perlahan-lahan mendekati sumo. Dia sangat cepat. Sumo mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Peijing telah meningkatkan kecepatannya. Dengan kecepatan seperti itu, Peijing akan segera menyusulnya dalam waktu kurang dari lima belas menit. Aku harus melepaskannya. Sumo mengerutkan kening dan mulai memikirkan cara untuk melepaskan Peijing. Begitu Peijing menyusulnya, dia akan berada dalam masalah besar. Lengsie sangat kuat. Meskipun level kultivasinya hanya di rang 3 Marsial Honorate Realm, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Karena level kultivasi Peijing berada di rang 5 Marsial Honorate Realm, dia juga harus kuat. Swosh! Di satu sisi, Sumo sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dan, di sisi lain, dia mengaktifkan kecepatan pedang spiritual secara maksimal untuk membantunya melarikan diri. Sumo, jika kamu ingin bisa kabur, tinggalkan buah hati darah. Peijing berteriak, suaranya kaya dan terdengar seperti guntur. Dia tidak membenci Sumo sebanyak Lengsie dan dia akan berhenti mengejar Sumo jika Sumo menyerahkan buah hati darah kepadanya. Saya minta maaf tentang itu, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk melakukannya. Sumo tertawa, dan melemparkan pukulan dengan pedangnya ke Peijing dengan pukulan backhand ke langit. Swosh! Tiba-tiba, pedang ki yang tajam melesat ke Cakrawala dan terbang langsung menuju Peijing. Ketika Peijing melihat Sumo menyerangnya, dia tidak mencoba menangkisnya karena itu akan menahannya. Swosh! Peijing menjauh dan menghindari serangan Sumo dan terus mengejarnya. Sumo tertawa saat melihatnya. Bahkan jika Peijing hanya menghindari serangannya, dia akan sedikit tertahan. Mengingat kecepatannya saat ini, penundaan satu detik sudah cukup untuk menarik jarak yang sangat jauh dari mereka berdua. Peijing juga menyadarinya dan wajahnya menjadi gelap. Detik berikutnya, Sumo melontarkan pukulan lagi dan sinar pedangki lainnya melesat ke arah Peijing. Ketika Peijing melihat itu, dia menghindari serangan itu lagi dan jarak antara dia dan Sumo semakin menjauh. Sampah! Apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya yang tahu cara menyerang? Peijing sangat marah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mengejar Sumo. Cahaya melintas di tangan Peijing dan tombak macan perak muncul di tangannya. Namun, sebelum Peijing bisa melancarkan serangan apapun, dia melihat beberapa serangan datang ke arahnya. Sumo telah melakukan beberapa serangan. Saat dia terbang, dia mengacungkan pedang panjangnya dan melemparkan beberapa sinar pedangki di belakangnya, membuat mereka melonjak ke arah Peijing seperti SWAT RAIN. Ketika Peijing melihat serangan itu, ekspresi wajahnya berubah. Dia tidak takut dengan serangan yang telah dilemparkan Sumo tetapi begitu dia mulai menangkis sejumlah besar serangan, kecepatannya akan melambat. Saat hujan pedang bergerak ke arahnya, Peijing tidak punya pilihan selain menyerang untuk menangkis mereka. Menghancurkan. Peijing berteriak dan menusuk dengan tombaknya. Tombak panjangnya seperti naga dan menembus langit. Pancaran tombak yang mempesona berubah menjadi elang besar dan menerkam ke depan. Elang itu panjangnya sekitar 305 meter dan tubuhnya seputih salju. Aura di tubuhnya seperti iblis dan itu agung. Tiba-tiba, Hawk terbang ke SWAT RAIN dan terjadi ledakan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Elang meledak dan beberapa sinar pedangki meledak dan melonjak ke segala arah, menghancurkan ruang dan tanah. Serangan sengit bentrok bersama dan menyebabkan Peijing terhenti. Ketika gelombang udara melonjak melewatinya dan pada saat dia mengangkat kepalanya, Sumo sudah terbang jauh dan tampak seperti titik hitam. Sampah. Peijing tidak bisa menahan amarahnya. Sumo terlalu licik. Kejar dia. Suara lengsie bergema. Dia melewati gelombang kejut dan terbang di depan Peijing. Ketika Peijing melihat, dia segera mengejar Sumo. Kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Bahkan jika kita harus mengejarnya sampai ujian selesai, kita harus mengejarnya. Lengsie berkata dengan marah. Dia hampir meledak karena amarah. Dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Sebagai murid dari pemimpin klan suku Sun Moon dan penerusnya, bahkan para tetua suku Sun Moon yang berada di alam Marsial Sage memperlakukannya dengan baik. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ditantang. Baiklah, Peijing mengangguk. Tidak ada harta karun lain di pemakaman setan kuno yang lebih berharga dari buah hati darah, sehingga Peijing tidak akan melepaskannya. Peijing kemudian meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat mengejar Sumo. Kecepatan Peijing sedikit lebih cepat dari kecepatan Sumo dan, sangat cepat, dia berada sekitar 32.000 km darinya. Dia sangat lengket. Kecepatan Peijing lebih cepat dari kecepatan Sumo dan sulit untuk menyingkirkannya. Itu menciptakan masalah besar bagi Sumo. Pekik. Saat itu, nyaring elang bergema di daerah itu. Peijing takut Sumo akan menyerangnya lagi, jadi dia melancarkan serangan sebelum Sumo. Dalam sekejap, seekor elang yang dua kali lebih besar dari sebelumnya mengepakkan sayapnya. Itu menghancurkan langit dan terbang menuju Sumo dengan aura gunung yang mengesankan. Bab 1584 meledak dengan kemarahan. Pukulan itu sangat kuat. Dark Force Hawk yang sangat besar memiliki kekuatan penghancur yang besar dan auranya memenuhi area tersebut. Kemana pun ia melewatinya, ruang angkasa akan hancur dan bumi akan tenggelam. Kekuatan megahnya mengguncang area dalam jarak 161 km. Ledakan, ledakan, ledakan. Elang yang agung memiliki kekuatan yang mirip dengan tornado dan itu menghancurkan langit di sepanjang jalan, bergerak menuju Sumo untuk menyerangnya. Ketika Sumo menyadari serangan itu melesat ke arahnya, dia terkejut. Apakah ini serangan dari seniman bela diri Rilem terhormat peringkat 5 Marsial? Itu memang kuat. Cahaya keluar dari mata Sumo. Meskipun serangan Hawk sangat kuat, dia tidak takut. Serangan laut. Sumo tiba-tiba berbalik dan menebas keras dengan pukulan. Kekuatan pukulan itu sangat kuat dan cahaya pedang itu seperti lapisan air yang menerangi area itu. Guyuran. Pedangki yang mempesona melonjak seperti gelombang pasang, membawa suara percikan air. Kekuatannya yang besar melonjak ke cakrawala dan itu menghancurkan bumi. Kekuatan dan auranya sebanding dengan Hawk. Sangat cepat, pedangki dan elang yang mempesona saling bentrok. Ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga dan seolah-olah bom nuklir meledak. Pedangki dan elang meledak ketika mereka bertabrakan dan awan jamur besar muncul. Gelombang udara yang merusak kemudian menyapu ke sembilan surga dan jauh ke dalam tanah. Pei Jing segera mengerem dan dengan cepat mundur. Gelombang kejut itu terlalu kuat dan merusak dan dia tidak berani melawannya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Sumo, wajahnya menjadi gelap. Sumo tidak hanya berhasil membalas serangannya tetapi di bawah gelombang kejut serangan itu, kecepatannya menjadi lebih cepat. Dalam sekejap, dia telah melesat hingga lebih dari 64 ribu kilometer. Bagaimana ini bisa terjadi? Pei Jing membelalakan matanya saat melihat Sumo begitu kuat. Jika dia tidak menyerang Sumo, Sumo akan menyerangnya. Namun, saat dia menyerang Sumo, Sumo kabur lebih cepat. Bagaimana mungkin dia bisa menyusul Sumo? Swash! Namun, Pei Jing tidak menyerah. Dia terus mengejar Sumo karena dia menolak untuk menyerah pada buah hati darah. Saat itu, Leng Xie telah menyusul Pei Jing. Wajahnya hitam seperti batu bara karena dia tahu bahwa Pei Jing tidak dapat mengejar Sumo. Sumo tidak hanya kuat, tapi juga licik. Kejar dia, kita akan mengejarnya sampai dia menggunakan kekuatan gelapnya. Petik 2. Leng Xie berkata dengan marah. Karena level kultifasi Sumo hanya di rang 2 Marsial Honorate Realm, kekuatan kegelapannya terbatas meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang hebat. Selama mereka terus mengejarnya, mereka pada akhirnya akan menyusulnya. Meskipun Sumo dapat mengisi kekuatan gelapnya dengan bantuan eliksir dan kristal spiritual, mereka membutuhkan waktu untuk melalui proses pemurnian dan tidak dapat mengganti kerugian yang terus-menerus. Pei Jing mengangguk. Mereka hanya akan menggunakan metode konyol seperti itu jika mereka tidak bisa mengejar Sumo. Mereka berdua kemudian terus mengejar Sumo, terus-menerus tertinggal jauh di belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat Sumo bisa pergi, dia tidak bisa melepaskan mereka. Konyol, ketika Sumo melihat bahwa mereka berdua bertekad untuk mengejarnya, dia menjadi frustrasi. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus mengejarku. Petik 2. Sumo menggelengkan kepalanya dan mengaktifkan pedang spiritual natal ke kecepatan optimal. Untuk sisa waktu, mereka bertiga melakukan pengejaran tanpa akhir. Sumo tidak bisa melepaskan Leng Xie dan Pei Jing, dan Leng Xie serta Pei Jing tidak bisa mengejar Sumo. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 jam telah berlalu. Pei Jing dan Leng Xie telah mencoba menyerang Sumo beberapa kali tetapi mereka tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka menyerah pada gagasan untuk menyerang Sumo dan hanya mengejarnya. Situasinya menjadi rumit. Hari demi hari, pengejaran terus berlanjut dan, dengan sangat cepat, 5 hari berlalu. Orang-orang yang ingin menonton pertarungan itu jauh dari mereka dan mereka sudah kehilangan Sumo, Leng Xie, dan Pei Jing. Banyak murid yang akan melalui ujian melihat pengejaran itu dan terkejut. Sumo akan dikutuk karena Leng Xie dan Pei Jing mengincar nyawanya. Terus kejar dia, dia tidak bisa bertahan lama. Petik 2. Leng Xie berteriak pada Pei Jing. Mereka telah terbang selama 6 hari dengan kecepatan tinggi dan dia percaya bahwa Sumo tidak akan mampu menerimanya. Sumo akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan gelap karena dia bepergian dengan kecepatan yang begitu cepat. Bahkan Leng Xie tidak bisa bertahan lama meskipun level kultivasinya berada di rang 3 Marsial Honorate Realm, apalagi Sumo. Apakah kamu mencoba untuk melihat apakah aku akan menggunakan kekuatan gelapku sebelum kamu? Sumo terbang di depan mereka berdua dan tahu apa yang mereka lakukan. Namun, jika mereka mencoba menggunakan metode itu padanya, mereka akan kalah darinya. Bahkan Pei Jing, yang berada di rang 5 Marsial Honorate Realm, akan kalah darinya, meskipun kekuatan gelap Pei Jing kaya. Bagaimanapun, 5 eliksir surgawi Sumo telah digabungkan dengan 49 eliksir surgawi dan kekuatan gelap di dalamnya kaya melebihi apa yang bisa dibayangkan. Setelah terbang selama 6 hari, Sumo akhirnya melihat ujung pemakaman setan kuno. Setelah terbang selama 4 jam lagi, dia melihat hamparan tanah kosong di depannya. Itu gelap, dipenuhi turbulensi spasial yang merusak. Segera, Sumo mengubah arahnya dan terbang ke samping. Suosh, suosh, suosh. Karena perubahan arahnya, jarak antara dia, Leng Xie, dan Pei Jing semakin kecil. Tanpa ragu-ragu, Sumo melontarkan pukulan lagi ke arah mereka berdua dan pedang ki memenuhi area itu, menyerang mereka dengan gila. Pria bodoh. Leng Xie dan Pei Jing buru-buru melancarkan serangan untuk membalas serangan itu. Karena mereka telah dihalangi, jarak mereka semakin menjauh dari Sumo. Leng Xie dan Pei Jing sangat marah. Mereka sangat marah sampai hampir kehilangan ketenangan. Leng Xie sangat marah. Dia bersumpah dalam dirinya bahwa jika dia harus mengejar Sumo, dia akan membiarkan dia mati dengan mengerikan. Saat pengejaran berlanjut, hari lain berlalu. Apa yang terjadi? Mengapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan? Petik 2. Leng Xie menelan eliksir karena kekuatan gelap di tubuhnya telah habis hingga kurang dari 10%. Namun, Sumo tampaknya menjadi kuat dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Itu membuat Leng Xie terkejut sekaligus marah. Apakah Sumo memiliki kekuatan gelap yang lebih kaya darinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Leng Xie telah mengembangkan keterampilan kultifasi kelas sagi atas dan kekuatan gelapnya sangat kaya sehingga dia bisa membunuh seniman bela diri manapun yang berada di peringkat yang sama dengannya secara instan. Namun, kekuatan gelap Sumo tampaknya lebih kaya daripada miliknya. Apakah Sumo memiliki keterampilan kultifasi yang lebih tinggi dari kelas sagi? Itu tidak mungkin. Dia pasti telah mengembangkan beberapa keterampilan aneh yang membantunya memiliki kekuatan gelap yang begitu kaya. Saya tidak berpikir dia bisa bertahan lama, kata Peijing. Namun, dia telah membuat komentar untuk menghibur Leng Xie. Dengan sangat cepat, hari lain telah berlalu. Sampah, Leng Xie mengerutu saat dia terbang. Ekspresi wajahnya terus berubah karena dia tidak tahan lagi. Kekuatan gelap di tubuhnya telah habis dan dia bergantung pada eliksir untuk menopang tubuhnya. Namun, dia membutuhkan lebih banyak waktu agar eliksir dimurnikan. Dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa dan kecepatannya mulai melambat. Lebih baik bagimu untuk tetap tinggal sampai kamu mendapatkan kembali kekuatan gelapmu sementara aku terus mengejarnya. Peijing tidak marah. Dia sudah mati rasa terhadap perasaannya setelah mengejar Sumo selama berhari-hari. Baiklah, setelah Anda menyusulnya, kalahkan dia dan bawa dia ke saya. Saya ingin membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Leng Xie berkata sambil mengertakkan gigi. Dia tidak lagi memiliki energi untuk mengejar Sumo dan menyerah. Peijing mengangguk dan terus mengejar Sumo sementara Leng Xie berhenti dan mendarat di tanah untuk mengisi kekuatan gelapnya. Leng Xie telah menekan rasa frustrasinya terlalu lama. Saat dia mendarat di tanah, dia menyerang dengan gila kemana-mana dan menghancurkan hutan dan tanah di sekitarnya untuk melampiaskan frustrasinya. Bab 1585, Pegang hati setan kuno. Suosh! Sumo melakukan perjalanan dengan pedang dan merobek ruang itu. Dia merasa santai karena dia tidak takut Leng Xie dan Peijing akan menyusulnya. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia memperhatikan bahwa Leng Xie telah menghentikan pengejarannya dan hanya Peijing yang masih mengejarnya. Sumo tersenyum. Leng Xie mempermalukan dirinya sendiri dengan mengadu domba dirinya dengan Sumo karena habisnya energi. Namun, ketika Sumo memikirkan tugasnya, wajahnya berubah muram. Dia harus segera melepaskan Peijing. Dia harus segera kembali ke skeleton Heart Valley kalau-kalau ada yang tidak terkendali. Ketika Sumo memikirkan itu, dia meningkatkan kecepatannya lagi dan membuat satu putaran besar kembali ke arah lembah jantung tengkorak. Ketika Peijing melihat bahwa Sumo telah meningkatkan kecepatannya, dia juga meningkatkan kecepatannya dan mengikuti di belakang Sumo. Namun, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengejar Sumo karena dia tidak bisa bertahan lama. Setelah dua hari lagi, jika dia tidak bisa mengejar Sumo, dia harus menyerah. Dua hari berlalu dengan cepat. Peijing memandang Sumo yang masih melaju dengan kecepatan tinggi dan menghela nafas. Dia tidak bisa mengejar Sumo lagi karena kekuatan gelap di tubuhnya hampir habis. Meskipun dia masih memiliki banyak eliksir, mereka tidak banyak membantunya. Tanpa melalui proses panjang untuk memurnikannya, eliksir tidak murni dan tidak dapat menopangnya untuk penerbangannya. Sumo, semoga kamu beruntung. Peijing berteriak tak berdaya dan mulai melambat. Hohoho, kamu seharusnya sudah lama menyerah. Ketika Sumo mendengar Peijing berteriak padanya, dia menoleh dan tersenyum pada Peijing. Dia tidak mengurangi kecepatannya tapi menembak jauh. Segera, dia tidak terlihat dimanapun. Setelah terbang jauh, Sumo mulai melambat karena dia telah menggunakan begitu banyak energi. Dia duduk bersila di pedang spiritual dan mengeluarkan beberapa kristal spiritual. Dia menyerapki spiritual dari kristal spiritual dan pada saat yang sama, terus melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, Sumo kembali ke Skeleton Heart Valley. Area itu kosong dan tidak ada orang di sekitarnya. Itu masih ada. Ketika Sumo melihat pohon buah hati darah yang telah jatuh ke tengah lembah, dia menghela nafas lega dan tersenyum. Hati iblis kuno berada di bawah pohon buah hati darah. Ketika dia telah mengaktifkan jiwa pertarungan melahapnya untuk mendapatkan buah hati darah sebelumnya, kekuatan melahapnya telah merasakan bahwa pohon buah hati darah terhubung ke harta yang jauh di bawah tanah dan itu memiliki kekuatan besar. Karena kekuatannya tersembunyi dengan baik di tanah, dan dengan tekanan tambahan dari area tersebut, tidak ada yang menyadarinya. Namun, kekuatan melahap Sumo sensitif terhadap semua energi dan ketika itu mengelilingi pohon buah hati darah, Sumo segera merasakannya. Pohon buah hati darah tumbuh di hati iblis kuno. Itu menyerap nutrisi dari jantung iblis kuno dan menghasilkan buah hati darah. Ketika orang-orang memasuki lembah jantung tengkorak, jantung mereka berdegup kencang, disebabkan oleh jantung iblis kuno. Swosh! Sumo terbang ke skeleton Heart Valley lagi dan mendarat di ring luar. Dia harus pergi ke tengah untuk mendapatkan hati iblis kuno. Namun, kali ini, tidak ada yang bersaing dengannya dan dengan demikian dia bisa memanfaatkan waktunya. Itu tidak seperti sebelumnya ketika dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, Sumo mengangkat kakinya dan bergerak menuju pusat lembah. Karena dia memiliki pengalaman sebelumnya, Sumo tahu jalan yang harus diambil. Setelah 4 jam, dia hanya berjarak sekitar 32 km dari pohon buah hati darah. 16 km 8 km 6,5 km 5 km Setelah beberapa jam, Sumo berada 5 km jauhnya dari pohon buah hati darah. Kecepatannya menjadi lebih lambat dan jantungnya berdetak sangat cepat sehingga matanya menjadi merah. Dia telah mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya dan fisik kekuatan darah sebelumnya yang menyebabkan tubuhnya bersinar terang. Setelah beristirahat sebentar untuk membiarkan tubuhnya terbiasa dengan tekanan, Sumo 3 km 1,5 km 30 m 15 m Seiring waktu berlalu, Sumo semakin dekat ke pohon buah hati darah dan tekanan menjadi lebih kuat. Ketika Sumo hanya berjarak 3 meter dari pohon buah hati darah, darah sudah mengalir keluar dari tubuhnya melalui kulitnya. Detak jantungnya lebih dari 60 kali lebih cepat dari biasanya. Menerjang Sumo menarik nafas dalam-dalam dan tidak terburu-buru bergerak lebih cepat untuk sampai ke pohon buah. Dia perlahan duduk bersila di tanah untuk menstabilkan detak jantungnya dan terbiasa dengan tekanan. Setelah istirahat sebentar, dia terus bergerak. Setelah mengambil satu langkah, dia akan berhenti untuk beristirahat selama 15 menit. 3 meter terakhir, butuh 4 jam untuk mencapai pohon buah. Ketika Sumo berdiri di samping pohon buah hati darah, dia merasakan beban terangkat dari pundaknya. Dia akan mendapatkan tangannya di jantung Blood Demon. Dia membungkuk dan meraih pohon buah hati darah dan menarik keras. Namun, dia memperhatikan bahwa akarnya kokoh dan dia tidak dapat mencabutnya. Aku harus menarikmu keluar. Sumo mengeluarkan pedang suci emasnya dan mulai menggali di sekitar akar pohon. Namun, dia frustrasi karena tidak bisa menggalinya. Sial! Pedang suci emas menghantam tanah seolah-olah mengenai senjata, menyebabkan percikan api terbang keluar. Apakah ada arai di sekitarnya? Sumo mengerutkan kening. Baginya, dia harus bergantung pada Devoring Fighting Soul untuk melakukan pekerjaan itu. Dia senang bahwa dia memiliki jiwa pertarungan yang melahap. Tanpa itu, mustahil baginya untuk menyelesaikan misinya bahkan jika dia kuat. Makan itu, tanpa ragu-ragu, Sumo mengaktifkan Devoring Fighting Soul-nya lagi dan kekuatan melahap menelan pohon buah hati darah yang ada di depannya. Saat pohon buah hati darah ditelan oleh kekuatan melahap, ia berguncang dengan kuat dan mencoba keluar dari tanah. Namun, sepertinya macet dan tidak bisa keluar. Ketika Sumo melihat itu, dia perlahan meningkatkan kekuatan-kekuatan melahap dan itu menjadi lebih kuat dan lebih bertenaga. Kekuatan melahap bisa menggerakkan objek apapun, terutama yang memiliki energi. Saat kekuatan melahap terus melahap, setelah beberapa saat, tanah mulai mengeluarkan suara retakan. Kekuatan melahap telah menembus kekuatan pertahanan tak terlihat. Pom, pom, pom. Setelah itu, tanah retak. Retakan besar muncul dan menutupi seluruh tanah. Pohon buah hati darah terus bergetar kuat saat berjuang untuk melepaskan diri dari tanah. Makan itu, Sumo mengertakkan gigi dan bertahan. Dia meningkatkan kekuatan melahap dan menelan seluruh lembah jantung tengkorak. Detik berikutnya, Ledakan. Saat suara ledakan, seluruh dasar lembah terbuka. Tanah pecah berkeping-keping dan melonjak menuju Sumo. Pusaran muncul di tubuh Sumo dan itu seperti jurang, melahap semua yang ada di sekitarnya. Tanah yang runtuh berubah menjadi debu dan memenuhi sembilan surga, melonjak dengan gila ke arah Sumo saat dia melahapnya. Dalam waktu singkat, Sumo telah melahap semua debu dan tanah runtuh, sedalam lebih dari 528 ribu kaki. Itu telah menjadi jurang yang sangat besar. Mendesis. Sumo tersentak dan melebarkan matanya saat melihat pemandangan di bawahnya. Bab 1586, Transformasi. Akar pohon buah hati darah seperti balok. Ketebalannya hanya seperti lengan dan panjang dan berakar dalam. Meskipun pohon buah hati darah berwarna hitam, akarnya berwarna merah dan terlihat indah. Di bagian bawah akar ada bola besar berwarna merah. Itu adalah hati. Sumo takjub. Bola berwarna merah itu adalah hati besar yang seukuran rumah. Pohon buah hati darah memang tumbuh dari hati seperti yang telah berspekulasi Sumo. Pada saat itu, dia bisa melihat dengan jelas jantung merah besar itu berdetak. Meskipun detak jantungnya lemah, itu masih hidup. Apakah hati masih hidup? Sumo terkejut. Dengan sangat cepat, dia menyingkirkan pikiran itu karena tampaknya tidak mungkin. Bagaimana hati iblis kuno bisa hidup setelah mati selama ribuan tahun? Mungkin, vitalitasnya masih ada, menyebabkan jantung terus berdetak. Esensi vital begitu agung, Sumo merasa kewalahan oleh aura yang keluar dari hati iblis kuno. Esensi vital sebanding dengan vena naga kelas atas. Sumo mulai mendambakan hati iblis kuno dan merasa ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri daripada memberikannya ke Myriad Words Mountain. Namun, pikiran itu hanya muncul di benaknya dan dia dengan cepat menyingkirkannya. Myriad Words Mountain misterius dan dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Bangun! Tanpa berpikir lebih jauh, Sumo mengulurkan tangannya dan mengubahnya menjadi Dark Force Palem yang besar. Itu turun dari langit dan meraih ke arah hati iblis kuno. Om! The Dark Force Palem mencengkeram hati demon kuno dan melalui Dark Force Palem, Sumo bisa dengan jelas merasakan esensi vital yang sangat besar yang ada di hati demon kuno. Itu agung, kuat, dan dalam. Setelah Sumo perlahan-lahan mencengkeram hati iblis kuno, dia berhasil menyimpannya di Bengal Space. Menerjang! Setelah Sumo menyimpan hati iblis kuno, tekanan yang selama ini dia tahan tiba-tiba menghilang dan tubuhnya tiba-tiba menjadi rileks. Saya telah menyelesaikan misi saya. Sumo tersenyum. Dia merasa benar-benar santai setelah dia mendapatkan hati iblis kuno. Setelah tes berakhir, dia akan meninggalkan makam setan kuno. Namun, dia setengah bulan lagi dari ujian berakhir dan dia harus menemukan tempat untuk mengerjakan kultivasinya. Sumo kemudian meninggalkan skeleton Heart Valley. Dia melesat melintasi Cakrawala dan menghilang ke udara tipis. Setelah Sumo pergi, 15 menit kemudian, dua murid dari Sun Muntribe datang ke skeleton Heart Valley. Apa yang terjadi? Keduanya melihat ke skeleton Heart Valley yang berada di reruntuhan dan mereka tercengang. Keduanya terluka parah ketika mereka mencoba menghentikan Sumo saat itu dan mereka memulihkan diri di dekatnya. Setelah mereka pulih dari luka-luka mereka, mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari skeleton Heart Valley dan bergegas mendekat. Mengapa skeleton Heart Valley tenggelam begitu dalam? Di mana pohon buah hati darah? Keduanya saling memandang dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, keduanya terbang dengan hati-hati ke lembah. Mereka terkejut ketika menyadari bahwa jantung mereka tidak lagi berdetak kencang. Sebelumnya, skeleton Heart Valley telah menyebabkan jantung mereka berdegup kencang. Skeleton Heart Valley telah ada selama bertahun-tahun. Ketika pemakaman setan kuno muncul, lembah jantung tengkorak sudah ada tetapi sekarang terlihat berbeda. Fenomena aneh dari detak jantung telah hilang dan pohon buah hati darah tidak ada lagi. Setelah memeriksa di sekitar lembah jantung tengkorak, kedua murid tidak menemukan petunjuk apapun dan mereka tidak punya pilihan selain pergi. Sumo duduk bersila di antara rumput liar, jauh di dalam hutan. Ada sembilan buah hati darah sebelum dia dan lima bunga iblis hitam. Itu adalah rampasannya untuk perjalanan itu. Selain itu, dia telah memperoleh beberapa cincin penyimpanan setelah membunuh beberapa murid dari sekte langit kosong dan itu berjumlah rampasan yang lumayan. Namun, itu sekunder. Selain hati iblis kuno, Sumo's Devoring Fighting Soul telah melahap gunung iblis yang merupakan harta karun lainnya. Selain itu, ada pagoda glaze di gunung iblis. Sumo mendapatkan hasil panen yang melimpah dari perjalanannya ke pemakaman setan kuno. Aku ingin tahu efek seperti apa yang dihasilkan buah hati darah. Sumo bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat buah hati darah yang ada di hadapannya. Dia kemudian menyimpan lima bunga iblis hitam dan delapan buah hati darah, meninggalkan satu. Saya harap itu tidak mengecewakan saya. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan menelan buah hati darah. Ketika buah hati darah memasuki tubuhnya, esensi vital berkumpul. Itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Sumo untuk melonjak dengan paksa. Sumo kemudian mulai mengaktifkan kekuatan gelapnya untuk menyempurnakan buah. Saat dia terus memurnikan buah hati darah, hasil buah mulai menyebar ke setiap bagian tubuhnya dan menyatu ke dalam darahnya. Adegan mengejutkan pun terjadi, karena Sumo telah mengembangkan skill gajah naga di tahun-tahun awalnya, darahnya berwarna emas. Namun, setelah hasil buah itu melebur ke dalam darahnya, warnanya mulai berubah. Apa yang terjadi? Sumo kaget. Dia kemudian menenangkan dirinya dan mulai merenung. Dia tidak berhenti memurnikan buah karena dia menyadari bahwa itu tidak membahayakan dirinya. Buah itu sangat berharga dan mempertimbangkan bahwa bahkan Leng Sye telah mencoba menggunakan segala macam metode untuk merebutnya darinya. Pasti bagus. Sumo terus memurnikan buah dan darahnya terus berubah warna. Setelah sekitar 15 menit, darahnya berubah menjadi warna ungu tua. Darah ungu itu berwarna sangat gelap sehingga tampak seperti darah iblis mengalir di tubuh Sumo. Saat darah mengalir terus-menerus ke tubuh Sumo, dia bisa dengan jelas merasakan tubuh fisiknya semakin kuat dengan cepat. Kekuatan-kekuatan darahnya, yang tersembunyi di dalam darah, dipengaruhi oleh kemanjuran buah dan secara bertahap menjadi lebih kuat juga. Tidak hanya itu, tapi darah ungu tua mengaliri tubuhnya dan membersihkan kotoran yang ada di tubuhnya dan membuangnya melalui pori-porinya. Tidak buruk, itu telah memperkuat tubuh fisik saya, meningkatkan kekuatan darah saya, dan meningkatkan bakat saya. Mata Sumo berbinar, tak heran jika banyak orang yang berlomba-lomba memperebutkan buah hati darah. Banyak sekali manfaatnya. Saat khasiat buah terus disempurnakan, darah Sumo menjadi lebih gelap dan auranya mulai berubah juga. Secara tidak jelas, kekuatan iblis keluar darinya dan itu mirip dengan orang-orang dari klan iblis. Setelah 4 jam, khasiat buah telah dimurnikan sepenuhnya dan tubuh Sumo telah berubah menjadi tubuh iblis. Dia memancarkan kekuatan iblis yang sangat besar. Menerjang. Sumo menghela nafas panjang setelah dia mengakhiri kultivasi. Dia merasa direvitalisasi. Dia kemudian mengguncang tubuhnya untuk menghilangkan kotoran yang telah dikeluarkan dari tubuhnya. Efeknya memang luar biasa. Sumo menggenggam tangannya dan cahaya mengalir ke matanya. Dia merasa bahwa tubuh fisiknya telah meningkat pesat, baik dari segi kekuatan maupun kekuatan pertahanan. Meskipun kekuatan-kekuatan darahnya tidak meningkat pesat, sudah ada peningkatan besar. Dia hanya bisa mengetahui seberapa besar kekuatannya meningkat ketika dia mulai bertarung. Konstitusi tubuhnya telah berubah juga untuk membuatnya lebih cocok untuk kultivasi. Kesimpulannya, satu buah hati darah saja telah membantunya berubah secara signifikan. Bab 1587 saatnya berkumpul. Setelah dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya, Sumo membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan buah hati darah lainnya. Tanpa ragu-ragu, dia menelan buah hati darah dan mulai memperbaikinya. Empat jam kemudian, dia telah menyempurnakan kemanjuran buah jantung darah kedua. Meskipun buah hati darah kedua telah membantu Sumo meningkat lebih jauh, efeknya tidak sehebat buah pertama. Sumo terus menelan buah hati darah ketiga dan memurnikannya. Setelah beberapa lama, Sumo menghela nafas setelah dia memurnikan buah hati darah ketiga. Efek dari buah jantung darah ketiga sangat minim dan peningkatan berbagai aspek tubuhnya tidak signifikan. Itu sudah membuat saya cukup baik. Sumo tersenyum. Dia tidak serakah. Tiga buah hati darah telah melakukan banyak hal baik untuknya. Meskipun tingkat kultifasinya tidak meningkat, kekuatan tempurnya telah meningkat setidaknya 30 persen dan konstitusi tubuhnya lebih kuat. Saya memiliki enam buah hati darah lagi dengan saya. Aku akan memberikan dua untuk kingsuan dan mengembalikan keseimbangan ke firmamen Peles. Sumo berkata dalam dirinya sendiri. Karena dia tidak menggunakan sisa buah hati darah, dia akan memberikannya kepada orang-orang yang dia kenal. Kingsuan dan orang-orang dari firmamen Peles adalah pilihan pertamanya. Ketika Sumo memikirkan Kingsuan, wajahnya berubah menjadi serius. Ketika dia kembali ke Ancien Spirit Galaxy, dia harus memenangkan hati Kingsuan. Mengesampingkan perasaan yang dimiliki Kingsuan untuknya sebelumnya, setidaknya, dia harus membiarkannya merasa nyaman dan memiliki rasa memiliki terhadap firmamen Peles, dia, orang yang dicintainya, dan teman-temannya. Setelah beberapa lama, Sumo menyingkirkan gangguan dan mengeluarkan bunga iblis hitam dan mulai mengerjakan kultifasinya. Dia ingin maju ke puncak dari peringkat 2 Marsial Honored Realm sebelum dia keluar dari pemakaman setan kuno sehingga dia bisa menangani tantangan yang akan datang. Bagaimanapun, dia telah merebut semua buah hati darah dan Leng Sien tidak akan melepaskannya. Sebelum salah satu dari mereka bisa meninggalkan terowongan keluar, mereka harus berkumpul bersama, jadi dia akan bertemu Leng Sienanti. Sumo mengaktifkan Devouring Fighting Soul-nya dan mulai melahap bunga iblis hitam. Kekuatan bunga iblis sangat agung. Itu melimpah dan menggelora seperti sungai. Sumo menutup matanya dan fokus pada pemurnian bunga iblis. Itu lebih sulit dan lebih lambat untuk memperbaiki kekuatan hantu dibandingkan dengan ki spiritual. Untungnya, bunga iblis mengandung sejumlah besar kekuatan hantu untuk menopangnya. Waktu berlalu dengan cepat. Aura di tubuh Sumo menjadi lebih kuat dan tingkat kultifasinya terus ditingkatkan. Dia menggunakan sebelas hari untuk memperbaiki kekuatan hantu di bunga iblis. Aura di tubuhnya telah meningkat dan itu meluap. Aku masih melenceng sedikit. Sumo membuka matanya. Tingkat kultifasinya masih sedikit jauh dari puncak alam kehormatan peringkat dua bela diri. Namun, itu tidak masalah baginya. Bahkan jika dia telah maju ke puncak alam hormat bela diri peringkat dua, itu tidak akan banyak berpengaruh pada kekuatan tempurnya. Dia tidak bisa memaksakan jalannya ke peringkat tiga Marsial Honored Rilem karena dia baru saja melakukan terobosan dan yayasannya tidak kokoh. Kali ini, dia tidak akan memaksakan jalannya melalui belenggu alam. Dia akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan wilayahnya agar dia dapat membangun fondasi yang kokoh. Masih ada beberapa hari lagi sebelum ujian berakhir. Setelah Sumo mencoba menstabilkan tingkat kultifasi barunya, dia memicu pikirannya dan masuk ke Bengel Spes. Di Bengel Spes, hati setan kuno yang besar berada di tanah gurun dengan pohon buah hati darah tinggi di atasnya. Pohon buah hati darah karun juga. Sumo berdiri di depan hati setan kuno dan melihat pohon buah hati darah tinggi. Dia ingin menyimpan pohon buah hati darah dan tidak menyerahkannya ke gunung segudang dunia. Namun, setelah pohon buah hati darah dipisahkan dari hati iblis kuno, itu mungkin menjadi tidak berguna. Setelah merenung sebentar, Sumo menggelengkan kepalanya. Dia akan meninggalkan masalah untuk sementara waktu. Sebelum dia mendaki gunung segudang dunia, dia akan menemukan cara untuk meninggalkan pohon itu. Dia kemudian terbang sekitar 16 kilometer. Dia memicu pikirannya dan jiwa pertarungan yang melahap berputar keluar. Usaran devoring besar kemudian menutupi area itu. Berdengung, berdengung, berdengung. The devoring maelstrom mengeluarkan suara berdengung dan benda bulat besar perlahan terbang keluar darinya. Adegan itu seolah-olah seekor ular piton telah membuang mangsanya yang besar dari mulutnya dan itu tampak menakutkan. Benda bulat itu adalah gunung iblis. Tak lama kemudian, gunung iblis memisahkan diri dari jiwa pertarungan yang melahap. Di bawah kendali kekuatan melahap, perlahan-lahan mendarat di tanah, menyebabkan tanah bergetar. Swosh! Dalam sekejap, Sumo muncul di pintu masuk gunung iblis, yang tampak seperti mulut besar. Pagoda mengkilap tujuh warna. Sumo memandangi gua hitam itu dan dia merenung sejenak. Ketika dia berada di gua saat itu, dia telah mendengar orang-orang membicarakan tentang pagoda. Tampaknya itu milik tetua suci dari sekte langit kosong. Bagaimana cara mengeluarkan glaze pagoda? Sumo ragu-ragu. Dia ingin mengeluarkan pagoda tetapi dia takut mungkin ada beberapa serangga di dalam gua. Selain itu, kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa tetua suci dari sekte langit kosong mungkin merasakan pagoda di tubuhnya setelah dia mengeluarkannya dari bengkel space. Sumo tidak berani meremehkan martial sage. Karena pagoda adalah senjatanya, dia seharusnya bisa merasakannya bahkan jika mereka berjauhan satu sama lain. Setelah berpikir lama, Sumo memutuskan untuk menyerah pada idenya untuk mengeluarkan pagoda. Jika martial sage dari MT Skyshake datang untuk memintanya setelah dia keluar dari pemakaman iblis kuno, dia akan mengembalikannya kepadanya. Namun, jika martial sage tidak memintanya, itu bisa berarti dia tidak tahu di mana pagoda itu berada. Sumo kemudian akan memikirkan cara untuk mengeluarkan pagoda dan menyempurnakannya menjadi senjatanya yang berharga. Setelah memikirkannya dari sudut yang berbeda, Sumo memutuskan untuk meninggalkan hati iblis kuno dan gunung iblis di Bengals Pass. Sumo meninggalkan Bengals Pass dan terus tinggal di bawah tanah. Dia ingin memperkuat tingkat kultifasinya saat dia menunggu terowongan yang menghubungkan pemakaman setan kuno ke dunia luar terbuka. Sebelum terowongan dibuka, akan ada tanda-tanda yang diberikan sebelumnya untuk mengumpulkan semua murid. Itu akan tersebar di seluruh pemakaman setan kuno dan Sumo tidak akan melewatkannya, jadi dia tidak harus keluar pada saat itu. Saat Sumo menghabiskan waktunya dengan bermeditasi, dua hari berlalu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, telinga Sumo. Dia mendengar suara ledakan yang dalam datang dari dunia luar. Suara-suara bergemuruh jauh ke angkasa dan itu jelas. Ujian telah berakhir, Sumo berdiri dan cahaya berkilauan di matanya. Orang-orang di dunia luar sedang mengumpulkan para murid. Swosh! Segera, Sumo melesat seperti anak panah dan menuju ke atas. Dalam sekejap, dia keluar dari tanah dan di langit. Di sana, Sumo mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ada sedikit fluktuasi di ruang saat suara yang dalam bergemuruh ke arahnya dari jauh. Dalam sekejap, Sumo terbang ke arah asal suara itu. Saat itu, banyak murid di seluruh pemakaman setan kuno memperhatikan fluktuasi dan mendengar suara ledakan yang dalam di ruang juga. Semua murid bergegas menuju ke arah suara itu untuk menunggu semua orang berkumpul. Terowongan itu akan terbuka setelah semua orang berkumpul. Sumo, kemana kamu bisa lari sekarang? Leng Sye, yang sedang duduk bersila di puncak gunung yang sepi, berdiri, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Wajahnya muram dan matanya dingin, dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 1588, menjadi tidak sopan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada fluktuasi besar di langit hutan liar di pemakaman iblis kuno dan suara gemuruh-bergemuruh di seluruh area. Tujuan dari suara tersebut adalah untuk mengumpulkan semua murid bersama-sama dan untuk memberi tahu mereka lokasi terowongan yang akan membawa mereka keluar. Mungkin perlu beberapa waktu agar terowongan terbuka karena ada banyak murid di pemakaman setan kuno. Beberapa dari mereka jauh dan mereka tidak akan bisa terburu-buru dalam waktu singkat. Lokasi terowongan terletak di pusat pemakaman setan kuno dan, pada dasarnya, mereka yang masih hidup harus bisa bergegas dalam tiga hari. Suara yang mencabik-cabik udara terus terdengar di semua tempat. Para murid yang berada di dekat lokasi itu mencapai hutan liar sebelum mereka semua dan mulai menunggu terowongan terbuka. Beberapa dari mereka penuh energi dan memiliki ekspresi riang di wajah mereka sementara beberapa dari mereka tampak murung. Ternyata, panenan mereka tidak bagus. Ada beberapa yang terluka parah dan ada noda darah di tubuh mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di hutan liar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sudah ada beberapa ratus orang yang berkumpul. Semua murid mengelompokkan diri mereka sendiri sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Itu adalah pemandangan yang riuh. Saya telah mendengar bahwa lihentian dari MT SkySack sudah mati. Tepat sekali, dia telah dibunuh oleh Sumo, bersama dengan lebih dari 20 murid dari MT SkySack. Petik 2 Sumo sangat kuat. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Petik 2 Aku ingin tahu apakah Sumo masih hidup. Saya pikir dia pasti dibunuh oleh Leng Sye dan Pejing. Petik 2 Murid-murid dari berbagai kekuatan besar terus menyebut nama Sumo. Rupanya, Sumo telah membuat namanya terkenal dalam ujian. Banyak murid yang tidak menyadari situasinya mulai bertanya tentang situasi Sumo setelah mereka mendengar apa yang dikatakan murid lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa Sumo tidak hanya membunuh lihentian dan lebih dari 20 murid dari sekte langit kosong tetapi dia juga telah merebut buah hati darah, mereka tercengang. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Mereka tidak tahu apakah Leng Sye dan Pejing telah membunuh Sumo. Masih banyak murid dari MT Sky Sek yang berdiri di sekitar. Ketika mereka mendengar murid-murid lainnya berbicara tentang Sumo, wajah mereka menjadi gelap dan tidak ada dari mereka yang berkomentar. Sumo sangat jahat. Ketika mereka keluar dari pemakaman setan kuno, mereka akan melapor kepada para tetua sekte mereka sehingga mereka bisa menghukum Sumo. Namun, jika Sumo sudah mati, itu akan menjadi skenario terbaik. Swosh! Seorang wanita berjalan di langit menuju hutan liar dan itu adalah Yun Yuyu. Dia kemudian mendarat perlahan ke tanah. Banyak murid dari suku Sun Moon mendatanginya dan mengerumuninya untuk menyambutnya. Beberapa dari mereka yang lebih dekat dengan Yun Yuyu mulai bertanya tentang keuntungannya dan bahkan menawarkan untuk memberinya sebagian dari harta mereka. Yun Yuyu menolak tawaran mereka karena dia tidak kekurangan sumber daya. Dia ada di sana hanya untuk menguatkan dirinya sendiri. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa harta langka. Saya harap Anda baik-baik saja. Setelah dia mengirim murid-muridnya pergi, Yun Yuyu melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri ketika dia tidak melihat sumo. Ketika Leng Sye mengejar sumo sebelumnya, Yun Yuyu mengikuti di belakang mereka. Namun, setelah mengikuti di belakang selama dua hari, dia tidak dapat mengejar mereka dan dia harus menyerah. Jadi, dia tidak tahu apa yang terjadi pada sumo. Suara gemuruh terus bergemuruh di langit dan suara yang mengoyak udara terus keluar. Semakin banyak orang yang membanjiri, hutan liar menjadi lebih penuh dengan orang. Setelah satu hari, lebih dari seribu orang berkumpul di hutan liar. Yi Wei, Lu Gang, dan murid-murid dari Patsek kembali satu demi satu. Banyak murid dari Patsek bertanya satu sama lain tentang sumo, tetapi tidak satupun dari mereka tahu apa yang terjadi padanya. Swosh. Pada saat itu, Streamer melesat dari ujung Cakrawala, menampakkan pemuda kekar. Itu adalah Peijing. Ketika orang-orang melihat Peijing, mata mereka berbinar. Peijing seharusnya tahu apa yang terjadi pada sumo. Lagipula, dia dan Leng Xie mengejar sumo untuk membunuhnya. Peijing melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dan, dalam sekejap mata, dia mendarat di tanah. Swosh. Dalam sekejap, Yun Yuyu muncul di depan Peijing. Peijing, apa yang terjadi dengan sumo? Yun Yuyu bertanya. Peijing tercengang saat mendengar pertanyaan Yun Yuyu. Namun, dia tahu bahwa Yun Yuyu dan sumo tampaknya memiliki hubungan khusus sehingga dia dengan cepat menyadari dirinya sendiri dan merasa bahwa itu adalah reaksi normal darinya. Ketika orang-orang mendengar pertanyaan Yun Yuyu, mereka terkejut. Bagaimana Nyonya Suci dan sumo berhubungan satu sama lain? Mengapa dia sangat mengkhawatirkan keselamatan sumo? Namun, orang-orang juga tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi pada sumo sehingga mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada Peijing dan menunggu jawabannya. Kami telah kehilangan dia. Peijing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika Yun Yuyu mendengarnya, diam-diam dia menghela nafas lega. Kabar baik bahwa sumo masih hidup. Ketika orang-orang lainnya mendengar bahwa sumo telah melarikan diri dari Peijing dan Leng Xie, mereka terkejut. Luar biasa, dia sangat kuat. Sumo pasti sangat kuat karena dia berhasil melarikan diri dari Leng Xie dan Peijing. Namun, tingkat kultivasinya hanya di peringkat dua rilem marsial honoret. Semua orang terkejut, tetapi murid dari MT Sky Sack tampak sangat pucat. Sumo masih hidup. Namun, mereka tahu bahwa Leng Xie tidak akan melepaskannya. Swosh! Pada saat itu, ada suara menusuk telinga dan pita lain terbang dari arah lain. Pita itu cepat seperti kilat dan segera muncul di langit di atas hutan liar. Ia kemudian berubah menjadi seorang pemuda berjubah putih yang memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Pemuda itu adalah Leng Xie. Leng Xie berdiri di langit dan aura dingin memancar dari tubuhnya. Dia melihat sekeliling dengan cepat dan mulai mengerutkan kening saat melihat Sumo tidak ada di antara kerumunan. Setelah merenung sejenak, Leng Xie memandang Yun Yuyu dan berkata, Kamu, ketika Sumo kembali, aku akan membunuhnya. Leng Xie merasa bahwa dia harus memberitahu Yun Yuyu tentang niatnya untuk mencegahnya campur tangan karena dia tahu bahwa mereka berdua memiliki hubungan khusus. Leng Xie, kamu, Yun Yuyu mengangkat alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Leng Xie. Tepat ketika dia akan berbicara, Leng Xie menyela. Kamu, kamu, aku tahu bahwa dia adalah temanmu. Namun, saya tidak bisa memaafkannya atas apa yang telah dia lakukan. Dia harus membayar dengan nyawanya. Leng Xie berkata datar, dia harus membunuh Sumo bahkan jika itu berarti menyinggung Yun Yuyu. Wanita bukanlah apa-apa baginya, dia bisa memiliki wanita sebanyak yang dia inginkan dan bahkan Yun Yuyu tidak berarti apa-apa baginya. Meskipun fisik Yun Yuyu cocok untuk dikultifasikan melalui dengannya, itu hanya bermanfaat bagi pria lain. Karena Leng Xie memiliki tubuh kabut, fisik Yun Yuyu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Leng Xie, kamu tidak masuk akal. Hak apa yang Anda miliki untuk membunuhnya? Wajah Yun Yuyu menjadi dingin dan dia tidak senang dengan sikap Leng Xie. Meskipun Sumo telah merebut semua buah hati darah, itu adalah persaingan yang adil. Sumo mampu mengambil semua buah hati darah semampu dia. Hak apa yang saya miliki? Ketika Leng Xie mendengar pertanyaan Yun Yuyu, dia mencibir dan berkata dengan bangga, dia harus mati karena dia tidak menghormati saya. Leng Xie, jangan lupa bahwa kamu hanya terpilih menjadi penerus posisi pemimpin klan muda. Kamu belum menjadi pemimpin. Petik 2. Yun Yuyu tidak takut pada Leng Xie. Dia menatap dingin ke Leng Xie dan berbicara kasar padanya. Leng Xie tidak hanya mengabaikan fakta bahwa ujian itu seharusnya merupakan persaingan yang adil, dia juga menggunakan statusnya untuk menindas Sumo. Itu konyol. Bab 1589 untuk memblokir dan membunuh Sumo. Ketika Leng Xie mendengar apa yang dikatakan Yun Yuyu, dia menyipitkan matanya. Meskipun dia belum secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin klan muda, itu adalah fakta bahwa itu telah diputuskan di dalam tribe. Kecuali seseorang di suku itu lebih luar biasa darinya dan lebih cocok untuk praktik ortodoks suku Sun Moon di masa depan. Jika tidak ada yang seperti itu, dia akan mengambil posisi itu. Namun, tidak mungkin bagi siapapun untuk menggantikannya. Tidak hanya di Ming Su Galaksi, tetapi tidak ada kejeniusan seperti itu bahkan di galaksi sekitar. Kamu, kamu, kenapa kamu begitu protektif terhadap Sumo? Bagaimana kalian berdua berhubungan satu sama lain? Petik 2. Leng Xie tidak berdebat dengan Yun Yuyu tentang posisi pemimpin klan muda karena tidak ada gunanya. Dia sekarang sangat ingin tahu tentang hubungan antara Yun Yuyu dan Sumo. Hubungan macam apa yang mereka bagi? Mengapa Yun Yuyu berselisih dengannya karena Sumo? Seluruh hutan liar diam, semua orang memandang Leng Xie dan Yun Yuyu dengan takjub karena mereka tidak menyangka kejeniusan suku Sun Moon dan Nyonya Suci bertengkar karena Sumo. Namun, orang-orang juga penasaran dengan hubungan antara Yun Yuyu dan Sumo. Jika mereka tidak dekat satu sama lain, Yun Yuyu tidak akan menyinggung Leng Xie karena dia. Kita hanya teman. Yun Yuyu menjawab dengan datar. Dia tidak berbohong tentang itu. Dia dan Sumo hanyalah teman. Faktanya, mereka hanya bertemu beberapa kali dan bahkan bukan teman sejati. Teman, apakah dia kekasihmu? Petik 2 Leng Xie mencibir saat mendengar jawaban Yun Yuyu. Dia tidak percaya bahwa Yun Yuyu dan Sumo hanyalah teman belaka. Ketika orang-orang mendengar komentar Leng Xie, mereka merasa itu mungkin. Sumo adalah seorang jenius yang berbakat dan dia tampan. Mungkin saja Nyonya Suci jatuh cinta padanya. Leng Xie berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Wajah Yun Yuyu menjadi dingin. Leng Xie sangat menjijikkan. Dia telah mencoreng reputasinya. Apakah saya mengatakan hal yang tidak masuk akal? Beritahu kami, bagaimana hubunganmu dengan Sumo? Leng Xie bertanya dengan nada mengejek. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kita hanya berteman. Yun Yuyu berkata dengan marah. Itu hebat. Karena kamu hanya teman, kamu tidak punya hak untuk menghentikan aku membunuhnya. Leng Xie berkata dengan keras. Kamu, Yun Yuyu tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan Leng Xie membunuh Sumo. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Yun Yuyu menatap Leng Xie dengan dingin dan berkata, Leng Xie, Sumo tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah Anda tidak berpikir bahwa Anda telah berlebihan? Petik 2. Ketika Leng Xie mendengar apa yang dikatakan Yun Yuyu, dia menggelengkan kepalanya dan perlahan mendarat di tanah. Pada saat yang sama, dia berkata, kamu, kamu, karena kamu tidak berbagi hubungan khusus dengan Sumo, kamu tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Leng Xie menolak memberi dia terlalu tidak masuk akal. Namun, dia tidak sekuat dia. Dia menghela nafas dalam hatinya dan tidak membuat komentar lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghalangi Leng Xie dan dia akan bertindak sesuai dengan itu. Ketika Leng Xie melihat bahwa Yun Yuyu telah terdiam, dia tersenyum. Dia kemudian melihat ke arah Pei Jing, yang ada di dekatnya, dan berkata, Pei Jing, saya akan berurusan dengan Sumo nanti. Anda membantu saya memblokir pintu keluar sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Setelah kita mengambil kembali buah hati darah, aku akan memberikan tiga untukmu. Petik 2. Meskipun Leng Xie yakin bisa membunuh Sumo, Sumo dengan cepat melarikan diri. Untuk mencegahnya melarikan diri, Leng Xie telah meminta Pei Jing untuk membantunya. Setelah Pei Jing merenung sebentar, dia mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak harus berurusan dengan Sumo dan tugasnya hanyalah memblokir jalan keluar untuk mencegah Sumo melarikan diri. Leng Xie kemudian pergi ke Pei Jing dan mendiskusikan rencana mereka ada di hutan liar terkejut melihat bahwa Leng Xie bertekad untuk membunuh Sumo. Pei Jing akan memblokir pintu keluar sementara Leng Xie melakukan tugas untuk membunuh Sumo. Tidak ada cara bagi Sumo untuk melarikan diri. Kecuali Sumo telah memutuskan untuk tinggal di pemakaman setan kuno dan tidak keluar. Namun, pemakaman demons kuno dibuka hanya sekali setiap 100 tahun dan Sumo tidak mungkin tinggal di sana selama 100 tahun. Para murid dari Sekte Langit Kosong sangat gembira bahwa Leng Xie akan berurusan dengan Sumo. Dari tampilan itu, Sumo tidak akan bisa keluar dari pemakaman setan kuno hidup-hidup. Kakak senior Yi Wei, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membantu Sumo? Petik 2 Lugang bertanya pada Yi Wei dengan lembut saat dia datang ke sisinya. Dia tidak ingin Sumo dibunuh. Bantu Sumo. Ketika Yi Wei mendengarnya, dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk membantunya? Saya, Lugang kehilangan kata-kata. Dia telah meminta Yi Wei karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sepertinya kau berhubungan baik dengan Sumo tapi lebih baik bagimu untuk tidak terlibat dalam masalah ini kalau-kalau kau terbunuh. Yi Wei memperingatkannya dengan lembut. Dia tidak mau membantu Sumo tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leng Xie dan Peijing berasal dari suku Sumun. Salah satunya adalah murid pemimpin klan, dan yang lainnya adalah seniman bela diri rilem terhormat peringkat 5. Baik itu dalam hal status atau posisi, mereka tidak mampu menyinggung mereka berdua. Jadi, Yi Wei tidak akan membantu Sumo jika dia mendapat masalah. Oke, ketika Lugang mendengar, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berharap Sumo dapat menciptakan keajaiban lain karena dia tidak dapat membantunya. Semua orang sangat diam. Di satu sisi, mereka menunggu terowongan terbuka sehingga mereka bisa keluar dan, di sisi lain, mereka menunggu Sumo muncul. Dengan sangat cepat, hari lain berlalu. Jumlah murid di hutan liar telah mencapai lebih dari 1.300. Pada dasarnya, mereka yang masih hidup berkumpul bersama. Namun, Sumo masih belum terlihat. Lengsie duduk bersila di atas batu besar dan tampak tenang. Dia tidak terburu-buru karena dia tahu Sumo pasti akan muncul. Di atas pohon tua besar jauh dari hutan liar, sesosok tubuh bersembunyi di dalam dedaunan lebat dan memandangi hutan liar. Itu tidak lain adalah Sumo. Sumo sedang duduk bersila di cabang. Dia telah tiba sejak lama tetapi dia tidak menuju ke hutan liar dan memilih untuk menunggu jauh. Dia tahu bahwa Lengsie tidak akan melepaskannya, jadi dia tidak pergi. Dia bermaksud menunggu terowongan terbuka sebelum menampakkan dirinya. Sumo waspada terhadap Lengsie karena dia bisa merasakan bahwa dia kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Peijing. Meskipun Sumo tidak takut pada Lengsie, dia tidak ingin bertengkar yang tidak perlu dengannya. Waktu berlalu saat Sumo terus menunggu dan setengah hari berlalu dengan cepat. Pada saat itu, terowongan keluar akhirnya terbuka. Ada fluktuasi di atas hutan liar dan suara gemuruh bergemuruh di langit. Fluktuasi berbalik dengan cepat dan runtuh. Ruang itu berputar dan membentuk dinding spasial ilusi. Sangat cepat, itu berubah menjadi terowongan luar angkasa dengan diameter 3 meter. Dalam sekejap, terowongan luar angkasa mengeras. Akhirnya dibuka. Cahaya berkilauan di mata Sumo. Namun, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Bab 1590, baik untuk tidak ada. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh-bergemuruh di langit di atas hutan liar saat terowongan luar angkasa bagi orang-orang untuk keluar mulai terbentuk. Mereka semua di hutan liar, yang menunggu terowongan terbuka, berdiri. Mereka akan segera dapat meninggalkan tempat itu. Lengsie berdiri dan matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Dia tampak murung karena Sumo tidak muncul bahkan pada saat itu. Namun, dia yakin Sumo pasti ada di dekatnya, tidak berani muncul. Ketika Lengsie melihat bahwa terowongan luar angkasa akan mengeras, dia melihat ke arah Peijing dan mengangguk sebagai isyarat kepadanya. Peijing mengangguk, dan dalam sekejap, dia terbang ke langit dan pergi ke pembukaan terowongan luar angkasa. Ketika orang-orang melihatnya, mereka terkejut. Lengsie keluar untuk membunuh Sumo. Namun, di mana Sumo? Mengapa dia tidak muncul? Terowongan luar angkasa telah terbentuk tetapi tidak ada yang pergi. Tak satu pun dari mereka ingin melewatkan pertunjukan. Mereka ingin melihat kekuatan tempur Sumo dan, yang terpenting, mereka ingin melihat seberapa kuat murid legendaris pemimpin klan itu. Lengsie, yang berjubah putih, perlahan terbang setengah jalan ke langit. Wajahnya sedingin es dan jubahnya berkibar, meski tanpa angin. Sumo, aku tahu kamu ada di dekat sini. Lengsie melihat sekeliling dan berteriak dengan keras. Suaranya bergema di seluruh area seperti guntur. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, berkata, saya akan menunggu sampai saat terakhir sebelum terowongan ditutup. Jika Anda ingin melarikan diri dari tempat ini, Anda bisa melupakannya. Saya akan memberi Anda dua opsi. Yang satu akan tinggal di sini selamanya, dan yang lainnya akan menunjukkan dirimu dan bertarung denganku. Petik 2. Ketika Lengsie menyelesaikan pernyataannya, suaranya yang menggelegar sudah terngiang-ngiang di telinga semua orang. Ayo keluar. Setelah beberapa saat, ketika Lengsie melihat bahwa Sumo masih belum muncul, dia berteriak dengan keras, mengguncang daerah itu dengan suaranya. Orang-orang terkejut. Lengsie benar-benar marah. Sumo tetap dengan tenang di pohon kuno yang jauh dan matanya dingin. Lengsie ingin membunuhnya tetapi apakah dia pikir dia akan mampu mengalahkannya? Kalau begitu, satu-satunya cara adalah melawannya. Sumo berdiri di dahan dan melangkah keluar. Dia berjalan keluar di langit dari dedaunan lebat menuju hutan liar. Sumo ada di sini. Dia akhirnya muncul. Beberapa orang yang tajam berteriak saat melihat Sumo. Banyak dari mereka yang bersemangat. Sejak Sumo muncul, akan ada pertarungan sengit. Lengsie menoleh untuk melihat Sumo. Cahaya keluar dari matanya dan itu tajam dan dingin seperti pisau. Kamu akhirnya muncul. Kamu benar-benar punya nyali. Lengsie memberikan senyuman yang membatu dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lengsie, apakah kau tidak malu menyebut dirimu murid pemimpin klan? Anda telah bergabung dengan Peijing untuk membawa saya. Apakah Anda tidak merasa diri Anda tercelah? Petik 2. Sumo berjalan di langit dan dia menempuh jarak yang jauh dengan setiap langkah yang dia ambil. Ada suara dentuman setiap kali dia melangkah keluar, menghancurkan ruang di bawahnya. Dia tidak takut pada Lengsie, tetapi jika Lengsie dan Peijing bergabung bersama, tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka berdua. Ha, lelucon apa? Anda bukan siapa-siapa. Anda tidak layak bagi saya untuk bergabung. Lengsie mencibir. Dia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan siapapun. Dia hanya meminta Peijing untuk membantu menjaga pintu keluar untuk mencegah Sumo melarikan diri. Dia telah dipilih untuk menjadi pemimpin klan muda dan sebagai murid dari pemimpin klan, dan jenius paling terhormat di seluruh galaksi Ming Su. Dia tidak akan bergabung dengan siapapun untuk berurusan dengan seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada dia. Akan konyol jika dia melakukannya. Dia bisa menangani Sumo sendirian. Jika dia bergabung dengan seseorang, itu akan memalukan baginya. Oh, apa maksudmu hanya kita berdua yang akan bertarung habis-habisan? Sumo bertanya sambil tersenyum. Bukan berarti kita akan bertarung habis-habisan. Akulah yang akan membunuhmu. Lengsie berkata dengan percaya diri. Ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan Lengsie, dia menganggup mengakui. Dalam sekejap, dia terbang di dekat hutan liar. Dia berada di perbatasan hutan liar, sekitar 15 km dari Lengsie. Peijing, kuharap kau tidak ikut campur. Sumo berkata dengan suara yang dalam saat dia melihat ke arah Peijing. Dia yakin berurusan dengan Lengsie, tetapi jika Peijing terlibat dalam pertarungan, dia tidak akan percaya diri. Jika kamu berhasil untuk tetap hidup, aku akan membiarkanmu pergi. Peijing berkata, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tahu bahwa kekuatan Lengsie sebanding dengannya. Jika Sumo tidak mati di tangan Lengsie, itu berarti dia sekuat Lengsie dan Peijing tidak akan terlibat. Bagaimanapun, Sumo dan Yun Yu Yu memiliki hubungan dekat satu sama lain. Meskipun Lengsie dapat mengabaikan Yun Yu Yu, Peijing tidak dapat melakukannya dan dia harus mempertimbangkannya. Yun Yu Yu, bagaimanapun, adalah nyonya suci. Dia adalah murid dari penatua suci jin yang dan tidak bijaksana baginya untuk menyinggung perasaannya. Namun, Peijing percaya bahwa tidak mungkin Sumo keluar dari tangan Lengsie hidup-hidup. Kecuali Sumo melarikan diri jauh ke pemakaman setan kuno setelah dia dikalahkan oleh Lengsie. Bagus. Sumo menganggup ketika dia mendengar apa yang dikatakan Peijing. Selama Peijing tidak terlibat dalam pertarungan, dia baik-baik saja dengan itu. Sumo kemudian berbalik untuk melihat Lengsie. Aura di tubuhnya naik dan dia berteriak, Lengsie, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu sebagai pemimpin klan muda suku Sunmun. Hohoho, mereka yang telah melihat kekuatanku semuanya ada di neraka. Lengsie tersenyum percaya diri. Aura di tubuhnya naik juga dan Hazeki dari tubuhnya terangkat ke langit, seperti Goski. Ruang di hutan liar tiba-tiba menjadi dingin dan itu menusuk tulang. Hazeki yang luas memenuhi area tersebut dan menyebabkan lengkungan ruang angkasa terbentuk dengan kecepatan yang luar biasa. Aura Lengsie yang mengesankan lebih seperti seniman bela diri rilem kehormatan peringkat 5 daripada seniman bela diri rilem kehormatan peringkat 3. Suosh, suosh, suosh. Ketika orang-orang melihatnya, mereka segera mundur untuk menghindari terlibat perkelahian. Bahkan Yun Yuyu pindah kembali. Pei Jing tetap berdiri di pembukaan terowongan luar angkasa karena dia harus menjaganya dan dia juga tidak takut karena kekuatannya yang besar. Sumo, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Para murid dari MT Sky Sektor senyum dingin. Aura Lengsie sangat kuat dan kekuatannya sangat kuat. Ekspresi Yun Yuyu berubah menjadi serius. Dia tidak ikut campur karena dia percaya bahwa Sumo mungkin bisa bersaing dengan Lengsie karena dia tampaknya penuh percaya diri. Sumo, orang-orang mengatakan bahwa Anda sangat kuat. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda bukan siapa-siapa bagi saya. Lengsie berteriak. Dia kemudian melangkah ke langit dan berjalan menuju Sumo. Suara Lengsie seperti guntur. Kemanapun dia berjalan, ruang itu akan runtuh. Aura Agung kemudian berputar ke arah Sumo seperti gelombang pasang. Sumo juga kuat. Auranya seperti pedang tajam. Itu memotong aura Lengsie yang datang ke arahnya. Oh, bagi saya, Anda hanyalah seseorang yang kebetulan lahir di tempat yang tepat. Selain itu, Anda tidak berguna. Wajah Sumo tampak dingin. Dia berbicara kasar kepada Lengsie dan kata-katanya tajam seperti pedangnya. Apa yang dikatakan Sumo benar? Baginya, Lengsie bukanlah apa-apa. Lengsie sombong karena status dan latar belakangnya. Jika Sumo memiliki latar belakang yang sama dengannya, dia akan dapat membunuh Lengsie secara instan, bahkan mengabaikan level di mana dia berada. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Lengsie berteriak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sumo. Niat membunuh yang sangat besar keluar dari matanya dan dia melontarkan pukulan seketika. Bab 1591, Tinju Naga Kabut. Ledakan, ledakan. Lengsie melontarkan pukulan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat dan meledak. Dalam sekejap, sinar kepalan tangan abu-abu, yang tampak seperti sinar abu-abu, melesat ke langit. Itu melintasi jarak yang jauh dan menyerang langsung ke Sumo. Pukulan itu tanpa ampun dan pancaran sinar yang dibentuk oleh kepalan Tinju itu perkasa, meski diameternya hanya sekitar 30 cm. Fluktuasi kekuatan gelap yang keluar dari sinar Tinju sangat luas seperti lautan, dan itu mengguncang Cakrawala. Hazeki yang sangat besar menutupi sinar Tinju yang mengerikan dan memancarkan aura destruktif yang kuat. Sinar Tinju menghancurkan langit dan menembus kehampaan dengan kekuatan yang kuat dan perkasa. Kekuatan sinar Tinju sudah cukup untuk menghancurkan daerah sekitarnya dan bintang kecil. Leng Sye benar-benar marah. Sumo telah mempermalukannya dan menyebutnya tidak berguna. Dia telah menamparkan wajahnya di depan semua orang. Leng Sye adalah penerus dari pemimpin klan muda. Bagaimana dia bisa dipermalukan? Hari ini, dia harus membunuh Sumo untuk membuktikan kemampuannya dan membuat orang-orang kagum padanya. Semua orang melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan itu dengan takjub. Itu adalah pertama kalinya orang melihat Leng Sye melakukan pukulan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan sebenarnya. Sekitar sebulan yang lalu, meskipun Leng Sye telah menyerang Sumo dengan bola aneh dan dia telah menyerang Sumo di Skeleton Heart Valley juga, dia belum menunjukkan kekuatan aslinya. Ketika mereka berada di Skeleton Heart Valley, kekuatan Leng Sye sangat terkekang. Namun, Leng Sye sekarang bisa menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Dia bisa menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai murid pemimpin klan dan penerusnya sebagai pemimpin klan muda. Cahaya bersinar dari mata Sumo ketika dia melihat serangan mengerikan dari sinar tinju. Dia merasakan tekanan besar datang padanya dari sinar tinju. Namun, dia tetap tidak takut. Cahaya kemasan melintas di tangannya dan pedang suci emas muncul. Sumo kemudian menusuk dengan pedangnya. Swoosh! Pedangki tiga warna yang tajam itu seperti panah panjang. Itu melintasi jarak yang jauh dan menusuk langsung ke sinar tinju. Ledakan. Ada ledakan keras ketika pedangki menembus jauh ke dalam sinar tinju, menyebabkannya hancur berantakan. Tiba-tiba, pedangki menghilang karena telah menggunakan kekuatannya dan sinar tinju meledak. Ledakan. 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 Kekuatan mengerikan meledak dan Hazeki berputar keluar. Kekuatannya sangat kuat dan menyapu area yang luas. Ledakan. 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 Itu menghancurkan hutan liar di bawah dan tanah retak. Seolah-olah akhir dunia telah tiba dan tanah tenggelam dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika orang-orang melihatnya, wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera pindah kembali ke suatu tempat yang jauh. Pei Jing tetap di posisinya. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan semua gelombang kejut untuk melindungi terowongan luar angkasa yang ada di belakangnya. Ini mengerikan. Leng Xie sangat kuat. Dia tidak terlihat seperti seniman bela diri rilem kehormatan peringkat 3 bela diri. Petik 2. Sumo bahkan lebih menakjubkan. Dia telah membalas pukulan itu. Petik 2. Sumo menggunakan senjata suci tapi Leng Xie tidak menggunakannya. Orang-orang berbicara di antara mereka sendiri dan mereka terkejut dengan kekuatan Sumo. Dan Leng Xie. Keduanya sangat kuat. Mereka benar-benar para jenius yang berbakat. Kamu memang kuat. Leng Xie mencibir ketika dia melihat pukulan yang dilemparkan Sumo. Dia hanya menguji Sumo dan dia belum menunjukkan kekuatan tempur aslinya. Kamu juga tidak buruk. Sumo menyimpan pedangnya dan berdiri tegak. Kekuatan pedang tajam secara tidak jelas membentuk bayangan pedang besar di tubuhnya. Semua gelombang kejut yang berjarak 3 meter darinya dihancurkan oleh kekuatan pedang tak terlihat. Kamu terlalu lancang. Anda harus menggunakan hidup Anda untuk membayar kesombongan Anda. Petik 2. Leng Xie tersenyum membatu pada Sumo. Tubuhnya kemudian berubah tiba-tiba. Lapisan sisik hitam kecil tumbuh di tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, penampilan Leng Xie benar-benar berbeda. Selain matanya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sisik hitam. Cahaya dingin berkilauan di tubuhnya dan auranya luas dan agung, seperti iblis. Ketika Sumo melihatnya, tatapannya membeku. Dia tidak terkejut karena dia telah melihat Leng Xie dalam bentuk itu di Skeleton Heart Valley. Ada beberapa kesamaan antara penampilan Leng Xie dan klan skala hitam yang ada di Ancient Spirit Galaxy. Sumo bisa merasakan kekuatan naga yang samar keluar dari tubuh Leng Xie. Kekuatannya aneh dan seram. Sumo tidak berani menganggap enteng Leng Xie. Dia memicu pikirannya dan mengaktifkan kekuatan tubuh kekuatan darahnya. Cahaya abu-abu kemudian keluar dari tubuhnya. Ketika orang-orang melihatnya, mereka tahu bahwa Leng Xie dan Sumo sedang mengaktifkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka memusatkan perhatian pada Leng Xie dan Sumo karena tidak ingin melewatkan pertarungan yang seru. Mereka penasaran pada saat bersamaan. Kekuatan apa yang dimiliki Leng Xie yang membuatnya memiliki tubuh tempur yang aneh seperti iblis. Apakah itu kekuatan jiwa pertarungan? Fenomena aneh pada tubuh Sumo rupanya adalah Blood Force fisik khusus. Jenis tubuh kekuatan darah apakah itu? Ambil pukulan lagi dariku. Tinju naga kabut. Petik 2 Leng Xie tiba-tiba berteriak. Dia melesat ke langit dan melayangkan pukulan lagi ke Sumo. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan mengguncang langit dan aura agung mengamuk melalui sembilan surga. Kali ini, sinar tinju tidak lagi menyilaukan. Itu telah berubah menjadi kekuatan tinju abu-abu besar. The Fish Force memiliki aura yang kuat seperti gunung. The Dragon's Might bertahan, membawa serta yin ki yang luas yang bisa meratakan apapun. Kekuatan tinju yang besar turun dari surga seperti gunung, bergerak menuju Sumo untuk membunuhnya. Bahkan sebelum pasukan tinju menjatuhkan Sumo, aura mengerikan telah turun padanya. Tanah di bawah tenggelam dan semua hal yang ada di sekitar pasukan tinju telah hancur total. Mereka berubah menjadi asap dan melonjak ke segala arah. Dalam sekejap mata, tanah telah tenggelam sedalam seratus ribu kaki. Semua orang membelalak keheranan. Pukulan itu sangat kuat tak terlukiskan. Pukulan sebelumnya tidak seberapa dibandingkan dengan pukulan saat ini. Kekuatannya begitu kuat sehingga menyebabkan banyak orang menggigil ketakutan. Dalam menghadapi kekuatan besar dari Fist Force, Sumo tetap tenang. Matanya tajam seperti pisau dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Hancurkan. Sumo berteriak. Dia menginjak kakinya di langit dan melesat tinggi menuju kekuatan tinju yang sangat besar. Dia mengangkat pedang suci emas tinggi-tinggi dan pancaran pedang tiga warna bersinar terang, melesat beberapa ribu kaki. Swoosh. Sumo menebas dengan pedang suci dan pukulan itu tampak seperti kilat. Kekuatannya kuat dan tajam dan itu menebas keras ke arah kekuatan tinju. Kekuatan pukulan itu sombong. Itu tidak hanya berisi kekuatan kultifasi Sumo, tetapi juga berisi kekuatan tubuh fisik dan fisik kekuatan darahnya. Detik berikutnya, pedang suci dan kekuatan tinju saling memukul dengan keras. Ledakan. Suara ledakan itu memekakan telinga dan bergema di kejauhan. Kekuatan tinju yang besar, yang seperti gunung, telah dihancurkan oleh pukulan Sumo. Itu meledak dan menghancurkan area itu. Sumo terbang melalui Fist Force, yang telah dibelah, dan melesat ke langit, menuju Lengsie. Dia tidak akan begitu saja mengambil mode bertahan. Sudah waktunya dia menyerang. Dia harus mengalahkan Lengsie agar dia meninggalkan pemakaman setan kuno. Bab 1592, Naga Setan Besar. Apa? Sumo membalas pukulan itu lagi. Petik 2. Dia menakjubkan. Dia sangat kuat. Dia bahkan bisa menangkis pukulan itu. Petik 2. Orang-orang kagum dengan kekuatan Lengsie dan mereka mengira Sumo tidak akan bisa menangkis pukulan itu. Bahkan jika dia tidak mati karena pukulan itu, dia akan terluka parah. Namun, Sumo tidak hanya membalas pukulan Lengsie, dia mulai menyerangnya. Dia sangat kuat. Yun Yuyu bergumam pada dirinya sendiri dan matanya yang indah berbinar. Dia tahu bahwa Sumo sangat kuat tetapi dia tidak mengira dia memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat. Akan lebih bagus jika Sumo tidak dikalahkan dan dia bisa meninggalkan pemakaman setan kuno. Namun, karena dia telah menyinggung Lengsie, dia tidak akan bisa tinggal di Mingsu Galaksi. Dia perkasa. Lugang melebarkan matanya dan dia tampak bersemangat. Dia tahu bahwa Sumo mampu menciptakan keajaiban lain. Sejak Lugang bertemu Sumo, dia merasa mentalitasnya telah berubah. Sebelumnya, dia menganggap dirinya berbakat dan sombong. Selama ini, dia merasa puas. Namun, setelah bertemu Sumo, dia tidak lagi sombong. Dia tahu bahwa dia masih jauh dari seorang jenius dan jalannya masih panjang. Jika ingin berprestasi, ia harus terus berjuang dan mengejar yang terbaik. Yi Wei dan murid-murid dari Patsek juga terkejut dengan kekuatan Sumo. Yi Wei menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa sejak hari itu dan seterusnya, dia tidak akan lagi menjadi pro-murid terkuat di Patsek. Dia mengakui bahwa dia tidak akan bisa melawan pukulan dari Lengsie, yang telah dilakukan Sumo dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Ketika Lengsie melihat bahwa Sumo telah membalas Hazed Dragonfish-nya dengan mudah dan berlari ke arahnya, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia merasa bahwa pukulan yang dia keluarkan seharusnya cukup kuat untuk mengalahkan Sumo. Namun, tidak demikian. Membunuh. Pada saat itu, Sumo berteriak saat dia melesat ke langit. Dia memimpin untuk menyerang dan dia menebas ke atas dengan pedangnya. Ledakan. Ledakan. Ada suara petir dan embusan angin kencang menyapu langit. Sinar pedang ketiga warna melesat melintasi embusan angin yang kuat dan menyerang Lengsie dengan kecepatan cepat. Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lengsie berteriak, dan dia mengulurkan tangannya dan menggenggam. Ketika dia membuka telapak tangannya, itu berubah menjadi cakar binatang besar. Kuku tajamnya memiliki panjang beberapa sentimeter dan dingin serta menakutkan. Suosh. Klaw Radians yang tajam melesat ke langit dan mengenai Swat Ki. Ledakan. 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 Ada ledakan terus-menerus saat Klaw Radians merobek pedang Ki yang kuat, membubarkannya. Sumo, kamu tidak sekuat yang kamu pikirkan. Lengsie berteriak dan berlari ke arah Sumo. Keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi dan mereka seperti dua meteor. Dalam sekejap, mereka saling berhadapan. Suosh. Sumo menebas ke arah wajah Lengsie dan pancaran pedang itu seperti air. Pukulan itu dahsyat dan kekuatannya tak terkalahkan seperti tsunami. Namun, Lengsie tidak takut. Cakar binatang itu berkilauan dengan cahaya dingin meraih pedang suci Sumo. Apa? Ketika orang-orang melihat kejadian itu, mereka ketakutan setengah mati. Lengsie ingin menggunakan ketajaman senjata suci dengan tangan kosong. Itu melampaui apa yang bisa dibayangkan. Namun, mereka tahu bahwa Lengsie tidak konyol. Dia tahu batasannya. Sumo juga terkejut oleh Lengsie. Dia merasa Lengsie terlalu lancang. Dia ingin bersaing dengan pedang suci Sumo dengan cakarnya. Namun, Sumo tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Dia menggunakan semua kekuatannya dan menebas cakar dengan keras. Dengan sangat cepat, Golden Holy Swat dan cakar Lengsie saling bertabrakan. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya dan percikan api meledak. Ketika pedang suci dan cakar itu saling memukul, kekuatannya meledak dan mengamuk. Swash! Swash! Sumo dan Lengsie terbang mundur agak jauh karena mereka telah terlempar kembali oleh kekuatan. Dia baik-baik saja. Sumo menstabilkan dirinya dan dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Cakar Lengsie begitu kuat sehingga bisa bersaing dengan pedang suci tanpa melukainya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu juga kagum. Lengsie memang mampu menahan pukulan itu. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dia percayai. Sumo, kamu hanya memanfaatkan kekuatan pedang suci. Ini waktunya untuk mengakhiri ini. Lengsie tersenyum bangga. Setelah bertukar pukulan dengan Sumo, dia menyadari kekuatan Sumo. Sudah waktunya dia membunuh Sumo. Oh, Sumo tidak berkomentar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lengsie. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki Lengsie, dia tidak takut padanya. Kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan dengan dua minggu sebelumnya. Selain itu, setelah menelan buah hati darah, fisik kekuatan darahnya menjadi sangat kuat. Kekuatan pertahanannya juga telah ditingkatkan ke tingkat manusia super. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Lengsie berteriak. Tiba-tiba, tangisan naga yang dalam bergema di tubuhnya. Bangkit. Teriakan naga mengguncang langit dan bergema jauh ke daerah itu. Naga hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Lengsie. Itu melesat tinggi ke langit dan kemudian melayang di sekelilingnya. Naga itu panjang dan tubuhnya berwarna hitam. Sisik hitam berkumpul di sekitar tubuhnya dan itu dingin dan menyelaukan. Tanduk naga hitam dan jenggot naga hitam tampak mengerikan dan kekuatan naga menutupi area tersebut. Itu mengguncang cakrawala dan menyebabkan orang-orang gemetar. Mata naga itu besar seperti lentera dan tampak jahat. Cahaya merah terang keluar dari matanya dan menyebabkan ketakutan pada orang-orang dan mereka tidak berani melihat langsung ke mata. Jiwa pertarungan naga surgawi. Sumo kaget dengan mata terbuka lebar saat melihat naga itu. Itu adalah naga sungguhan. Itu tidak seperti naga skala yang dimiliki Longteng atau jiwa pertarungan naga skala yang dimiliki Wu Renwang. Itu adalah jiwa pertarungan naga yang nyata. Ini adalah pertama kalinya Sumo menemukan jiwa pertarungan naga yang sebenarnya. Saat dia merasakan kekuatan naga di daerah tersebut, bahkan dia ketakutan olehnya. Naga iblis besar. Itu adalah naga setan besar. Petik 2. Beberapa seniman bela diri yang banyak membaca berteriak dari jauh dan suara mereka dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Apa? Itu adalah naga setan besar. Petik 2. Itu adalah jiwa pertarungan Lengsie, naga setan besar. Ini sangat menakutkan. Tidak heran aku merasakan Dragon Smite lebih awal. Orang-orang terkejut saat mereka mengarahkan pandangan mereka pada naga hitam surgawi yang melayang di sekitar Lengsie. Naga setan besar adalah salah satu spesies naga surgawi. Itu milik spesies naga iblis dan kekuatannya sangat kuat. Menurut apa yang orang-orang dengar, ada galaksi Arcosaurus di langit berbintang yang luas. Itu adalah wilayah suku naga dan ada suku yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ada banyak jenis naga di suku naga. Ada naga emas 5 cakar, naga setan hitam, wiferen bersayap 8, apatosaurus merah, dan beberapa ratus jenis naga. Naga setan besar adalah naga yang kuat di antara beberapa ratus jenis naga di suku naga. Sifat naga setan besar itu jahat dan buas. Itu termasuk kategori naga yang mengerikan. Jiwa pertarungan lengsie adalah naga setan besar, dan itu adalah naga iblis. Bab 1593, tanpa batas. Semua orang terkejut melihat jiwa pertarungan lengsie. Menurut mereka, Sumo pasti akan kalah. Hanya Yun Yuyu yang tidak terkejut karena dia tahu bahwa lengsie memiliki jiwa pertarungan naga iblis besar. Itulah alasan mengapa dia mengkhawatirkan Sumo. The Great Demon Dragon Fighting Soul memberikan dorongan besar untuk kekuatan bertarung seorang seniman bela diri dan itu sangat kuat. Kekuatan bertarung lengsie akan segera mencapai tingkat yang menakutkan. Selanjutnya, lengsie juga memiliki kartu yang lebih kuat yang belum dia mainkan, dan sepertinya tidak mungkin dia bisa dikalahkan. Sumo, sekarang kamu tahu perbedaan antara kita berduakan. Lengsie memasang ekspresi bangga saat dia mencibir pada Sumo dan mengejek. Lengsie penuh percaya diri karena dia tahu seberapa kuat jiwa pertarungan naga iblisnya. Meskipun lengsie hanya memiliki satu jiwa pertarungan, kekuatan jiwa pertarungan naga iblis hebat sudah cukup untuk memungkinkannya membunuh banyak jiwa pertarungan kembar. Perbedaan, saya tidak berpikir ada celah antara Anda dan saya. Sumo sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memasang ekspresi serius, dia tidak takut pada lengsie. Jadi bagaimana dengan naga setan besar? Seberapa luar biasa itu? Kesimpulannya, Sumo tidak percaya bahwa dia bisa kalah. Bahkan jika Sumo tidak bisa mengalahkan lengsie, Sumo tidak akan dikalahkan. Setelah mendengar kata-kata Sumo, kerumunan itu kehilangan kata-kata. Bukankah Sumo terlalu sombong? Apakah Sumo mengira dia bisa mengalahkan lengsie? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Banyak murid MT Sky Sekte dengan dingin menyeringai. Mereka tidak percaya Sumo akan mampu mengalahkan lengsie. Sombong. Lengsie sangat marah hingga dia mulai tertawa. Niat membunuh dalam dirinya hampir terwujud saat dia memukul dengan tangannya. Shosh. Dalam sekejap, bayangan cakar yang sangat besar merobek langit dan meraih ke arah Sumo. Pada saat yang sama, naga setan besar juga mencakar. Fighting Soul yang tak terlihat meningkatkan kekuatan serangan lengsie dengan tajam. Cakar ini jauh lebih kuat dari serangan HZ Dragonfish sebelumnya. Itu sangat tajam, dan kekuatan naga padat melesat ke langit. Saat cakar itu menukik di udara, ruang kosong dengan mulus terkoyak seperti sehelai kain. Bayangan cakar itu sangat cepat, langsung menutupi jarak kilometer dan mendekati Sumo. Istirahat. Jantung Sumo melonjak dan dia dengan cepat menarik pedangnya untuk menyerang bayangan cakar. Ledakan. Ledakan keras terdengar saat gelombang kejut yang tak terbatas menyapu langit. Tubuh Sumo tersentak tak terkendali dan hantaman berat memaksanya mundur satu kilometer. Mati. Lengsie meraung begitu dia melihat itu. Mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dia memukul ke bawah lagi dan dua bayangan cakar yang lebih besar melesat ke Sumo. Semua orang menghela nafas dalam hati. Sumo benar-benar bukan tandingan Lengsie dan dia pasti akan kalah cepat atau lambat. Yun Yuyu benar-benar terkejut dan tubuhnya berkedip saat dia berpikir untuk maju membantu Sumo. Tepat pada saat itu, suara dingin Sumo terdengar tanpa sedikitpun rasa takut. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sumo mengangkat pedang suci tinggi-tinggi saat menstabilkan dirinya sendiri. Kekuatan pedang yang kuat meluncur seperti kabut tak terlihat yang memenuhi seluruh atmosfer. Saat dia memukul dengan pedangnya, dua lintasan SWOT Radians muncul. Shosh. Shosh. Dalam sekejap mata, pedangki yang mempesona menyapu langit dan menyerang dua bayangan cakar. Kedua serangan pedang ini sangat menakutkan karena pancaran serangan yang menyilaukan memenuhi atmosfer dengan ketajaman yang mengerikan. Mereka yang berdiri beberapa puluh kilometer jauhnya merasa seperti jarum kecil yang menusup kulit mereka. Sumo telah mengaktifkan total enam belas jiwa pertarungan pedang untuk satu serangan ini dan cahaya tak terbatas mewarnai langit dan awan. Bam! Bam! Pedangki dan bayangan cakar bertabrakan, tetapi tidak meledak. Sebagai gantinya, mereka hancur berantakan saat pedangki memotong pancaran cakar, seperti halnya pancaran cakar memotong pedangki. Kedua serangan itu terbang terpisah beberapa puluh kaki sebelum meledak menjadi gelombang kejut tak terlihat yang menyapu langit. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Leng Sye menjadi gelap. Kekuatan bertarung Sumo ini sangat kuat. Sepertinya tidak ada batasan untuk kekuatannya. Pertukaran pukulan ini telah melebihi harapan semua orang. Sumo benar-benar berhasil membela diri. Semua penonton terkejut. Kekuatan Sumo tampaknya semakin kuat dan kuat dan tampaknya tidak ada batasan untuk itu. Namun, setelah gelombang kejut menghantam langit, kerumunan itu menyipitkan mata dan melihat ke atas. Sumo telah menghilang. Di mana dia? Kemana Sumo pergi? Aneh? Apa yang terjadi? Kebingungan tertulis di wajah semua orang ketika orang-orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sumo telah menghilang. Situasi ini membingungkan. Orang biasa tidak dapat menemukan Sumo, tetapi Yi Wei dan Tian Lang serta Kaisar Beladiri peringkat empat lainnya dapat merasakan di mana Sumo. Jiwa pertarungan tak terlihat Sumo tidak bisa menyembunyikan dirinya dari dua peringkat yang lebih tinggi darinya. Hem, Leng Xie baru saja akan menyerang lagi saat dia menyadari bahwa Sumo telah menghilang. Seketika, wajahnya jatuh. Melepaskan indera spiritualnya melalui atmosfer, Leng Xie segera merasakan bayangan samar mendekatinya. Indera spiritual Leng Xie sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada yang berada di peringkat kultivasi yang sama dengannya. Karenanya, dia tidak perlu mengerahkan banyak tenaga untuk mencari tahu di mana Sumo. Keluar, Leng Xie meraung saat dia menyerang lagi. Dia mencakar di sisinya dan bayangan cakar besar segera muncul. Shosh. Bayangan cakar itu tidak mengenai apapun, tapi itu melintasi beberapa kilometer di udara sebelum menghilang dari pandangan. Leng Xie mulai mengerutkan kening. Dia bisa merasakan Sumo bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan Sumo berhasil menghindari serangannya. Kamu ingin menggunakan trik jelek untuk mengalahkanku. Leng Xie dengan dingin tertawa ketika dia bersiap untuk melepaskan serangan skala luas dan memaksa Sumo untuk mengungkapkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa menyerang, dia merasakan kekuatan melahap yang aneh menyelimutinya. Kekuatan melahap ini muncul dari udara tipis dan itu mengejutkan Leng Xie. Leng Xie tidak bisa menahan tubuhnya untuk tidak menyentak. Di saat yang sama, kekuatan darah dan kekuatan gelap di tubuhnya berada dalam keadaan kacau. Yang lebih aneh, jiwa pertarungan naga iblis hebatnya mulai bergetar liar dan mengaum. Apa yang sedang terjadi? Hati Leng Xie melonjak karena dia buru-buru menyimpan jiwa pertarungannya. Kemudian, dia mencoba untuk menstabilkan tubuhnya dan menekan kekacauan kekuatan gelap dan kekuatan darah dalam dirinya. Tepat pada saat itu, 10 rentetan serangan pedang yang membutakan muncul di depan Leng Xie. Arai ular pedang spiritual 10 arah natal menyebar seperti kipas lebar dan menembus udara dengan niat membunuh yang berat terhadap Leng Xie. Tidak baik, Leng Xie sedikit terkejut dengan apa yang muncul di hadapannya. Kekuatan gelap di tubuhnya kacau dan dia masih berusaha untuk menstabilkannya. Dia tidak bisa tiba-tiba melepaskan serangan kuat untuk mempertahankan dirinya. Namun, Leng Xie tidak panik. Saat tubuhnya berkedip, dia mundur ke belakang dan mencoba mengaktifkan jiwa pertarungan naga iblis hebat yang baru saja dia simpan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh sisik hitamnya memancarkan cahaya hitam menyilaukan yang menembus mata seseorang. Sepuluh pedang spiritual ular segera mendekati Leng Xie karena bertujuan untuk tempat vital di tubuh Leng Xie. Namun, Leng Xie tidak menghindari ular pedang spiritual dan bersiap untuk menghadapi mereka secara langsung. Pada saat berikutnya, Sepuluh ular pedang spiritual menabrak tubuh Leng Xie. Bam-bam-bam. Dentang logam yang keras terdengar di langit saat pedang spiritual ular sepertinya bertabrakan dengan beberapa senjata suci. Suara itu begitu keras hingga telinga mereka mulai berdenging. Tubuh Leng Xie seperti kembang api yang memercikkan cahaya ke segala arah. Bab 1594, Bunuh Leng Xie. Shosh, shosh, shosh. Arai ular pedang spiritual sepuluh arah benar-benar tidak dapat menghancurkan tubuh pertahanan Leng Xie dan kemudian terpecah. Namun, Leng Xie juga terpengaruh oleh dampak dari arai pedang-pedang spiritual. Tubuhnya terpaksa mundur satu kilometer sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dari tabrakan. Blurk. Darah mengalir ke tenggorokannya dan Leng Xie merasakan rasa logam di belakang lidahnya. Dia dengan paksa menelan darah karena dia tidak ingin menunjukkan tanda-tanda terluka di depan mata banyak orang. Meskipun arai ular pedang spiritual sepuluh arah natal tidak dapat menembus tubuh perang naga iblisnya, kekuatan yang kuat menyebabkan dia mengalami cedera internal. Sisik di luar tubuh Leng Xie milik jiwa pertarungan naga iblis dan itu membentuk tubuh perang naga iblisnya. Kekuatan pertahanan tubuh ini dikabarkan tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang yang memiliki peringkat yang sama dengan Leng Xie. Semua orang yang melihat pemandangan itu tercengang sampai-sampai mereka terlihat seperti patung. Kuat, kekuatan apa? Kemampuan pertahanan Leng Xie sangat mengejutkan. Serangan kuat Sumo sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Leng Xie. Dengan keterampilan bertahan seperti itu, itu mungkin berarti Leng Xie tidak akan terkalahkan. Sumo tidak punya peluang untuk menang. Jika tubuh pertahanan Leng Xie tidak bisa dihancurkan, bagaimana dia bisa dikalahkan? Dalam gelap, langit tinggi, Sumo mengerutkan kening saat melihat kegagalan serangannya. Dia tidak tahu bahwa Leng Xie akan memiliki tubuh berskala defensif dan akan sangat kuat. Namun, Sumo telah menggunakan arai ular pedang spiritual natal yang kekuatan serangnya relatif lemah. Bagaimanapun, bahan penyusun pedang spiritual natal lebih rendah dari senjata kelas yang terhormat dan sage. Pada saat yang sama, pedang spiritual natal membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan. Pedang spiritual natal Sumo hanya digunakan selama setahun dan itu waktu yang terlalu singkat untuk mengharapkan sesuatu yang kuat darinya. Jika semua pedang spiritual natal miliknya berusia lebih dari seratus tahun, kekuatan susunan pedangnya bisa berlipat ganda. Selain itu, Leng Xie sangat kuat, dan bahkan pengaruh Deforing Fighting Soul padanya terbatas. Namun, meskipun pedang spiritual tidak dapat mengalahkan Leng Xie, Sumo memiliki metode lain yang dapat dia gunakan. Pada saat itu, Sumo sudah sangat dekat dengan Leng Xie dan dia segera mengaktifkan jiwa pertarungan alam mimpi yang belum pernah dia gunakan untuk waktu yang sangat lama. Leng Xie baru saja menstabilkan tubuhnya dan dia dengan cepat mencoba menenangkan kekuatan gelap dan kekuatan darah di tubuhnya. Kemarahan yang mengamuk di dalam hatinya akan meledak. Dia sebenarnya telah dilukai oleh Sumo. Meski hanya cedera internal mini, Leng Xie tak bisa menerima kenyataan bahwa ia pernah cedera. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memblokir serangan arai pedang spiritual. Namun, kekuatan gelap di tubuhnya sedang dalam kekacauan dan ini telah sangat mengurangi keterampilan pertahanan tubuhnya. Itulah alasan mengapa dia mengalami cedera internal. Sumo, kamu adalah daging mati. Leng Xie menggonggong, marah. Asap dingin keluar dari tubuhnya saat Leng Xie bersiap untuk menggunakan keterampilan tersembunyi suku Sun Moon untuk membunuh Sumo. Indra spiritual Leng Xie menghapus atmosfer dan dia segera menemukan Sumo. Sumo saat ini berada sekitar seratus meter darinya. Mati, Leng Xie berteriak. Saat dia hendak menyerang, pemandangannya berubah. Gelombang tebal kabut ungu muda tiba-tiba muncul. Kabut ungu bergerak cepat dan, seolah-olah ada debu di udara, segera menyelimuti Leng Xie. Apa ini? Jantung Leng Xie melonjak karena terkejut. Sebelum dia bisa sadar, pemandangan di depan matanya berubah. Saat dia memfokuskan kembali pandangannya, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah kembali ke Sun Moon City. Pada saat itu, dia berada di halaman dan pagoda kekaisaran ada di dekatnya. Yang lebih aneh adalah bahwa ada stand besar di halaman di mana rak-rak berjajar. Darah segar menetes dari rak, dan Leng Xie diikat di rak. Di bawahnya, kerumunan besar anggota suku Sun Moon berkumpul. Dengan hampir 10 ribu orang di lapangan, sebuah keributan memenuhi langit. Bunuh dia. Bunuh Leng Xie. Bunuh dia. Banyak orang mengangkat tangan menuduh Leng Xie dan berteriak. Leng Xie bisa merasakan kebencian dan kemarahan mereka di dalam hatinya saat tubuhnya menggigil karena niat membunuh di mata kerumunan. Apa yang sedang terjadi? Wajah Leng Xie menjadi gelap dan dia memasang tatapan kosong. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Leng Xie, kamu benar-benar jahat. Pergi dan mati. Tepat pada saat itu, suara dingin terdengar di halaman dan sosok Sumo tiba-tiba muncul di depan Leng Xie. Sumo, melihat Sumo, cahaya terang keluar dari mata Leng Xie dan dia segera menyadari kesulitannya. Ini pasti situasi yang dibangun Sumo. Keterampilan macam apa ini? Sumo tidak repot-repot memberi Leng Xie kesempatan untuk berbicara jika ada yang tidak beres. Sebuah pedang panjang muncul di pelukannya dan dia segera menusuknya melalui dada Leng Xie. Pes-pes. Cahaya dingin melintas saat pedang panjang menusuk dada Leng Xie. Mendorong sampai ke jantungnya, darah segar muncrat keluar. Ah! Ceritan menyakitkan keluar dari mulut Leng Xie saat dia mengeluarkan keringat dingin. Sumo tidak menunjukkan niat untuk berhenti dan dia terus-menerus menusuk Leng Xie dengan pedang panjang. Alasan mengapa dia menggunakan Dream Realm Fighting Soul adalah karena peringkat budidaya Leng Xie tidak terlalu tinggi. Meskipun kekuatan jiwa pertarungan dunia mimpi tidak tinggi dan itu hampir tidak berguna melawan mereka yang peringkat 2 hingga 3 lebih tinggi darinya, itu masih sangat efektif melawan mereka yang lebih tinggi dari Sumo dengan peringkat 1. Bagaimanapun, seseorang harus menggunakan kekuatan mental untuk menerobos alam mimpi, bukan kekuatan gelap. Leng Xie hanya seorang prestasi bela diri peringkat 3 dan Sumo telah menggunakan metode ini dengan berpikir bahwa kekuatan mental Leng Xie tidak tinggi. Pes! 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 Pedang tajam itu memotong daging dan darah dan suara-suara aneh memenuhi udara. Lubang dan luka di sekujur tubuh Leng Xie sekarang. Hanya dalam rentang nafas, Leng Xie telah menjadi pria berdarah dan dia tampak menyedihkan. Ah ah ah! Leng Xie terus berteriak keras saat wajahnya berangsur-angsur memutih. Penyiksaan hebat pedang Sumo menyebabkan pikirannya kosong. Namun, Leng Xie tidak biasa dan dia dengan cepat mengendalikan emosinya dan memulai serangan baliknya. Sumo? Ini hanya Fata Morgana. Kamu pikir kamu bisa menjebakku di sini. Petik 2. Leng Xie meraung dan mengaktifkan jiwa pertarungannya. Kekuatan mentalnya telah menghancurkan dirinya seperti gelombang air. Dia tahu bahwa semua yang ada di depannya palsu dan itu disebabkan oleh Fata Morgana. Tubuh aslinya tidak akan mengalami luka yang nyata. Namun, dia harus keluar dari alam mimpi dengan cepat karena rasa sakit dari penusukan itu terasa nyata. Lebih jauh lagi, semakin lama dia tinggal di alam mimpi, semakin besar korban jiwa dan raganya. Boom-boom-boom. Kekuatan mental Leng Xie menyapu ruang dan menyebabkan alam mimpi segera mulai bergetar hebat. Sekuat itu, Sumo terkejut oleh Leng Xie. Kekuatan mental Leng Xie jauh lebih kuat daripada rata-rata Kaisar Bella diri peringkat 3. Pria di hadapannya ini benar-benar luar biasa dan dia memenuhi reputasinya sebagai seorang jenius yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, Sumo mendorong jiwa pertarungan alam mimpi ke kemampuan maksimalnya dan mencoba menstabilkan alam mimpi saat dia dengan cepat melanjutkan penyiksaan Leng Xie. Pedang panjang itu menyerang dengan liar dan mengiris keempat anggota tubuh Leng Xie. Sumo bahkan tidak menyayangkan kepala Leng Xie saat dia memotongnya. Ah, ah. Leng Xie berteriak kesakitan. Namun, dia bertekad untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya palsu. Leng Xie mulai membalas dengan lebih kuat. Kekuatan mental yang tak terlihat berubah menjadi pedang panjang dan memotong ruang Dream Realm. Sekali lagi, alam mimpi bergetar hebat dan kali ini, retakan mulai muncul di angkasa. Bab 1595, Telapak Suci Sun Moon. Di luar alam mimpi, Leng Xie berdiri diam seperti patung di langit yang hancur. Tidak jauh dari situ, Sumo juga mengungkapkan dirinya. Keduanya berdiri sekitar 100 meter dari satu sama lain dan keduanya tampak telah berubah menjadi batu saat kabut berwarna ungu menyelimuti tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan jiwa Kabut ungu ini sepertinya adalah jiwa pejuang. Petik 2 Fighting Soul itu apa? Mengapa mereka menjadi seperti itu? Petik 2 Satu persatu, para penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, menyebabkan adegan berubah menjadi kacau. Semua orang tampak bingung dan kaget. Kabut ungu jelas merupakan jiwa pertarungan, tapi tidak ada yang tahu apa itu jiwa pertarungan. Jiwa pertarungan yang aneh seperti itu biasanya tidak akan meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri, tetapi mereka memiliki kemampuan khusus yang membuat lawan tidak berdaya. Kebanyakan orang mendesah. Meskipun Sumo dan Lengsie hanya bertukar beberapa pukulan, sulit untuk mengatakan kemenangan pihak mana yang dimiliki. Awalnya banyak yang mengira Lengsie pasti menang. Namun, Sumo telah menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa yang kemudian mengubah pandangan mereka terhadap Sumo. Beberapa percaya bahwa Sumo mampu bertahan melawan Lengsie. Meski begitu, Lengsie telah menunjukkan kekuatan pertahanan yang luar biasa sebelum itu, dan sekarang semua orang mengira Lengsie pasti akan menang. Namun, banyak hal berubah lagi. Sementara keduanya berdiri dengan tenang di tempat mereka, para penonton tahu bahwa sesuatu yang aneh pasti telah terjadi yang menyebabkan mereka berhenti berkelahi. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan mereka tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung. Lengsie sepertinya kalah. Tiba-tiba, seseorang berseru kaget. Wajah Lengsie menjadi sangat pucat dan sepertinya tidak ada darah yang mengalir melalui wajahnya. Saat orang-orang menyipitkan mata untuk melihat lebih dekat, mereka semua menarik nafas dingin. Lengsie menunjukkan tanda-tanda bahwa dia melemah. Apakah itu berarti dia kalah? Sepertinya itu tidak mungkin, bukan. Semua murid sekte langit kosong benar-benar terkejut saat wajah mereka menjadi gelap. Mereka tidak ingin Sumo mengalahkan Lengsie. Alis Beijing berkerut dan dia gatal ingin mengganggu pertarungan. Namun, saat dia mengingat janji yang dia buat, dia menahan diri. Yun Yuyu juga mulai khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan Sumo, tapi dia malah mengkhawatirkan Lengsie. Jika Lengsie meninggal, Sumo tidak akan bisa hidup bahkan jika dia memiliki sejuta nyawa. Kerumunan gelisah karena hasil pertempuran bisa diketahui dengan sangat cepat. Tepat pada saat itu, Sumo dan Lengsie yang seperti patung tiba-tiba terbangun dan mereka berdua mundur ke belakang. Sumo terbang mundur 100 meter sebelum dia berhenti dan tatapan tak berdaya melintas di matanya. Kekuatan mental Lengsie sangat kuat dan dia berhasil keluar dari Dream Realm dengan cepat. Ini bukanlah hal yang mudah. Sumo, kamu harus mati. Lengsie meraung marah. Wajahnya seputih seprai, meskipun dia berhasil keluar dari Dream Realm. Lengsie telah menderita serangan tanpa henti Sumo di alam mimpi dan dia sangat kesakitan. Karena penyiksaan, kekuatan mentalnya mengalami pukulan berat. Sekarang, dia tidak bisa lagi mengendalikan niat membunuh terhadap Sumo dan dia sebenarnya adalah pembunuh gila yang berkeliaran. Tanpa ragu-ragu, Lengsie menggunakan serangan terkuatnya, keterampilan terlarang suku bulan matahari. Sun Moon Holy Palm. Lengsie berteriak ketika kekuatan gelap yang jahat keluar dari tubuhnya dan berputar-putar di atas kepalanya. Jumlah besar kekuatan gelap itu seperti sungai yang menderu-deru dan sangat padat dan tebal. Seketika, itu berubah menjadi kepalan besar di atas kepala Lengsie. Tinju itu seukuran istana dan kekuatan menakutkan berputar di dalam. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus dan itu seperti lautan yang mengaum juga. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa kekuatan telapak tangan sepertinya meminjam kekuatan alam. Di atmosfer, gelombang besar energi tak terlihat menyembur ke telapak tangan. Ini adalah energi yang berasal dari matahari dan bulan. Meskipun tampak tidak terlihat, itu adalah keberadaan yang sebenarnya. Segala sesuatu yang terjadi tampak lambat tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Telapak suci Sun Moon yang besar terbentuk hampir seketika. Kemudian, Lengsie melemparkan telapak tangannya ke Sumo dan palem suci Sun Moon yang besar juga bergegas keluar seperti yang diarahkan. Boom-boom-boom. Telapak tangan yang satu ini menghancurkan langit dan bumi. Ruang kosong terkoyak dan tanah di bawahnya, sekitar 10 km dari telapak tangan suci, hancur berantakan. Segala sesuatu yang berjarak 10 km dari jalur yang diambil telapak suci dihancurkan dan pemandangan kekacauan sepertinya telah menimpa tempat itu. Kerumunan terkejut dengan apa yang mereka lihat saat hati mereka melompat keluar dari dada mereka karena terkejut. Serangan apa ini? Apakah itu keterampilan kuno dan sakral yang diturunkan melalui suku Sun Moon? Sejarah suku Sun Moon ditelusuri akarnya ke awal galaksi mingsu. Suku Sun Moon menduduki peringkat ke-86 di Dewan 10.000 suku Archean karena keterampilan suci kunonya. Keterampilan sakral kuno suku Sun Moon tidak dapat dipelajari oleh anggota suku pada umumnya. Hanya sesepuh marsial sage dan minoritas ahli waris yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mempelajari keterampilan suci. Banyak orang telah mendengar tentang kekuatan keterampilan suci kuno suku Sun Moon. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka sebelumnya dan ini adalah pertama kalinya seseorang menyaksikan keterampilan suci kuno. Sumo, Yun Yu Yu berteriak. Kekuatan serangan Leng Sia telah melebihi harapannya dan dia mengerutkan kening. Namun, sudah terlambat baginya untuk mencoba menghentikannya. Boom-boom-boom. Telapak suci Sun Moon yang besar itu seperti telapak tangan dewa dari neraka yang akan menghancurkan segalanya. Sulit untuk memperkirakan sejauh mana kekuatannya saat melesat di langit menuju Sumo. Apa? Sumo terkejut saat melihat telapak tangan suci. Dia tidak membayangkan bahwa Leng Sia akan menyerang dengan pukulan yang begitu mengerikan saat dia melarikan diri dari alam mimpi. Serangan ini menyebabkan rambut Sumo berdiri tegak dan perasaan berbahaya mengalir di hatinya. Selanjutnya, dia merasa bahwa Sun Moon Holy Palem telah menguncinya dan tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Boom-boom-boom. Telapak suci Sun Moon hampir seketika, itu tiba sebelum Sumo menghancurkan. Sumo segera mundur ke belakang saat dia mengaktifkan semua kekuatan yang dia miliki di dalam dirinya. The Devouring Fighting Soul, 15 Sword Fighting Souls, 5 Divine Eliksa dan semua special body konstitusi diaktifkan. Pedang radians tiga warna yang mempesona membutakan mata saat kekuatan pedang yang tak terbatas melesat ke sembilan langit. Cahaya terang memenuhi udara dan kekuatan besar melanda Sun Moon Holy Palem. Dalam sekejap mata, Sumo melepaskan serangan pedangnya yang paling kuat dan memukul Sun Moon Holy Palem dengan keras. Ledakan. Sebuah ledakan yang memekakan telinga terdengar yang menyapu pikiran orang-orang. Seolah-olah suara menghilang sejenak dari bumi. Kemudian, kerumunan itu melihat palem suci Sun Moon yang besar utuh dengan sempurna. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya karena menghancurkan semua yang ada di depannya. Dengan kecepatan kilat, ia terbang menuju Sumo. Saat Sun Moon Holy Palem bertabrakan dengan Sumo, ruang kosong yang luas runtuh dan beberapa gunung di dekatnya diratakan ke permukaan tanah. Telapak tangan terbang langsung dari tempat pertempuran dan menghilang dari pandangan semua orang. Ses! Angin dingin bertiup melintasi wajah-wajah yang terkejut di tanah. Bab 1596, naik kapal yang sama. Melihat telapak suci Sun Moon yang menghilang dan tubuh Sumo, emosi campuran mengalir ke hati semua orang. Telapak tangan Leng Sye sangat kuat dan mengejutkan semua orang. Leng Sye benar-benar luar biasa. The Sun Moon Holy Palem. Itu pasti adalah keterampilan suci kuno dari suku bulan matahari. Betapa menakutkannya itu. Beberapa saat kemudian, suara dentuman bergema dari jauh. Semua orang tahu bahwa ledakan itu karena kekuatan Sun Moon Holy Palem. Sementara hati mereka terkejut, mata mereka membelalak karena terkejut dan mereka melihat ke arah ledakan. Sumo harus mati. Jika dia berhasil bertahan setelah pukulan seperti itu, dia mungkin akan setengah mati. Senyuman terbentang di wajah murid-murid kosong langit sekte. Sumo akhirnya mati. Senyum tipis juga terlihat di wajah pucat Leng Sye. Tubuhnya menggigil dan sedikit kehilangan keseimbangan akan membuatnya jatuh dari langit. Dia dalam kondisi yang buruk. Kekuatan mentalnya lumpuh dan kekuatan gelapnya hampir mengering. The Sun Moon Holy Palem, di antara semua skill suci, salah satu serangan terkuat. Satu serangan bisa melenyapkan hampir seluruh kumpulan kekuatan gelap miliknya. Serangan seperti itu biasanya hanya bisa dilakukan oleh martial honorable tingkat tinggi. Dengan peringkat kultifasi Leng Sye, dia hampir tidak bisa melakukan serangan itu. Setelah satu pukulan, semua kekuatan gelapnya akan berkurang. Sayangnya, dengan pukulan yang begitu kuat, Sumo akan mati tetapi harta karunnya, termasuk cincin penyimpanan dan senjata, akan dihancurkan. Buah hati darah juga akan hilang. Namun pada saat itu, Leng Sye tidak bertujuan untuk mendapatkan buah hati darah lagi. Selama dia bisa membunuh Sumo, kemarahan batinnya akan meredah. Di sisi lain, Beijing menghela nafas dalam hati. Dia dengan jujur mengagumi kekuatan dan bakat Sumo. Hanya di alam kaisar bela diri peringkat 2, Sumo hampir setara dengannya. Sangat disayangkan bagi seorang jenius yang luar biasa untuk mati seperti itu. Sumo. Wajah Yun Yuyu berubah total. Jika Sumo meninggal, dia tidak akan pernah bisa memastikan dan mengetahui masa lalunya. Tubuhnya bersinar dan dia terbang dengan cemas ke arah ledakan. Namun, dia tiba-tiba berhenti setelah terbang 100 meter. Matanya membelalak kaget saat dia menatap kaget di depannya. Sesosok perlahan terbang dari jauh dan menuju ke arahnya. Sosok ini adalah Sumo yang baru saja terkena telapak suci. Yun Yuyu tersenyum gembira dan kekhawatiran yang terukir di wajahnya langsung menghilang. Pada saat itu, mata semua orang terbelalak karena terkejut saat mereka melihat Sumo terbang kembali. Ketidakpercayaan memenuhi semua wajah mereka. Sumo tidak mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana Sumo memblokir serangan sekuat itu? Kebingungan melanda semua orang karena mereka semua tidak percaya. Apa? Leng Xie juga melihat Sumo yang kembali dan mulutnya langsung terbuka, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana mungkin? Belum lagi Sumo, bahkan Beijing pun bisa terbunuh dalam satu tembakan oleh telapak tangan suci. Bagaimana Sumo bisa selamat? Leng Xie menolak mempercayai apa yang dilihatnya. berpikir bahwa dia pasti buta, dia menggosok matanya dengan keras dan fokus pada sosok itu lagi. Namun, semuanya nyata. Sumo tidak mati dan dia benar-benar kembali. Tidak memungkinkan. Leng Xie meraung tak percaya. Dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa serangan sekuat itu yang pasti memukulnya telah gagal membunuhnya. Bagaimana mungkin Sumo tidak mati? Selanjutnya, Sumo hanya tampak sedikit pucat dan tidak ada cedera yang terlihat. Seolah-olah surga telah melindunginya, situasi seperti itu tidak mungkin. Leng Xie menolak menerima fakta dari situasinya. Dia telah menggunakan semua kekuatan bertarungnya dan kecuali Sumo terluka parah, Leng Xie pasti akan kalah. Shosh! Dengan sangat cepat, Sumo terbang. Dia melewati Yun Yu Yu dan berdiri di depan Leng Xie. Leng Xie, kamu lemah. Sumo dengan dingin memelototi Leng Xie dengan tatapan tabah. Ia melihat bahwa aura di sekitar Leng Xie sangat lemah dan Leng Xie tidak memiliki banyak tenaga lagi. Telapak suci Sun Moon dari Leng Xie bisa dibilang kuat, dan itu hampir sebanding dengan kekuatan tetua terhormat peringkat enam bela diri dengan jubah kuning yang telah mencoba membunuhnya di langit berbintang. Namun, Sumo saat ini bukan lagi dirinya yang dulu. Tidak hanya peningkatan peringkat kultifasinya, kekuatan darah dan keterampilannya yang relevan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Leng Xie Sun Moon Holy Palm masih ditundukkan oleh Sumo. Konstitusi badan khusus Sumo sebagian besar di Dewan Konstitusi badan khusus Arcean. Begitu mereka bergabung bersama, kekuatan darah Sumo telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan selain buah hati darah yang dia makan. Tentu saja, Sumo tidak sepenuhnya terluka dan dia mengalami beberapa luka ringan. Sumo, bagaimana Anda bisa memblokir Sun Moon Holy Palm saya? Wajah Leng Xie gelap seperti air saat dia memelototi Sumo. Itu sangat kecil. Mengapa saya tidak dapat memblokirnya? Sumo memasang wajah merendahkan. Kamu, Leng Xie segera marah setelah mendengar ejekan Sumo. Penampilan Sumo yang merendahkan dan nada sombong memberi Leng Xie penghinaan terbesar yang pernah dia hadapi. Leng Xie, kamu bisa kalah sekarang. Sumo mengangkat pedang suci di tangannya saat pedang radians yang menakutkan melesat ke udara. Dia siap untuk mengalahkan Leng Xie untuk selamanya. Wajah Leng Xie langsung berubah menjadi gelap saat melihat tindakan Sumo. Kekuatan gelapnya hampir berkurang dan dia sudah bukan tandingan Sumo. Penonton lain yang melihat ini juga terkejut. Apakah Sumo benar-benar akan membunuh Leng Xie? Sumo, hentikan. Tepat pada saat itu, teriakan nyaring memenuhi udara. Tubuh Yun Yuyu bersinar dan dia berdiri di depan Sumo. Sumo, ayo hentikan ini di sini. Yun Yuyu menatap Sumo dengan tegas saat dia memperingatkan. Sumo mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Yun Yuyu akan menghentikannya. Sumo, Leng Xie tidak boleh mati. Yun Yuyu berkata dengan suara serius. Leng Xie adalah murid dari pemimpin suku Sun Moon dan dia pasti tidak bisa dibunuh. Jika Leng Xie meninggal, Sumo pasti tidak akan bisa bertahan, bahkan jika dia memiliki seratus nyawa. Saat pemimpin itu marah, tidak ada seorang pun di seluruh Ming Su Galaxy yang bisa menyelesaikan amarahnya. Sumo, mari kita adu kontes lain kali. Leng Xie juga mencoba melompat ke perahu yang sama. Melihat bahwa Yun Yuyu telah melangkah maju untuk membantunya, Leng Xie segera berteriak saat dia menekan niat membunuh di matanya. Namun, dia mengertakan giginya ke dalam dan dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membunuh Sumo di masa depan. Jika dia tidak membunuh Sumo, dia tidak akan melepaskan kebencian di hatinya. Selanjutnya, Leng Xie benar-benar kalah dari seorang seniman bela diri yang memiliki peringkat kultifasi lebih rendah darinya. Jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan muka sebagai murid dari pemimpin dan pemimpin klan muda. Otoritas dan statusnya akan benar-benar hancur karena kejadian ini, dan dia akan menjadi lelucon Ming Su Galaksi. Bab 1597, Apa Yang Bisa Salah? Sumo mengamati ekspresi serius Yun Yuyu dan mulai ragu begitu dia mendengar kata-kata Leng Xie. Dia tahu niat Yun Yuyu. Yun Yuyu menyelamatkan Leng Xie pada saat yang sama saat dia menyelamatkan Sumo. Jika Sumo membunuh Leng Xie, dia akan dibunuh sebelum dia berhasil melarikan diri dari Ming Su Galaksi. Sumo mencengkeram pedang panjang di tangannya dengan erat. Dia benar-benar ingin membunuh Leng Xie, karena menunjukkan belas kasihan padanya di sini akan menimbulkan masalah bagi Sumo. Dia tahu bahwa saat dia menyinggung Leng Xie, orang yang berpikiran sempit, Leng Xie pasti tidak akan melepaskannya. Sumo berhenti. Apakah dia membunuh Leng Xie atau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Shosh. Tepat pada saat itu, Beijing terbang dan berdiri di depan Leng Xie. Sumo, selamatkan Leng Xie. Beijing meminta. Dengan itu, dia melirik Leng Xie dan mengisyaratkan dia untuk lari. Leng Xie menganggupkan kepalanya sedikit dan memelototi untuk terakhir kalinya pada Sumo. Tanpa berpikir dua kali, dia terbang ke arah yang berlawanan. Dia tahu bahwa semakin lama dia tinggal di sana, semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung, dia harus segera meninggalkan pemakaman iblis kuno. Tatapan mematikan melintas di mata Sumo. Namun, Beijing memblokirnya dan tidak mungkin baginya untuk membunuh Leng Xie lagi. Kecuali Sumo mengalahkan Beijing sebelum Leng Xie pergi. Shosh. Dengan kecepatan kilat, bayangan Leng Xie melesat menembus langit dan menghilang dalam sekejap mata. Sumo menghela nafas dalam hati. Dia tidak berhasil membunuh Leng Xie pada akhirnya. Bagaimanapun, Sumo harus segera meninggalkan Ming Su Galaksi setelah dia meninggalkan pemakaman setan kuno. Setiap murid negara adidaya lainnya menghela nafas ketika mereka melihat Leng Xie melarikan diri. Leng Xie kalah. Serangan terakhir telah menghabiskan semua kekuatan Leng Xie tetapi masih tidak mampu mengalahkan Sumo. Sebagai murid dari pemimpin Sun Moon Tribe, yang klan leader, rang 3 Marsial Honorable dan seorang jenius terkemuka dari Ming Su Galaksi, tidak dapat dipercaya bahwa Leng Xie telah kalah dari rang 2 Marsial Honorable. Setelah berita ini menyebar, Ming Su Galaksi akan diliputi kekacauan. Gelar dan status Leng Xie mewakili generasi muda dari Ming Su Galaksi. Sekarang dia telah kalah dari seorang seniman bela diri dengan peringkat kultivasi yang lebih rendah darinya, apa yang akan terjadi. Peristiwa ini tidak hanya akan mempermalukan Leng Xie selamanya, itu juga akan sangat mengurangi otoritas yang dimiliki suku Sun Moon. Pewaris negara adidaya yang paling dominan di Ming Su Galaksi dipilih dari 1 juta kandidat lainnya, namun dia masih kalah bahkan setelah menggunakan keterampilan suci suku tersebut. Lelucon apa? Ini adalah tamparan tak terlihat di wajah suku Sun Moon. Tatapan semua orang tertuju pada Sumo saat hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. bakatnya yang luar biasa jelas merupakan yang terbaik di seluruh galaksi. Namun, Sumo telah menyinggung Leng Xie yang bukan merupakan hal yang baik. Murid-murid Sekte Langit Kosong memiliki wajah yang sama gelapnya dengan langit malam. Sungguh mengkhawatirkan memiliki musuh yang menakutkan seperti Sumo. Sekelompok murid Sekte Jalan Sejati memiliki emosi yang mengalir ke dalam hati mereka. Sumo telah mendapatkan kehormatan untuk Sekte hari ini, tetapi Sekte Jalan Sejati akan mendapat masalah karena tindakannya. Beberapa saat kemudian, kerumunan itu terbang ke udara dan pergi. Sejak pertempuran berakhir, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tetap di sana. Dalam napas, seribu murid dari berbagai negara adidaya pergi. Beijing juga pamit. Di pemakaman iblis kuno, hanya Sumo dan Yun Yuyu yang tersisa. Sumo, ayo pergi juga, kata Yun Yuyu. Nona Suci, kapan kita akan berangkat dan berangkat ke Ancien Spirit Galaxy? Sumo bertanya, dia harus meninggalkan Ming Su Galaxy secepat mungkin. Bagaimanapun, dia telah membunuh Li Hentian dan banyak murid Sekte Langit Kosong lainnya. Pada saat yang sama, dia menyinggung Leng Xie. Dia dalam bahaya karena berada di Ming Su Galaxy. Meskipun dia bisa mengandalkan Saint Zensian, dia tidak ingin menempatkan Saint Zensian di tempat yang sempit. Ayo pergi setengah bulan kemudian. Yun Yuyu memberitahu Sumo. Dia harus kembali ke suku Sun Moon dan bersiap untuk perjalanan. Pertama, dia akan pergi dalam waktu lama untuk perjalanan itu dan karenanya dia harus mencari alasan yang cocok untuk memberi tahu gurunya. Kedua, dia harus sangat berhati-hati jika terjadi sesuatu. Jika Sumo memiliki rencana untuk melawannya, dia akan berada dalam masalah besar. Karena itu, dia harus bersiap lebih jauh. Yun Yuyu tidak sepenuhnya mempercayai Sumo, dan dia masih harus waspada. Bagaimana dengan ini? Sepuluh hari kemudian, saya akan menunggu di kamar dagang ke-6 di kota Tongkuno untuk Anda. Sumo merenung sejenak sebelum berseru. Setengah bulan terlalu lama dan dia takut keadaan akan berubah menjadi yang terburuk. Makanya, dia menyarankan pengurangan lima hari. Alis Yun Yuyu yang dicabut dengan sempurna dirajut menjadi satu. Namun, dia tidak menolak Sumo dan menganggupkan kepalanya sedikit. Meski waktunya sempit, dia bisa mempersiapkan semuanya dalam 10 hari. Keduanya tidak tinggal lebih jauh di tempat itu dan tubuh mereka bergerak-gerak sebelum terbang ke langit. Di gunung di dunia luar, gerbang besar ke pemakaman iblis kuno terbuka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak keluar setelah sekian lama? Petik 2. Tidak mungkin ada yang salahkan. Seorang tetua dari salah satu negara adidaya melihat ke gerbang yang damai, sementara banyak tetua lainnya mulai cemberut. Gerbang telah dibuka selama 10 tarikan napas, tapi tidak ada yang muncul. Ini membuat semua orang curiga apakah ada yang salah di pemakaman setan kuno. Penatua Yinze, haruskah kita turun dan melihatnya? Elder Huparubaya, mengenakan jubah kuning dari MT Skysec, menangkupkan tinjunya ke arah Elder Yinzi dan bertanya. Jelas ada yang salah karena tidak ada yang keluar setelah sekian lama. Tetua pertama mencurigai Sumo. Ini sangat mungkin. Sumo mungkin telah memperoleh bantuan dari murid-murid Sekte Jalan Sejati dan berhasil menghindari pembunuhan oleh Li Hentian. Jika tetua diizinkan masuk, dia akan langsung membunuh Sumo. Tetua itu tidak berhasil membunuh Sumo, bahkan setelah secara pribadi menyerangnya di langit berbintang sebelumnya. Ini sangat memalukan baginya. Tunggu. Wajah Penatua Yinzi tanpa emosi tetapi dia meneriakan perintah itu dengan kata-kata seberat logam. Bahkan dia tidak diizinkan memasuki pemakaman iblis kuno, jadi bagaimana dia bisa membiarkan bawahannya masuk. Penatua Hu merasa tidak berdaya dan dia hanya bisa terus menunggu. Saat dia melihat ke arah Elder Ma di sampingnya, Elder Hu menghubungkannya dengan pikirannya dan berkata, Elder Ma, tidak ada yang salahkan. Apa yang salah? Wajah Elder Ma tenang dan dia mengirimkan pesan mental lainnya kepada Elder Hu. Saya khawatir Sumo berhasil mendapatkan bantuan dari murid sekte jalan sejati lainnya dan melarikan diri dari Li Hentian. Penatua Hu menyuarakan keprihatinannya. Hanya ada Yi Wei yang kuat di antara semua murid sekte jalan sejati. Dia sendiri tidak cukup untuk itu. Petik 2. Elder Ma menggelengkan kepalanya. Dia tidak khawatir, Li Hentian memiliki pagoda glaze tujuh warna Hu Seng dan Sumo tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika dia mendapat bantuan dari Yi Wei dan murid sekte jalan sejati lainnya. Mem, Elder Hu mengangguk sedikit. Dia berhasil untuk rileks setelah dia memikirkan pagoda mengkilap tujuh warna. Di sisi lain, calon petapa Zengu mengerutkan kening dengan serius. Dia cemas dan khawatir tentang Sumo di pemakaman setan kuno. Penatua Zengu, jangan khawatir. Sumo tidak akan mati. Feng Guang memperhatikan ekspresi calon petapa Zengu dan mencoba menghiburnya. Feng Guang yakin pada Sumo. Mungkin karena Sumo adalah bakat yang luar biasa, atau mungkin karena Sumo memiliki hubungan dengan Saint Zensian. Bab 1598, Li Senior sudah mati. Saya berharap begitu. Calon petapa Zengu menganggukkan kepalanya sedikit setelah mendengar kata-kata Feng Guang. Desahan jengkel keluar dari dirinya. Penatua Zengu, jangan lupa tentang taruhan 10 ribu kristal spiritual atas. Tetuama dari sekte Langit Kosong segera mengingatkan calon petapa Zengu setelah mendengar percakapan antara calon petapa Zengu dan Feng Guang. Dia benar-benar ingin mempermalukan calon petapa Zengu. Ketika semua orang keluar dari pemakaman Iblis Kuno nanti, sekte Jalan Sejati tidak hanya akan kehilangan kejeniusan mereka sumo, mereka juga perlu menyerahkan 10 ribu kristal spiritual atas. Penatua Ma sudah sangat diantisipasi. Aku tidak akan melupakannya. Zengu yang akan menjadi sage Tobi dengan dingin berkata, 10 ribu kristal spiritual atas adalah sesuatu yang dia mampu. Itu bagus. Elder Ma segera mencibir. Tepat pada saat itu, cahaya terang melintas di langit, dan sosok berjubah putih melesat melalui pintu gerbang. Saat kerumunan memusatkan perhatian pada sosok itu, mereka melihat Leng Sye. Shosh. Setelah Leng Sye terbang keluar dari gerbang, dia menurunkan dirinya ke tanah di samping Penatua Yin Se. Hem, kerumunan itu memandang Leng Sye dan langsung terkejut. Wajah Leng Sye sangat pucat dan terlihat jelas dia terluka. Siapa yang melukai Leng Sye? Mungkinkah makhluk iblis di pemakaman iblis kuno? Banyak Penatua bingung dengan apa yang terjadi. Kau terluka. Penatua Yin Se memandang Leng Sye dan bertanya dengan alis berkerut. Tidak banyak, aku hanya memaksakan diri. Leng Sye menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan kekhawatiran. Dia tidak akan memberitahu orang lain secara pribadi bahwa dia kalah dari sumo. Kemudian dia mengeluarkan pil surgawi regeneratif dan menelannya saat dia berkata kepada Penatua Yin Se, Penatua Yin Se, saya akan kembali dulu. Dengan itu, Leng Sye berbalik dan terbang ke Cakrawala bahkan tanpa menunggu jawaban Penatua Yin Se. Leng Sye tidak memiliki keberanian untuk tetap berada di gunung lagi dan karenanya dia langsung pergi. Dia bermaksud agar Penatua Yin Se membalas dendam untuknya. Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Dia tidak punya alasan untuk meminta Penatua Yin Se membantunya. Lagi pula, Leng Sye tidak bisa memberitahu Penatua Yin Se bahwa dia mencoba mendapatkan harta sumo dengan mengadakan kontes di mana dia akhirnya kalah. Sumo, tunggu dan lihat. Aku akan memastikan kamu berlutut di depanku dan memohon belas kasihanku suatu hari nanti. Saat dia terbang, dia meraung marah. Dia tidak akan pernah melepaskan sumo. Pada saat itu, dia menyesali bahwa dia menggunakan telapak suci Sun Moon. Jika Sun Moon Holy Palm tidak mengeringkan kekuatan gelapnya, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Pada saat yang sama, Leng Sye terlalu ceroboh, dia bahkan tidak menggunakan satu senjata pun yang kuat. Bukan karena dia tidak berhasil mendapatkan senjata yang kuat. Dia telah mengasingkan diri mencoba menumbuhkan dan menaikkan pangkatnya selama beberapa tahun terakhir. Senjata masa lalu yang dia gunakan akan hancur dengan cepat dalam pertempuran dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata yang kuat. Selanjutnya, dia menganggap percobaan pemakaman iblis kuno sebagai masalah biasa dan dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan bakat iblis seperti Sumo. Begitu dia kembali ke suku, dia akan segera menemukan senjata kelas Sage yang kuat. Dengan statusnya, akan sangat mudah untuk mendapatkannya. Dengan senjata kelas Sage di tangannya, dia tidak akan kalah dari Sumo. Penatua Yinze dan kelompok tetua dari negara adidaya lainnya bingung ketika mereka melihat sosok Lengsie yang menghilang. Mereka tidak tahu mengapa Lengsie bertindak seperti itu. Namun, kelompok itu tidak merenungkan masalah itu lama-lama. Setelah para murid di pemakaman iblis kuno keluar, mereka akan tahu apa yang terjadi. Shosh, shosh, shosh. Mereka tidak perlu menunggu lama. Sekitar dua hingga tiga napas kemudian, sekelompok besar murid terbang keluar dari gerbang dan menurunkan diri ke tanah. Elder Ma dan Elder Hu dari MT Skysek menatap tanpa berkedip ke pintu gerbang. Mereka akan segera tahu apakah Sumo sudah mati. Mereka berharap tidak melihat tanda-tanda Sumo. Jika Sumo tidak keluar, itu berarti Sumo sudah mati. Calon petapa Zen Gu dan tetua lain dari Sekte Jalan Sejati menatap tajam ke gerbang saat mereka berdoa agar Sumo muncul. Bahkan Penatua Yinze yang tenang memusatkan pandangannya pada pintu gerbang saat dia mencoba menyimpulkan hasil dari kontes. Para tetua lainnya dari negara adidaya lainnya juga menatap tajam ke gerbang. Shosh, shosh, shosh. Dalam rentang napas, seribu murid negara adidaya bergegas keluar dari gerbang dan ruang gerbang segera menjadi tenang. Tidak ada orang lain yang keluar dari gerbang. Pada saat itu, Sumo belum muncul. Hahaha gelombang-gelombang. Tetua Ma langsung tertawa terbahak-bahak saat dia menyeringai dan calon petapa Zen Gu dan mengejek, Zen Gu, Sumo tidak muncul. Saya benar, dia pasti sudah mati. Petik dua. Elder Ma benar-benar gembira, Sumo pasti sudah mati, kalau tidak dia akan muncul. Elder Hu juga mulai tertawa sinis. Di sisi lain, calon petapa Zen Gu sedang cemberut. Sumo benar-benar tidak berhasil. Itu tidak benar. Mata Sagitubi Zen Gu mengamati gunung. Bukan hanya Sumo tidak muncul, Li Hentian juga tidak muncul. Selain itu, sepertinya Yun Yu Yu juga hilang. Saat dia memikirkan itu, calon petapa Zen Gu dengan tenang berkata, Li Hentian juga belum muncul. Elder Ma tercengang dan dia segera memindai kelompok murid MT Sky Sek di sekitarnya. Seketika, wajahnya berubah serius. Li Hentian benar-benar tidak muncul dan ada lebih dari 30 murid Sekte Langit Kosong yang hilang juga. Wajah Elder Ma langsung menjadi gelap. Dia hanya memikirkan Sumo dan bukan Li Hentian. Wajah Penatua Yin Z juga muram. Dia tidak mengkhawatirkan Sumo atau Li Hentian, tetapi dia bingung mengapa Yun Yu Yu hilang. Yun Yu Yu adalah murid dari Grand Elder Jin Yang seharusnya tidak terjadi apa-apa padanya. Di mana Li Hentian, Elder Ma memelototi kelompok murid MT Sky Sekte di sekitarnya dan berteriak. Shosh, shosh. Tepat pada saat itu, dua sosok bergegas melewati gerbang. Kelompok tetua memfokuskan mata mereka pada dua orang itu dan mata mereka langsung melebar karena terkejut. Itu karena kedua sosok itu adalah Sumo dan Yun Yu Yu. Sumo sebenarnya belum mati dan berhasil kabur. Shosh, shosh. Sumo dan Yun Yu Yu terbang keluar dari gerbang dan menuju negara adidaya masing-masing. Batu besar di hati calon petapa Zen Gu akhirnya diletakkan setelah dia melihat Sumo senyum terentang di wajahnya. Sesepuh Sekte Jalan Sejati lainnya juga berseri-seri dengan sukacita. Penatua Zen Gu, Sumo mendarat di samping calon sage Zen Gu dan menangkupkan tinjunya ke arah calon sage. Ketika Sumo berada di pemakaman iblis kuno, dia sangat bergantung pada calon pedang suci Zen Gu yang dipinjamkan kepadanya. Tanpa itu, perjalanannya tidak akan mulus. Syukurlah kamu keluar. Calon petapa Zen Gu tersenyum saat dia menepuk bahu Sumo dan menganggupkan kepalanya. Kemudian, mata sage tubi Zen Gu berbalik saat dia mencibir pada tetua mat tidak jauh darinya. Wajah Elderma hitam pekat dan dia memelototi Sumo. Kemarahan mendidih dalam dirinya. Sumo benar-benar melarikan diri. Bagaimana bisa? Bagaimana dia melarikan diri? Apa yang lihentian lakukan? Elderma marah karena Sumo tidak mati. Tidak hanya rencana mereka gagal, dia sekarang harus menyerahkan 10.000 kristal spiritual tengah. Elderma, senior Li sudah mati. Tepat pada saat itu, suara murid Sekte Langit Kosong terdengar saat dia menjawab pertanyaan sebelumnya dari Elderma. Bab 1599, penuh penyesalan. Murid dari Sekte Langit Kosong ini tidak memiliki suara yang keras, tetapi saat dia berbicara, suaranya menggelegar seperti guntur, mengejutkan semua tetua negara adidaya. Li hentian sudah mati. Bagaimana dia mati? Apakah dia dibunuh oleh Sumo? Calon petapa Zenggu tercengang, dia mengira Sumo berhasil melarikan diri dari Li hentian tetapi dia tidak membayangkan bahwa Li hentian sudah mati. Rasa ingin tahu Penatua Yinze memuncak. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di pemakaman setan kuno. Elderma dan Elderhu, serta para tetua lainnya dari MT Skyseck tercengang. Apakah tamu? Beberapa saat kemudian, Penatua Ma memutar kepalanya dan menatap dengan mata melotot ke arah murid yang berbicara. Dia menuntut, katakan lagi. Saya, murid ini terkejut karena teriakan Elderma dan dia menelan seteguk air liur saat dia tergagap. Senior Li sudah mati, dia dibunuh oleh Sumo. Senior Li sudah mati, dia dibunuh oleh Sumo. Kata-kata ini terngiang-ngiang di telinga semua tetua, membingungkan mereka. Beberapa terlihat sangat terkejut, beberapa terlihat ragu-ragu, beberapa terpana dan yang lainnya terlihat sadar. Tetua Sekte Langit kosong secara alami ragu, sementara para tetua Sekte jalan sejati tercengang. Satu-satunya yang terlihat seperti dia memahami segalanya adalah Penatua Yinze. Sumo luar biasa dan dengan dia menjadi seorang marsial sage, dia tahu bahwa Sumo luar biasa. Elderma perlahan berbalik dan dia mengamati murid-murid Sekte lainnya dengan mata penuh pertanyaan. Kelompok murid kosong langit Sekte menganggupkan kepala mereka dengan takut-takut, mengkonfirmasi kebenaran. Bagaimana bisa wajah Elderma berubah gelap setelah dia melihat semua murid menganggupkan kepala. Bagaimana Lihentian bisa mati? Peringkat 4 marsial honorable, Lihentian memiliki pagoda berkilau tujuh warna bersamanya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Sumo? Bahkan setelah menerima konfirmasi dari semua murid lainnya, tetua memasih tidak percaya. Lihentian tidak mungkin dibunuh oleh Sumo. Berpaling untuk melihat Sumo, mata Elderma menyipit. Sumo telah mencapai alam kehormatan bela diri peringkat 2. Meski begitu, meskipun Sumo telah menerobos ke alam berikutnya, dia tidak mungkin membunuh Lihentian. Berbicara, apa yang terjadi? Elderma segera meminta jawaban dari kelompok murid MT Skysec. Saat matanya menyapu para murid, wajahnya berubah menjadi jelek. 30 murid hilang dari 100 murid aslinya. Di antara 30 murid ini, ada juga jenius seperti yang Tian Cheng yang hilang. Gerbang saat ini ditutup. Mereka yang belum muncul sekarang sudah mati. Elder Ma, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kami mendengar bahwa Senior Li dan 20 lainnya dibunuh di Demon Head Mountain oleh Sumo. Seorang murid Sekte Langit Kosong yang tinggi tergagap. Iya, semuanya telah terbunuh, kami mendengarnya. Petik 2. Saya pikir ada murid dari negara adidaya lainnya di sana. Mereka harus mengetahui detail dari apa yang terjadi. Petik 2. Banyak murid Langit Kosong Sekte berbicara satu demi satu. Mereka tidak hadir di lokasi pembantaian dan karenanya mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Elder Ma menghela nafas dalam-dalam. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, lihentian dan murid lainnya dibunuh oleh Sumo. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dasar bocah hina, kamu sangat kejam. Mata dingin tertuju pada Sumo saat Elder Ma mengutuknya. Niat membunuh melonjak di hatinya. Itu adalah kerugian besar bagi Sekte Langit Kosong yang memiliki begitu banyak murid terbunuh sekaligus. Saya ganas. Sumo tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, sebenarnya, lihentian mengejarku untuk membunuhku, bukankah itu juga kejam? Mereka mencari kematian mereka sendiri, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Petik 2. Pergi dan mati. Elder Ma langsung mengamuk saat kekuatan kegelapan berkumpul di sekitar telapak tangannya, menandakan sebuah serangan. Cukup. Tepat pada saat itu, Penatua Yinze yang telah diam selama ini, menatap tajam. Meskipun suaranya tidak keras, itu terlintas di benak Elder Ma dan wajah Elder Ma langsung menjadi pucat. Jantung tetua Ma melonjak kaget dan dia segera menghentikan dirinya sendiri. Meskipun dia marah, dia mengendalikan amarahnya. Mayu, murid Sekte Langit Kosong Anda berencana untuk membunuh Sumo tapi malah dibunuh oleh Sumo. Sebagai tetua, bagaimana Anda bisa mencoba membunuh Sumo? Penatua Yinze dengan tenang menegur. Nama lengkap Elder Ma adalah Mayu. Permintaan maaf. Wajah Elder Ma gelap saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani menentang penatua Yinze. Elder Ma, jangan lupa tentang 10 ribu taruhan kristal spiritual atas kami. Calon petapa Zengu mengingatkan Elder Ma saat dia memasang seringai di wajahnya. Ini, wajah tetua Ma semakin merosot. 10 ribu kristal spiritual atas adalah jumlah yang lumayan baginya juga. Bagaimanapun, ini adalah kristal spiritual atas dan bukan kristal spiritual tengah. leher Elder Ma memerah karena malu dan dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bertindak bodoh. Kenapa dia bertaruh? Apa? Elder Ma ingin menarik kembali kata-katanya. Sage Tobi berpura-pura terkejut. Zengu yang akan menjadi petapa melompat kegirangan di dalam hati. Mayu sebelumnya telah memaksanya ke sudut dan bertaruh dengannya. Sekarang, Mayu menamparkan dirinya sendiri di ruang angkasa, layani dia dengan benar. Saya, bagaimana saya tidak bisa membayar? Elder Ma membela diri saat dia berteriak. Dengan begitu banyak tetua dari negara adidaya lainnya di sini dan bahkan penatua Yinze di sekitar, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Kalau tidak, dia akan sangat dipermalukan. Saat kata-katanya jatuh, Elder Ma melanjutkan, Zengu, saya akan mengumpulkan 10.000 kristal spiritual atas ini setelah saya kembali ke sekte dan mengirimkannya kepada Anda setelahnya. Dia tidak memiliki 10.000 kristal spiritual atas dengan dia sekarang kecuali dia memasukkan senjata dan item yang dia miliki bersamanya. Namun, dia pasti tidak bisa memberikan senjatanya kepada calon petapa Zengu. Tetua Ma, jika kamu berani bertaruh, kamu harus bersiap untuk kalah. Saya ingin 10.000 kristal spiritual atas sekarang. Calon orang bijak Zengu mempertahankan ekspresi tenangnya dan meminta pembayaran. Zengu, jangan mempersulit saya, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Elder Ma mengomel. Maaf mengatakan ini, tetapi karena saya menang, saya ingin pembayaran sekarang. Calon petapa Zengu tidak meninggalkan ruang bernapas untuk tetua Ma. Kelompok penguji-uji coba menatap dengan mata lebar dan mulut ternganga di tempat kejadian di depan mereka. Kedua tetua bertaruh pada sesuatu dan tetua Ma kalah. Mereka tidak perlu berpikir dua kali untuk mengetahui bahwa para tetua bertaruh pada Sumo. Sumo juga tidak bisa berkata-kata. Dia dikejar dan melarikan diri untuk hidupnya di pemakaman iblis kuno, tetapi kedua tetua itu benar-benar bertaruh di dunia luar. Namun, karena calon petapa Zengu menang, taruhannya dibuat dengan baik. Wajah Elderma menjadi pucat dan merah pada saat bersamaan. Dia sangat marah tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan 8.000 kristal spiritual atas padanya. Dia merasa tidak berdaya dan hanya bisa meminjam dari tetua lain dari sekte langit kosong. Akhirnya, dia mengumpulkan 10.000 kristal spiritual atas dan menyerahkannya kepada calon petapa Zengu. Tetua Ma yang kaya langsung berubah menjadi seperti pengemis. Karena semuanya sudah beres, ayo kembali. Pada saat itu, Penatua Yinze melihat kekerumunan dan berkata dengan suara nyaring. Tunggu, Penatua Yinze. Elder Ma buru-buru berbicara. Kemudian, dia berbalik ke arah Sumo dan menatap tajam. Bocah tercelah, karena kamu membunuh Li Hentian, kamu pasti membawa pagoda berkilau tujuh warna sekarang, kan? Bab 1600, kembali ke sekte. Meskipun Penatua Ma sangat marah dengan kenyataan bahwa Li Hentian telah meninggal bersama dengan banyak murid sekte lainnya, dia tidak dapat membalas dendam dengan Penatua Yinze yang hadir di gunung. Selanjutnya, calon petapa Zenggu dan tetua lain dari sekte Jalan Sejati tidak lebih lemah dari sekte Langit Kosong. Oleh karena itu, tetua Ma hanya dapat menahan keinginannya untuk mengambil tindakan. Namun, meskipun Li Hentian telah meninggal, tetua Ma harus bertanggung jawab atas berbagai hal dan bertanya tentang pagoda kaca tujuh warna. Lagipula, itu adalah senjata berharga dari Grand Elder Hu Seng dan dia harus mendapatkannya kembali. Saya tidak memilikinya, Sumo dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan mengakuinya. Jika pemilik pagoda glaze tujuh warna tahu bahwa senjata itu bersama Sumo, dia akan menyerahkannya secara sukarela. Namun, jika pemiliknya tidak mengetahuinya, Sumo akan menyimpannya dengan senang hati. Tidak punya, bagaimana bisa, bagaimana mungkin kau tidak mengambil senjata kelas suci yang begitu berharga untuk dirimu sendiri? Penatuama melontarkan pertanyaan dengan tidak percaya. Senjata kelas suci tidak mungkin dihancurkan. Sejak Sumo membunuh Li Hentian, bagaimana mungkin dia tidak mengambil senjatanya? Elder Ma, glaze pagoda ada di gunung kepala iblis dari pemakaman iblis kuno. Seseorang berbicara, itu adalah Tian Lang dari suku Serigala Langit yang mengaum. Gunung kepala iblis, alis Elder Ma berkerut. Iya, pagoda kaca tujuh warna terjebak di gunung kepala iblis. Petik 2. Tepat sekali, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Tapi gunung kepala iblis sepertinya telah menghilang. Banyak orang berbicara, membenarkan bahwa pagoda berkilau tujuh warna tidak bersama Sumo tetapi terperangkap di gunung kepala iblis. Ini adalah fakta yang telah disaksikan banyak orang. Namun, ada orang lain yang mengklaim bahwa Demon Head Mountain telah menghilang setelahnya. Elder Ma mengangguk sedikit. Dia merasa lega bahwa pagoda glaze tujuh warna tidak ada di tangan Sumo. Ada pun di mana Demon Head Mountain berada. Dia tidak perlu khawatir. Ini karena gunung kepala iblis terkait dengan pikiran Huxeng dan dimanapun itu, Huxeng akan mendapatkannya. Penatua Yinze, kita pergi dulu. Elder Ma menangkupkan tinjunya ke arah Elder Yinze sebelum dia memberi isyarat kepada kelompok anggota MT Skysec untuk mengikutinya. Dengan itu, negara adidaya lainnya berpamitan satu demi satu dan meninggalkan pegunungan. Sumo dan anggota Sekte Jalan Sejati juga mengikuti petunjuk calon sage Bi Zenggu dan kembali ke Sekte. Sampai sekarang, tidak ada yang menyebut pertarungan Sumo dan Leng Xie. Itu karena hal itu akan merusak nama Leng Xie dan akan merugikan otoritas suku Sun Moon. Karenanya, tidak ada yang secara sukarela membicarakannya. Namun, masalah itu akan menyebar ke seluruh Ming Su Galaksi dalam hitungan waktu. Tidak ada cara untuk menghentikan pembicaraan. Bagaimanapun, begitu banyak orang yang menyaksikannya secara langsung dan berita itu tidak bisa dihentikan untuk menyebar. Di udara, calon petapa Zenggu memimpin kelompok anggota Sekte Jalan Sejati kembali ke Sekte. Sumo, kamu harus ekstra hati-hati di masa depan. Sekte Langit Kosong tidak akan membiarkan masalah ini berhenti dan mereka akan menggunakan metode lain. Calon petapa Zenggu menoleh ke belakang dan memperingatkan Sumo. Mem, aku tahu. Sumo menganggup keras. Dia pasti harus berhati-hati. Kemudian, Sumo membalik telapak tangannya dan mengambil pedang suci emas. Menyerahkannya kepada calon petapa Zenggu, Sumo berterima kasih. Penatua Zenggu, terima kasih atas bantuan Anda. He hei, jangan khawatir tentang itu. Zenggu yang akan menjadi petapa mengambil pedang suci miliknya. Dia hanya meminjamkannya kepada Sumo dan dia tidak berniat memberikannya. Shosh. Tepat pada saat itu, tubuh Yi Wei tersentak dan dia bergegas maju untuk terbang di samping calon petapa Zenggu. Penatua Zenggu, ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Anda. Yi Wei menangkupkan tinjunya ke arah tetua itu. Apa itu? Zenggu yang bijak bertanya. Penatua Zenggu, Sumo membunuh sesama anggota sekte di pemakaman setan kuno. Yi Wei melirik Sumo dan memberitahu tetua itu. Dia tidak punya niat untuk membalas dendam. Bagaimanapun, itu hanya tanggung jawabnya untuk memberitahu sekte tentang kematian Biking Han. Mata Sumo menyipit dan dia menatap dengan tenang ke arah Yi Wei. Dia tidak peduli tentang laporannya ke Sage Tu Bi Zenggu. Mendengar kata-kata Yi Wei, mata calon Sage Tu Bi Zenggu menyipit. Dia sudah tahu bahwa Biking Han sudah mati. Dalam uji coba kali ini, banyak murid telah meninggal dan calon petapa Zenggu telah mencatat kematian tersebut. Namun, dia tidak membayangkan bahwa Biking Han akan dibunuh oleh Sumo. Sumo, maukah kau menjelaskan dirimu sendiri? Zenggu yang bijak bertanya. Dia tahu bahwa Sumo tidak akan membunuh Biking Han tanpa alasan. Penatua Zenggu, Biking Han termasuk di antara orang-orang sekte langit kosong yang sebelumnya telah menyakitiku. Anda mengatakan bahwa Biking Han berkolusi dengan orang-orang sekte langit kosong. Calon orang bijak, bingung. Tepat sekali. Kalau tidak, saya tidak akan membunuhnya. Sumo mengangguk. Sumo, kamu harus menjelaskan dengan jelas bagaimana Biking Han bisa berkolusi dengan orang-orang sekte langit kosong. Yi Wei mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa Biking Han akan berkolusi dengan sekte langit kosong. Saya minta maaf, tapi mengapa saya perlu menjelaskannya kepada Anda? Sumo membalas. Kamu, wajah Yi Wei menjadi gelap saat semburan amarah memenuhi hatinya. Cukup. Calon petapa Zenggu melambaikan tangannya dengan santai, menghentikan pertengkaran di antara keduanya. Kemudian, dia berkata, Sumo, saya akan memberitahu sekte dalam tentang masalah ini dan mereka akan menyelidiki kebenarannya. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak akan dihukum. Tapi jika tidak, kamu akan dihukum berat. Petik 2. Mem, Sumo mengangguk dan tidak terlalu memikirkan masalah itu lagi. Tidak lama kemudian, rombongan itu tiba kembali di Gunung Wendau. Petik 1. Sumo dan calon Sage Tubi Zenggu mengucapkan selamat tinggal sebelum Sumo kembali ke istananya. Duduk bersila di istana, Sumo memasang ekspresi serius. Dia akan segera meninggalkan Ming Su Galaksi dan dia sedikit emosional tentang itu. Awalnya, dia ingin menggunakan lubang cacing Miriat World Mountain untuk kembali ke Ancien Spirit Galaksi. Itu cara tercepat. Namun, sekarang King Suan pergi bersamanya, dia tidak bisa pergi melalui jalan Miriat World Mountain. Bagaimanapun, Miriat World Mountain tidak mengizinkan orang luar untuk memasukinya. Selanjutnya, King Suan pasti tidak akan setuju untuk memasuki Jade Bengelnya. King Suan sekarang bukan lagi masa lalunya dan dia pasti tidak mempercayainya sepenuhnya. Karena itu masalahnya, dia tidak akan melalui cara Miriat World Mountain. Setelah dia kembali ke Ancien Spirit Galaksi, dia akan menemukan waktu untuk pergi ke Miriat World Mountain untuk menyelesaikan misinya. Sumo, datang dan temui aku. Tepat pada saat itu, suara ringan terdengar di benak Sumo. Itu adalah suara Saint Zensian. Senior Zensian, alis Sumo melonjak dan dia segera berdiri dan meninggalkan istananya menuju Gunung Wendau. Beberapa saat kemudian, Sumo tiba di istana Saint Zensian. Keduanya duduk bersila di atas kasur. Sumo, apakah kamu telah menyelesaikan misimu? Saint Zensian mengatur jubah panjangnya di samping tubuhnya. Dengan ekspresi ramah, dia mengajukan pertanyaan langsung. Senior Zensian, saya telah mendapatkan hati iblis kuno. Sumo berkata dengan serius. Baiklah, kalau begitu kamu punya waktu untuk pergi ke Miriat World Mountain. Saint Zensian menginstruksikan. Mem, Sumo mengangguk. Kemudian, dia melanjutkan, Senior Zensian, saya harus kembali ke Ancien Spirit Galaxy tanpa melalui jalan Miriat World Mountain. Saya harus menyelesaikan misi ini di kemudian hari. Seharusnya tidak ada masalah dengan ini, kan? Petik 2. Tidak apa-apa, selama kamu tidak melebihi 6 bulan, kata Saint Zensian. Baik, Sumo merasa lega. Namun, jika dia tidak pergi ke Miriat World Mountain, Sumo tidak tahu berapa lama dia harus mencapai Ancien Spirit Galaxy. Dia harus mendiskusikan masalah ini dengan King Suan nanti. Sumo, saya akan meninggalkan Ming Su Galaxy beberapa hari kemudian. Kali ini, saya tidak tahu berapa lama. Hati-hati sendiri, Saint Zensian memperingatkan. Mem, Sumo mengangguk. Sumo dan Saint Zensian terus berbicara untuk waktu yang lama saat Saint Zensian memberinya instruksi tentang apa yang harus dilakukan begitu dia mencapai Miriat World Mountain. Setengah jam kemudian, Sumo mengucapkan selamat tinggal pada Saint Zensian dan kembali ke istananya. Selamat mencapai'S selamat mencapai' Terima kasih.